Kembalinya pendekar Raja Wali Part 12. Jilid 34. Biasanya Xiao Leong Li memang tidak pernah unjuk rasa gusar atau gembira, kecuali cinta kasihnya kepada N.I.O. Ko, urusan lain sama sekali tak pernah terpikir olehnya. Maka melihat Hotu bicara dengan jengar-jengir, ia pun tidak ambil pusing, hanya dikatakannya dengan tak acuh, aku lagi ada urusan penting, masakah kau tidak melihatnya? Melihat sikap si Nona Ramah Tamah tanpa marah, Hotu bergirang, segera ia berkata pular. Sejak berpisah, betapa rindu hatiku akan dikau, Xiao Ong ingin bicara sesuatu, entah Nona Sudi mendengarkan tidak? Tapi Xiao Leong Li sedang menguatirkan N.I.O. Ko serta bayi itu, ia hanya mendengus saja dan tidak menggubrisnya lagi sekali mengegos segera ia menyelingap lewat samping orang. Sejak pertama kali Hotu mengunjungi Chong Lemsan untuk meminang Xiao, Leong, Li, sebelum bertemu mukasi Nona dia sudah lari terbirit-birit karena diusir oleh gerombolan tawon, hal ini sungguh membuat pamarnya merosot habiskan, kemudian di perjamuan Eng, Hiong, Yanda melihat sendiri wajah Xiao Leong Li yang cantik melek, dia benar-benar kesemsem dan rindu kasmaran pula siang dan malam, sekarang kebetulan dapat berjumpa berhadapan sendirian. Mana dia mau membiarkan si Nona pergi begitu saja tanpa mengutarakan isi hatinya yang rindu dendam itu. Begitu iah ketika Xiao, Leong, Li hendak tewat, cepat ia pentang kedua tangannya dan mengadangnya katanya sambil tertawa, Xiao, Ong benar-benar ingin mengutarakan cinta pada Nona, masakah Nona sama sekali tidak sudi mendengarkan? Xiao Leong Li menjadi asaran melihat orang merecokinya, seret, segera ia menusuk ke kiri dan mendadak berputar pula ke kanan, kontan pundak kanan Hotu berlumuran darah. Sambil menahan sakit Hotu balas menyerang satu kali sambil berkata, mengapa engkau setegah ini? Kembali Xiao Leong Li hanya mendengu saja, pedangnya berputar pula, sekali ini menusuk pinggang lawan. Melihat tipu serangan si Nona cukup keji, tapi air mukanya tetap tenang dan ramah-tamah, Hotu menyangka orang sengaja hendak menguji ketulusan cintanya, maka ia sengaja menurunkan kipasnya dan tidak balas menyerang pula, namun masih mengadang di depan si Nona. Kembali Xiao Leong Li menusuk pula, tapi Hotu malah membusungkan dada menyambut serangan itu, ia pikir si Nona pasti takkan membunuhnya. Keruan Xiao Leong Li menjadi melengak malah dan tidak tahu apa maksud orang, sedikit ia miringkan ujung pedang, kret, bahu Hotu yang tertusuk pedangnya. Tusukan ini cukup parah, seketika Hotu merasa kesakitan luar biasa, tapi hatinya malah bergirang, pikirnya, nyata dia. Memang sengaja menguji ketulusan hatiku dan tidak menusuk dadaku. Sementara itu Xiao Leong Li lantas menggeser cepat ke belakang Hotu, kuatir digoda lagi, pedangnya terus membalik lagi menusuk, sedangkan kakinya melangkah tanpa berhenti. Dari suara angin yang keras itu Hotu merasa tusukan si Nona sekali ini tampaknya bukan cuma menguji saja, tapi bila kena bukan mustahil jiwa akan melayang, maka cepat ia mendoyongkan tubuh ke belakang, waktu ia berdiri tegak lagi, ternyata Xiao Leong Li sudah kabur jauh dan sukar disusul. Walaupun pedang Xiao Leong Li berhasil menusuk Hotu, tapi pikirannya lagi tertuju kepada keselamatan Nye Oko, apa yang terjadi dengan Hotu itu sama sekali tidak diperhatikan olehnya. Ia lihat Li Bok Chiu bertiga berlari menuju ke utara, maka cepat ia pun memburu ke jurusan sana. Sementara itu suasana dalam kota sedang ribut, di mana-mana pasukan dikerahkan menangkap metu dua musuh, namun, Xiao Leong Li tidak ambil pusing semua itu ia terus berlari ke pintu benteng. Waktu itu Loh Ye Ukah sedang ronda dengan sekelompok anggota Kepang. Melihat Xiao Leong Li, segera Loh Ye Ukah bertanya, Nona Leong, apakah Ipang Chiu dan Kowe Etai Hiap baik-baik saja? Xiao Leong Li tidak menjawab, sebaliknya ia malah bertanya, apakah kau melihat Ten Ye Okong Chiu dan Kim Lun Ho Atong serta seorang tokoh yang membawa anak bayi? Semuanya melompat ke sana, jawab Loh Ye Ukah sambil menuding keluar benteng. Xiao Leong Li melengak, ia pikir tembok benteng begitu tinggi, kira bagaimana ketiga orang itu turun ke sana, apakah mereka takkan patah tulang dan pecah kepala? Sekilas dilihatnya seorang prajurit sedang menyikat bulu kuda merah, itu kuda mestika kesayangan Kowe E Ching, terkesiap hati Xiao Leong Ii, ia pikir kalau Nye Okong tidak menggunakan kuda mestika ini jelas sukar mencapai kode cengkok dalam waktu singkat, segera ia memburu maju dan menarik tali kendali kuda itu, katanya kepada Loh Ye Ukah, aku ada urusan penting keluar kota, sementara aku pinjam pakai kuda ini. Yang dikhawatirkan Loh Ye Ukah hanya keselamatan Loh Ye Ukah dan Kowe E Ching saja, kembali ia tanya, apakah Ui Pang Cu dan Kowe E Tai Hiap baik-baik saja? Mereka tidak kurang apa-apa, jawab Xiao Leong Li. Bayi yang baru dilahirkan Ui Pang Cu telah diculik orang, aku harus merampasnya kembali. Loh Ye Ukah terkejut cepat ia memerintahkan membuka pintu benteng, baru saja pintu geibang terbuka sedikit dan sebelum jembatan gantung diturunkan lurus, cepat sekali Xiao Leong Li sudah membedakan kuda merah itu keluar benteng secepat terbang. Waktu Xiao Leong Li memandang ke kaki tembok benteng sana, dilihatnya dua mayat prajurit hancur mumur menggeletak di Sa'a, di sebelahnya ada pula bangkai seekor kuda juga terbanting hancur, selain itu tiada sesuatu tanda lain yang mencurigakan. Diam-diam ia merasa heran kira bagaimana Loh Ye Ukah, Ho Atong dan Li Bok Chiu melompat turun tembok benteng yang tinggi itu. Tapi mengingat Loh Ye Ukah bertiga tidak beralangan apa-apa, segera ia mengejar ke sana cepat untuk membantu anak muda itu merebut kembali anak bayi itu. Akan tetapi sejauh pandangannya ke depan suasana sunyi senyap tiada bayangan seorang, entah ketiga orang itu sudah lari ke mana. Dalam keadaan bingung tak berdaya, Xiao Leong Li tepuk-tepuk leher kuda merah itu sambil berguman, Wahai kudaku sayang, aku hendak menyelamatkan majikan mudamu yang baru lahir itu, lekas membawaku ke sana. Entah kuda itu benar-benar paham perkataannya atau tidak, mendadak kuda merah itu menegak kepala dan meringkik keras, segera pula membelai ke arah timur laut sana. Kiranya waktu Nye Oko dan Hoa Tong mengejar Li Bok Chiu, sampai di atas benteng, mereka pikir menghadapi jalan buntu, Li Bok Chiu pasti akan dapat dibekuk. Tak terduga Li Bok Chiu memang kejam tapi juga cerdik, setiba di atas benteng, sekonyong-konyong ia tangkap seorang para jurid terus dilemparkan ke bawah, menyusul ia pun melompat turun. Ketika para jurid itu hampir menyentuh tanah, pada saat itulah sebelah kaki Li Bok Chiu menutup pada punggung para jurid itu sehingga daya turunnya itu berkurang, habis itu ia terus melompat ke depan dan turun di atas tanah dengan enteng, bahkan bayi dalam pangkuannya juga tidak terkaget. Sementara itu para jurid tadi telah terbanting mampus. Diam-diam Hitong mengakui kelihayan Li Bok Chiu, ia pun menirukan kera orang, ia pun mencengkeram seorang. Para jurid dan dilemparkan ke bawah benteng, akhirnya ia pun dapat melompat turun dengan selamat. N.I.O. Ko menjadi ragu-ragu menyaksikan kejadian itu, kecuali dahulu ia membinasakan seorang anggota Kek Pang secara tidak sengaja, selama ini dia belum pernah lagi membunuh seorang pun, apalagi harus mengorbankan jiwa orang lain untuk dipakai sebagai batu loncatan dirinya, betapapun ia tak tega. Namun keadaan sudah mendesak, tiba-tiba ia mendapat akal, ia dorong seekor kuda keluar benteng, ketika kuda itu hampir jatuh ke tanah barulah dia menutul punggung kuda terus mengejar ke sana mengikuti jejak Hoatong. Sebenarnya keadaan N.I.O. Kor ada lemah karena sebelumnya telah bertempur sengit di tengah pasukan Mongol dan terluka oleh roda Kim Lun Hoatong, darah mengucur cukup banyak, apalagi tadi bertempur lagi sekian lama, sesungguhnya ia hampir tidak kuat. Tapi mengingat putri K.W. Ecing diculik musuh, ia pikir apapun yang terjadi bayi itu harus direbut kembali. Sebenarnya kekuatan lari ketiga orang sangat cepatnya, Li Bok Chiu dibebani seorang bayi, Hoatong terluka dan khawatir racun bekerja pada lukanya itu, maka ia tidak berani mengerahkan segenap tenaga untuk mengejar. Sebab itulah kecepatan lari mereka bertiga tidak seperti biasanya, setelah belasan Li meninggalkan kota Xiangyang, jarak mereka bertiga tetap bertahan belasan meter jauhnya, Hoatong tidak sanggup menyusul Li Bok Chiu, N.Y.O. Ko juga tidak mampu menyusul Hoatong. Setelah berlari-lari pula, Li Bok Chiu melihat Hoatong dan N.Y.O. Ko masih terus mengintil di belakangnya dilihatnya di depan sana banyak bukit-bukitan beberapa li lagi akan dapat mencapai lereng bukit itu, maka ia percepat larinya, ia pikir kalau sudah masuk ke lembah pegunungan sana tentu akan mudah mencari tempat sembunyi. Meski Xiao Liong Li menyatakan bayi itu bukan anaknya, tapi melihat K.N.Y.O. Ko mengudaknya dengan mati-matian, ia menduga bayi itu pasti anak haram hasil hubungan gelap antara N.Y.O. Ko dengan Xiao Liong Li, asalkan bayi ini dipegangnya sebagai sandera, rasanya kitab pusaka Giokli Simkeng oleh sumuai akan terpaksa ditukarkan pada bayi itu. Begitulah makin lama mereka makin menanjak ke dataran yang tinggi, sekitar pepohonan lebat melulu, jalan juga lika-liku. Hoatong menjadi khawatir kalau sebentar lagi Li Bok Chiu akan menyusup ke semak-semak pepohonan itu sukar lagi ditemukan. Selama ini Hoatong belum pernah bergebrak dengan Li Bok Chiu, tapi dari ginkangnya yang tinggi itu, ia yakin orang pasti seorang lawan yang tangguh. Dia sudah kehilangan dua rodanya, sebenarnya tidak ingin menyambitkan roda yang bersisa tiga itu, namun keadaan sudah mendesak dan tidak boleh ragu-ragu lagi, segera ia membentak sekerasnya, hai perempuan itu, lekas taruh anak itu dan jiwamu akan kuampuni, kalau tidak menurut, jangan kesalahkan aku tidak kenal kasihan. Tapi Li Bok Chiu menyambut dengan ngikik tawa, larinya bahkan tambah cepat. Dengan gemas Hoatong mengayun tangannya sebuah rodanya terus menyambar ke punggung Li Bok Chiu, samberan. Itu sungguh amat dasyat, mau tak mau Li Bok Chiu harus menyelamatkan diri, terpaksa ia membalik dan memutar kebutnya, baru saja kebutan hendak mengebas ke roda musuh, dilihatnya roda itu berputar dan memancarkan cahaya kemilau, kalau kebut sendiri kebentur bukan mustahil akan terhantam putus, cepat ia mengagus ke samping untuk menghindari serangan roda itu. Saat itu juga Hoatong telah menubruk maju, roda tembaganya menyambar pula, sekali ini roda itu terbanting ke samping lebih dulu, habis itu memutar balik dan menyambar ke arah Li Bok Chiu. Li Bok Chiu juga belum berani menangkis roda itu, ia melompat mundur dan sedikit membungkuk, kembali samberan roda itu dapat dihindari dengan ginkang yang tinggi. Sementara itu Hoatong sudah menubruk maju lagi, roda perak tadi ditangkapnya kembali lebih dulu, sedangkan roda timah terus mengeperuk ke pundak musuh. Namun kebut Li Bok Chiu juga lantas mengebas hingga bulu kebut itu berubah menjadi beribu bintik emas dan bertebaran ke muka Hoatong, terpaksa Hoatong lemparkan roda timah tadi ke atas untuk menangkis kebut lawan berbareng. Ia tangkap kembali roda tembaga, menyusul ia benturkan roda tembaga dan roda perak yang dipegangnya itu hingga menerbitkan suara nyaring menggetar sukma, suaranya berkumandang jauh di lembah pegunungan itu sahut-menyahut hingga lama. Habis itu Hoatong putar kedua roda ia dan menyerang lebih gencar lagi. Menghadapi lawan tangguh, semangat Li Bok Chiu terbangkit, tak diduganya Hwasyo gemuk besar ini memiliki penaga sekuat ini, bahkan tipu serangannya juga cepat lagi lihai. Segera ia mengeluarkan segenap kemahirannya untuk menempurnya. Dalam pada itu Nye Oko juga sudah menyusul tiba, dilihatnya kedua orang sedang bertempur dengan sengit, tiga buah roda terbang kian kemari diselingi sebuah kebut yang naik turun dengan cepatnya. Untuk sementara Nye Oko hanya mengikuti pertarungan mereka sambil melepaskan lelah serta cari kesempatan baik untuk merebut kembali si bayi. Bicara tentang tenaga dalam dan ilmu silat Sebenarnya Hoat Ong lebih tinggi setingkat daripada Li Bok Chiu, apalagi Li Bok Chiu memondong seorang bayi, sepantasnya dalam beberapa puluh jurus saja dia pasti akan keok. Tak disangkanya bayi yang tadinya selalu dilindunginya dan khawatir dicelakai oleh Hoat Ong, setiap kali bila roda mendekati badan bayi itu, cepat lawan lantas menarik kembali serangannya malah. Sedikit berpikir saja Li Bok Chiu lantas paham duduknya perkara, rupanya Hwasyo Gede ingin merebut bayi ini, makanya tidak ingin mencelakainya, dasar watak Li Bok Chiu memang keji dan kejam. Sudah tentu ia tidak pedulikan mati hidup orang lain, apalagi sekarang setelah mengetahui jalan pikiran Hoat Ong, diam-diam ia bergirang, setiap kali bila dia terdesak seperti tidak sengaja ia lantas menggunakan si jabang bayi sebagai tameng untuk menggagalkan serangan maut musuh. Dengan demikian bayi ini bukan lagi merupakan beban, bahkan berubah menjadi perisai yang sangat berguna baginya, asalkan dia angkat bayi itu untuk menangkis. Betapapun lihai jurus serangan musuh juga akan digagalkan seluruhnya. Begitulah beberapa kali serangan maut Hoat Ong telah ditangkis oleh perisai bayi Li Bok Chiu, karuan N.I.O. Kokelabakan, ia khawatir kalau terjadi sedikit kekeliruan antara kedua orang itu, maka bayi yang berusia belum genap satu hari itu pasti akan melayang jiwanya. Baru mencari akal buat terbut kembali bayi itu, dilihatnya roda perak Hoat Ong di tengah kanan mendadak menghantam dari luar ke bagian dalam, sedangkan roda tembagia di tengah kiri menyodok ke depan. Gerakan kedua roda seperti merangkul hingga Li Bok Chiu terkurung antara kedua tangan Hoat Ong. Muka Li Bok Chiu menjadi merah dan memaki gerakan serangan si Hoat Ong yang kurang ajar itu, cepat kebutnya menyabet ke belakang untuk menangkis roda perak, sedangkan bayi dibawa di depan dada untuk mengelah diri, namun sebelumnya Hoat Ong sudah memperhitungkan gerakan susulannya, mendadak tangan kiri melepaskan roda tembaga ke atas untuk menyerang muka Li Bok Chiu. Jarak roda itu dengan Li Bok Chiu hanya satu dua kaki saja dan mendadak disambitkan dengan cepat sekali, tentu saja sukar ditangkis, untung Li Bok Chiu sudah berpengalaman luas, sudah berpuluh tahun malang melintang di dunia kangong, dalam keadaan gawat mendadak ia doyongkan tubuhnya ke belakang, kedua kakinya memaku kencang di tanah, kebutnya terus balas menyerang pundak musuh. Hoat Ong sempat mengegos hingga kebut itu menyerempet lewat pundaknya, sementara itu tangan kiri yang kosong itu sempat memotong ke lengan kiri Li Bok Chiu, seketika Li Bok Chiu merasakan lengannya kaku linu, ia menjerit tertahan dan melompat mundur, namun tangannya sudah terasa kosong, bayi itu sudah direbut oleh Kim Lun. Hoat Ong Selagi Hoat Ong bergirang, sekonyong-konyong dari samping menubruk tiba seorang, N.I.O.K. telah samber bayi itu dari tangan Hoat Ong terus bergulingan ke tanah, pedangnya diputar kencang untuk melindungi anak bayi itu, lalu melompat bangun dan siap menghadapi musuh. Rupanya N.I.O.K. melihat saat yang bagus sebelum Hoat Ong dapat memondong si bayi dengan baik, tanpa menghiraukan jiwa sendiri ia terus menerjang maju dan sekali serobot ternyata berhasil dengan baik. Begitulah dalam sekejap saja bayi itu telah berpindah tangan antara ketiga orang itu, Li Bok Chiu berseru memuji, Bagus, Koji. Hoat Ong menjadi gusar, benturan rodanya menerbitkan suara berdering pula, menyusul roda di tangan kanan terus menghantam, sambil mengegus segera N.I.O.K. bermaksud tangkat kaki tiba-tiba terdengar suara angin menyambar, kiranya Li Bok Chiu dengan mengayun kebutnya telah mengadangnya sambil berkata dengan tertawa, jangan pergi dulu, Koji, kita harus melabrak Hoat Ong ini. Karena roda Hoat Ong sudah menghaptam pula, terpaksa N.I.O.K. memutar pedangnya untuk menangkis. Setelah bertempur beberapa hari berturut-turut kedua pihak sudah sama apal tipu serangan masing-masing, begitu saling ngelabrak. Segera terjadilah serangan kilat, dalam sekejap saja berpuluh jurus sudah berlangsung. Diam-diam Li Bok Chiu terkejut, ia heran mengapa dalam waktu sesingkat ini kepandayan N.I.O.K. sudah maju sedemikian pesat, tampaknya aku bukan lagi tandingannya, bahkan mendiang suhu juga belum tentu bisa melebihi dia. Akan tetapi karena N.I.O.K. harus memikirkan keselamatan si bayi, betapapun dayi itu adalah putri Seng Paman yang dihormatinya itu, maka sedikitpun ia tak berani menirukan K.I.O.K. Chiu memperalat bayi itu sebagai tameng. Dan justru inilah akhirnya Hoa Tong dapat melihat kelemahannya, kini ia lebih banyak mengerahkan serangannya kepada si bayi, dengan demikian N.I.O.K. menjadi kebuakan dan sukar bertahan. Li Supek, lekas bantu akur nenghalau bangsat gundul ini, urusan lain boleh kita bicarakan nanti. Sekilas Hoa Tong melirik Li Bok Chiu, tertampak perawakan yang ramping menggiurkan meski usianya sudah lewat setengah umur, tapi gayanya tetap menarik, dengan tersenyum simpul ia mengikuti pertarungan mereka dan tampaknya tidak bermaksud membantu pihak manapun. Diam-diam Hoa Tong sangat heran bahwa tokoh ini ternyata Paman Guru Seng I.I.O.K.O., tapi mengapa tidak membantu anak muda itu? Jangan-jangan ada rencana licin di balik persoalan ini. Paling penting sekarang bocah Seng I.I.O.K. ini harus lekas dikalahkan dan bayi itu direbut kembali. Begitulah Hoa Tong lantas bergencar serangannya sehingga N.I.O.K.O. terkurung rapat di bawah cahaya rodanya. Li Bok Chiu tahu musuh takkan mencelakai si bayi maka ia tidak ambil pusing terhadap teriakan minta tolong N.I.O.K.O. itu, ia hanya tersenyum saja sambil bersimpuh tangan dengan adem-ayem. Setelah bertempur lagi sebentar, dada N.I.O.K.O. mulai terasa sakit, ia tahu tenaga dalam sendiri tak dapat menandingi lawan, kalau bertempur lebih lama lagi jelas sukar bertahan. Sudah sekian lama ia tidak mendengar suara tangis si bayi, ia menjadi takut terjadi apa-apa, dalam seribu kesibukannya itu ia coba memandang sekejap kepada si bayi, tertampak wajah si kecil itu putih bersemu merah, mulai menyenangkan, kedua matanya yang hitam itu sedang memandang padanya. Padahal bayi itu belum genap satu hari dilahirkan dengan sendirinya belum tahu apa-apa tapi air mukanya kelihatan tenang dan tenteram, sama sekali tak mirip seorang bayi yang baru saja dilahirkan. Biasanya N.I.O.K.O. tidak cocok dengan K.W.E.H.U., tapi menghadapi orok dalam pangkuannya ini, tiba-tiba timbul semacam pikiran aneh dalam benaknya, kini aku membelanya mati-matian, kalau nasibnya mujur dan jiwanya dapat diselamatkan, tujuh hari lagi aku sendiri akan mati, kelak kalau dia sudah sebesar kakaknya itu entah dia akan teringat kepadaku atau tidak. Karena rangsangan perasaannya itu, entah dari mana datangnya kesedihan, tiba-tiba matanya menjadi merah dan hampir-hampir meneteskan air mata. Bahwa N.I.O.K.O. sudah kewalahan melayani serangan Hoa Tong itu juga disaksikan oleh Li Bok Chiu, semula ia merasa tidak tega dan bermaksud maju membantu, tapi segera terpikir pula olehnya bahwa kepandayan N.I.O.K.O. sudah lebih tinggi daripada dia, jika sekarang tidak meminjam kepandayan si Hoa Shou ini untuk membunuhnya, kelak tentu akan mendatangkan bencana baginya. Karena itu ia tetap menonton saja tanpa membantu. Di antara tiga orang ini ilmu silat Hoa Tong paling tinggi, Li Bok Chiu paling kejam, tapi bicara tentang tipu akal adalah N.I.O.K.O. Setelah bersedih sebentar segera pula ia memikirkan akal Kero meloloskan diri, ia jadi teringat kepada tipu akal Hong Beng di jaman Semkok. Waktu itu di antara tiga negara, Chou Jou dari negeri Guit terhitung paling kuat dan negeri Hon pimpinan Lopi paling lemah, untuk melawan Chou Jou terpaksa Lopi berterikat dengan Lung Koan dari negeri Gou. Kalau sekarang Li Bok Chiu tidak mau membantu terpaksa dirinya sendiri yang harus membantu Li Bok Chiu, untuk ini segera N.I.O.K.O. menyerang dua kali untuk menahan Hoa Tong, habis itu cepat ia melompat mundur dan mendadak menyodorkan bayi itu kepada Li Bok Chiu sambil berseru, terima ini. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan Li Bok Chiu, seketika ia tidak paham apa maksud N.I.O.K.O., tapi tanpa pikir ia terima jabang bayi itu. Dalam pada itu N.I.O.K.O. telah berseru pula Li Supek, lekas lari membawa anak itu, biar ku tahan bangsat gundul ini berbareng ia melancarkan serangan maut untuk mendesak mundur Hoa Tong. Li Bok Chiu mengira si N.I.O.K.O. mengharapkan bantuannya sebagai sengpaman guru dan tentu takkan membuat susah anaknya, maka dalam keadaan bahaya bayi itu diserahkan lagi. Padanya, tentu saja ia bergirang dan anggap sangat kebetulan baginya. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa Kero itu adalah tipu akal N.I.O.K.O., begitu Li Bok Chiu hendak angkat kaki, mendadak Hoa Tong menghantamnya pula dengan roda perak, karena tiada jalan lain, terpaksa Li Bok Chiu memutar balik kebutnya untuk menangkis. Melihat maksud tujuannya sudah tercapai N.I.O.K.O. menghela nafas lega. Tapi dia tetap memikirkan keselamatan si Orok dan tidak dapat berpeluk tangan tanpa urus seperti Li Bok Chiu tadi, setelah istirahat sejenak, segera ia angkat pedang dan menerjang Hoa Tong dari samping. Sementara itu Seng Surya sedang memancarkan cahaya yang terang, di tengah hutan lebat itu tetap tembus oleh cahaya matahari, semangat N.I.O.K.O. terbangkit, ia mainkan pedangnya terlebih keras. Terang, terang, tiba-tiba roda perak Hoa Tong terkupas sebagian oleh kuncu kiam yang tajam itu. Kim Lun Hoa Tong juga tidak kurang saktinya, meski terkejut, namun gerak serangannya semakin lihai. Tiba-tiba N.I.O.K.O. mendapat akal, serunya, Li Supek, awas roda tembaganya itu, bagian yang terkupas itu ada racunnya, jangan kau tersentuh olehnya. Memangnya kenapa ujar Li Bok Chiu tak acuh? Racun yang terpoles di pedangku ini sangat lihai kata. N.I.O.K.O. Tadi Hoa Tong dilukai oleh pedang N.I.O.K.O., memangnya dia berkhawatir kalau pedang anak muda itu beracun, tapi setelah sekian lama bertempur tiada terasa tanda aneh pada lukanya, maka ia tidak berkhawatir lagi, sekarang N.I.O.K.O. menyebutnya pula, mau tak mau hatinya tergetar dan semangatnya menjadi lesu mengingat kekejian Kong Sun Chi itu, mustahil pedang N.I.O.K.O. yang diambil dari tempatnya itu tidak dipoles dengan racun. Mendadak Li Bok Chiu berseru tusuk di adegan pedangmu yang beracun itu, Ko Ji berbareng ia mengayun tangannya seperti menyambitkan senjata rahasia. Cepat Hoa Tong memutar rodanya menjaga rapat tubuhnya, tapi gerakan Li Bok Chiu itu ternyata gertakan belaka, kesempatan itu telah digunakannya untuk berlari ke sana secepat terbang. Walaupun meragukan terkena racun, tapi Hoa Tong sangat tangkas, ia merasa lukanya tidak geli dan juga tidak bengkak, betapapun ia tak mau pulang dengan tangan hampa, maka cepat ia terus mengudak ke jurusan Li Bok Chiu. N.I.O. Ko pikir kalau sebentar bertempur dan sebentar rudak-mengudak, akhirnya tentu akan membuat susah horok yang baru dilahirkan itu, jalan keluar yang baik adalah menghalau Hoa Tong dengan gabungan tenaga mereka berdua dan urusan lain dapat diselesaikan belakang. Maka ia lantas berteriak, tak perlu lari, Li Supek, bangsat gundul ini terkena racun jahat, hidupnya tak tahan lama lagi. Baru habis ucapa meriah, dilihatnya. Li Bok Chiu sedang melompat ke depan dan menyusup ke arah sebuah gua di bukit sana. Hoa Tong kelihatan merandek ke sima dan tidak berani ikut menerobos ke dalam gua. Karena tidak tahu apa tujuan Li Bok Chiu membawa lari bayi itu, kuatir kalau mendadak bayi itu dibinasakan. Maka tanpa pikirkan keselamatan sendiri Li Nye Oko terus menguber ke sana, ia putar pedangnya untuk menjaga diri, segera ia menerjang ke dalam gua, terdengarlah suara gemerincing beberapa kali, pedangnya menyempuk jatuh tiga buah pengpok sinciam, jarum berbisa yang dihamburkan Li Bok Chiu. Aku, Li Supek seru Nye Oko. Di dalam gua gelap gua wita, tapi Nye Oko sudah biasa memandang lalam kegelapan, dilihatnya Li Bok Chiu merangkul si bayi dan tangan lain sudah siapkan segenggam jarum berbisa lagi. Untuk meyakinkan orang bahwa dia tidak bermaksud jahat Nye Oko sengaja membalik tubuh dan menghadap ke sana, lalu berkata, biarlah kita bersatu untuk menghalau bangsa gundul itu segera ia berjaga di mulut gua dengan pedang terhunus. Ho Atong menduga sementara ini kedua lawan takkan berani menerobos keluar lagi, ia lantas berduduk di samping gua dan membuka baju untuk memeriksa lukanya. Dilihatnya bagian luka merah segar, tiada tanda-tanda keracunan, waktu ia pencet terasa sakit sedikit. Waktu ia mengerahkan tenaga dalam terasa tiada sesuatu alangan apapun juga. Girang bercampur gemas juga Ho Atong, girangnya karena pedang si Nye Oko ternyata tidak berbisa sebagaimana dikatakan anak muda itu, gemasnya karena dia telah dikibuli oleh bocah itu sehingga dia berkhawatir percuma sekian lama. Ia coba mengawasi gua itu, mulut gua itu teraling-aling rumputan lebar gua itu hanya tiba cukup dimasuki seorang. Padahal tubuhnya sendiri tinggi besar, kalau menerjang ke sana dan bergerak kurang leluasa, mungkin akan disergap malah oleh kedua lawan di dalam gua itu. Seketika ia tidak mendapatkan akal yang baik, pada saat itulah tiba-tiba ada suara orang berseru padanya, Hi, Hwasyogede, apa yang kau lakukan di situ? Ho Atong mengenali itulah suara si Hindu cebol Nimo SMGH, ia tetap mengawasi gua itu sambil menjawab tiga ekor kelinci menyusup ke dalam gua, aku hendak menghalaunya keluar. Rupanya dari jauh Nimo Sing melihat berkelebatnya roda Kim Lun Ho Atong yang berterbangan di udara, ia tahu pasti Ho Atong sedang bertempur dengan musuh, maka cepat ia menyusul ke sini, waktu tiba di tempat sementara Nimo Sing berdua sudah menyusup ke dalam gua. Melihat Ho Atong sedang mengawasi dengan penuh perhatian, Nimo Sing menjadi dirang, tanyanya cepat, Kwe Ecing lari ke dalam gua. Ho Atong mendengus dan berkata, ada seekor kelinci jantan dan seekor kelinci betina, ada pula seekor anakan kelinci. Hahaha, jadi selain Kwe Ecing dan istrinya, si bocah Nimo Ko itu juga berada di situ, seru Nimo Sing kegirangan. Ho Atong tidak menggubrisnya dan membiarkan dia mengoceh sendirian ia memandang sekelilingnya, segera ia mendapatkan akal, ia mengumpulkan ranting kayu dan rumput kering serta ditumpuk di mulut gua, lalu dibakarnya rumput kering itu. Kala itu angin sedang meniup dengan kencangnya, tanpa ayal asap tebal lantas tertiup ke dalam gua. Waktu Ho Atong mulai menimbun kayu dan rumput kering, Nio Ko Tau maksud keji orang, sedangkan pihak musuh telah bertambah pula dengan datangnya Nimo Sing, dengan suara pelahan ia berkata kepada Li Bok Chiu, akan ku periksa apakah gua ini ada jalan tembus atau tidak. Segera ia merunduk ke dalam sana, kira-kira belasan meter jauhnya, ternyata gua itu sudah buntu, ia putar balik dan berkata pula dengan suara tertahan, Li Su Pek, mereka menyerang dengan asap bagaimana kita harus bertindak. Li Bok Chiu pikir menerjang dengan kekerasan jelas Soekarlo Ios dari kejaran Ho Atong, sembunyi di dalam gua bukan care penyelesaian yang baik, jika keadaan benar-benar mendesak, jalan satunya terpaksa melarikan diri dengan meninggalkan anak Orok Toh. Karena pikiran ini, sedikitpun ia tidak cemas, ia menyeringai dan tidak menjawab pertanyaan N.Y.O.K. itu. Tidak lama gumpalan asap yang membanjir ke dalam gua semakin tebal, untuk sementara mereka dapat menahan napas, tapi bayi itu tidak tahan lagi, ia batuk ia menangis tiada hentinya. He he, kau kasihan padanya, bukan jengek Li Bok Chiu pada N.Y.O.K. Setelah mengalami perjuangan mati-matian, dalam hati N.Y.O.K. memang sudah timbul kasih sayang kepada bayi. Perempuan itu, ia menjadi tidak tega mendengar tangisnya yang semakin keras itu. Biar ku pondong di akatannya sambil mengulurkan kedua tangan dan mendekati Li Bok Chiu. Tapi Li Bok Chiu lantas menyabatnya dengan kebut sambil membentak, jangan mendekat aku apa kau tidak takut pada pengpok sin ciam. Cepat N.Y.O.K. melompat mundur, nama jarum nerbisa itu mengingatkannya masa kecilnya dahulu ketika untuk pertama kalinya bertemu dengan Li Bok Chiu, hanya sebentar saja ia memegang jarum perak itu, tapi racun sudah menjalar ke tubuhnya, syukur ayah angkatnya, yaitu Au Yang Hong, telah menolongnya dengan mengajarkan lewekang yang jistimewa itu sehingga racun dapat didesak keluar. Tiba-tiba ia mendapat akal, ia membalut tangannya dengan robekan kain baju, ia menuju ke mulut gua dan menjemput ketiga jarum berbisa yang disambitkan Li Bok Chiu tadi, ia tancapkan jarum-jarum itu pada tanah dengan ujung runcing ke atas, habis itu ujung jarum yang menongol sedikit itu diculik pula dengan pasir tanah agar gemilapnya jarum itu tidak kelihatan. Saat itu mulut gua tertutup oleh asap tebal sehingga tindakan N.Y.O. Ko itu tidak dilihat oleh Kim Lun Ho Atong dan Nimo Sing. Selesai mengatur lalu N.Y.O. Ko mundur lagi ke dalam gua dan membisiki pada Li Bok Chiu, aku sudah ada akal menghalau musuh, harap Li Supek pura-pura menimang bayi itu supaya jangan meh nangis, habis berkata, mendadak ia berteriak, aha, di belakang gua ini ada jalan tembusnya, ii Supek, lekas kita pergi. Semula Li Bok Chiu melengek dan mengira apa yang dikatakan N.Y.O. Ko itu memang betul, tapi N.Y.O. Ko lantas membisikinya pula, hanya pura-pura saja agar bangsat gundul itu terjebak olehku. Sudah tentu teriakan N.Y.O. Ko itu dapat didengar oleh Kim Lun Ho Atong dan Nimo Sing, mereka terkejut, mereka coba pasang kuping, di dalam gua sunyi senyap, suara tangisan bayi juga sayup-sayup semakin lirih, mereka tidak tahu bahwa mulut si bayi telah sengaja ditutup oleh lengan baju N.Y.O. Ko, keruan mereka mengira N.Y.O. Ko bersama Li Bok Chiu benar-benar sudah kabur melalui belakang gua. Watak Nimo Sing tidak sabaran, tanpa pikir ia terus berlari memutar ke belakang gua, maksudnya hendak mencegat musuh, tapi pikiran Ho Atong terlebih cermat. Setelah mendengarkan dengan teliti, ia merasa suara tangisan anak bayi itu cuma lirih tertahan saja dan tiada tanda-tanda semakin menjauh, ia tahu pasti si N.Y.O. Ko sedang main gila hendak menipunya ke belakang gua, lalu anak muda itu akan menerjang keluar dari mulut gua. Diam-diam ia menertawai akal N.Y.O. Ko yang dangkal itu, ia pikir biarku sembunyi saja di samping mulut gua, begitu kalian keluar segera ku mampuskan kalian. Namun N.Y.O. Ko juga tidak kalah cerdiknya, kembali ia berteriak pula, Hi, cepat Li Supek, bangsat gundul itu sudah pergi, marilah kita lari keluar habis ini. Tiba-tiba ia membisiki pula, marilah kita menjerit bersama untuk memancing dia masuk ke sini. Li Bok Ciu tidak tahu akal bulus apa yang pedang diatur N.Y.O. Ko itu, tapi ia tahu anak muda itu sangat licin, ia sendiri beberapa kali pernah dikibuli kalau dia sudah mengatur. Perangkap, rasanya pasti akan berhasil, betapapun ia mempunyai sandera anak bayi itu asalkan Hoat Ong sudah dihalau pergi, akhirnya N.Y.O. Ko harus menukar si bayi dengan Giyok Li Simkeng. Maka ia lantas mengangguk tanda setuju, kedua orang segera menjerit berbareng aduh. N.Y.O. Ko pura-pura terluka parah dan merintih keras-keras, teriaknya, keparat, mengapa kau bertindak sekeji ini pada Daku lalu ia mendesis pula dengan suara tertahan, lekas yang kau berlagak terancam jiwamu. Cepat Li Bok Ciu melakukan permintaan itu, ia pun berteriak dengan nada murka, bagus, biarku mati di, di tanganmu, betapapun, kau si bangsat kecil ini juga, juga harus mampus di tanganku. Ia membuat suaranya semakin lemah sehingga kalimat terakhir seakan diucapkan dengan nafas terengah-engah. Mendengar itu, Hoa Tong sangat girang, ia pikir kedua orang sedang berebut si bayi dan mulai saling membunuh, tampaknya keduanya sama terluka parah. Ia menjadi khawatir si bayi juga ikut tewas, jika terjadi begini berarti akan kehilangan alat pemerasan terhadap KWE Ching. Tanpa pikir lagi ia menyingkirkan onggokan kayu dan rumput kering yang terbakar itu terus menerjang ke dalam gua. Tapi baru dua-tiga langkah, mendadak telapak kaki kiri terasa sakit, untung ilmu silatnya memang tinggi dan dapat memberi reaksi dengan cepat. Sebelum kaki menginjak sepenuhnya ke bawah, cepat kaki yang lain menggunakan tenaga terus melompat mundur lagi keluar gua. Waktu kaki menginjak tanah, terasa kaku kesemutan dan hampir saja jatuh terjungkal. Dengan lewekangnya yang tinggi itu, biarpun kakinya dibacok beberapa kali juga takkan sempoyongah berdirinya, karena itu segera ia menyadari apa yang telah terjadi, ia tahu telapak kakinya pasti tertusuk oleh benda berbisa. Baru dia hendak membuka sepatu dan kaos kaki untuk memeriksanya, dilihatnya Nimo Sing sudah putar balik dari belakang gua dan sedang mengomel. Kurang ajar. Bangsat kecil itu berdusta, di belakang gua tiada lubang tembusan apapun, Kwe Ecing dan istrinya masih di alam gua. Hoa Tong tidak menanggapi apapun, ia pun nurung membuka sepatu, katanya, memangnya tidak salah dugaanmu, sudah sekian lama tiada suatu suara, bisa jadi mereka telah pingsan semua oleh asap tebal tadi. Diam-diam Nimo Sing bergirang, ia pikir jasa menangkap Kwe Ecing sekali ini pasti akan jatuh di tangannya, ia pun tidak berpikir mengapa Kim Lun Hoa Tong tidak merebut jasa itu, tanpa bicara lagi ia putar senjata ular bajanya untuk menjaga diri, ia terus menerobos ke dalam gua. Ketiga buah jarum berbisa itu diatur oleh Hen Yeo Ko tepat di tengah jalan yang harus dilalui, tak peduli langkah orang yang akan masuk itu lebar atau cekak, ialah satu jarum itu pasti akan diinjaknya, perawakan Nimo Sing sangat pendek dan langkahnya cekak, tapi ia bertindak dengan cepat, ketika kaki kanan menginjak sebuah jarum itu, begitu terasa sakit dan belum sempat menarik kakinya, tahu-tahu kaki kiri sudah menginjak lagi pada jarum yang lain. Negeri Tiantiok, Lendia, terkenal negeri berhawa panas, rakyat umumnya suka telanjang kaki, maka Nimo Sing juga tidak bersepatu, meski kulit telapak kakinya sudah terlatih dan tebalnya seperti kulit banteng, namun betapa tajamnya pengpok Sin Ciam itu, sedikitnya dua senti menancap ke dalam telapak kakinya itu. Tapi Nimo Sing memang kuat dan perkasa, sedikit luka itu sama sekali tak diperhatikan olehnya, ia ayun senjata ular baja dan menyapu ke tanah, ia yakin di depan pasti tak ada jarum lagi dan baru saja hendak menerjang masuk untuk menangkap KW Ecing, tiba-tiba kedua kakinya terasa lemas dan tidak sanggup berdiri tegak lagi, kontan ia jatuh terguling. Baru sekarang ia tahu racun pada jarum yang tertancap kakinya itu sangat lihai, lekas-lekas ia berguling disertai merangkak keluar gua, dilihatnya Hoat Ong sedang memegangi sebelah kakinya yang hitam bengkak. Segera Nimo Sing tahu duduknya perkara, dengan gusar ia membentak, Bang Satgundui, sudah tahu kau sendiri terluka oleh jarum berbisa, mengapa kau tidak memberitahu padaku, sebaliknya sengaja membiarkan aku ikut terperangkap? Aku terjecebak, kau pun terperangkap, ini namanya seri, satu-satu jawab Hoat Ong dengan tertawa. Tidak kepala gusar Nimo Sing, ia memaki keparat, menangkap KW Ecing apa segala tak berarti lagi bagiku, biarlah aku mengadu jiwa dengan kau. Sebenarnya kakinya sudah tak bertenaga lagi, tapi tangannya menahan tanah, sekaligus ia menubruk ke arah Hoat Ong, senjata ular baja terus mengetok kepala lawan itu. Hoat Ong mengangkat roda tembagainya untuk menangkis, menyusul tangan yang lain terus menyikut tubuh Nimo Sing. Lagi menubruk maju sehingga sukar menghindar, apalagi serangan Hoat Ong ini pun sangat cepat, seketika bahun Nimo Sing kena disikut dengan keras, walaupun otot daging Nimo Sing sangat kuat, tidak urung ia pun kesakitan setengah mati. Saking murkanya Nimo Sing tidak lagi memikirkan mati hidupnya sendiri, ia tetap menubruk ke depan dan merangkul tubuh Hoat Ong sekencang-kencangnya, malah mulutnya terus menggigit dan kebetulan hiatu bagian leher kena dikertak. Jika dalam keadaan biasa, betapapun tidak mungkin Nimo Sing dapat mendekati Hoat Ong yang berkepandaian setinggi itu, apalagi hendak merangkul tubuhnya dan menggigit lehernya, tapi sekarang Hoat Ong sedang mengerahkan segenap tenaga dalamnya untuk menahan menjalarnya racun yang mengenai telapak kakinya itu, sebab itulah waktu Nimo Sing menusuk maju, Hoat Ong sendiri sudah tidak cukup tenaga dalamnya dan hanya dapat melawannya dengan kekuatan luar. Sebaliknya Nimo Sing menyerang dengan sepenuh tenaga, begitu berhasil menggigitnya, maka giginya tidak mau kendur lagi. Cepat Hoat Ong menggunakan kaki kanan untuk menjegal karena kedua kaki Nimo Sing sudah lemas, ia tidak tahan dan terjerembab ke depan sambil menarik Hoat Ong, jadinya kedua orang sama terguling di tanah. Hoat Ong bermaksud menarik orang, namun hiatu penting tergigit, tenaga tangannya juga berkurang, sukar baginya untuk melepaskan diri, terpaksa tangannya digunakan mencengkeram tai hai hiat di kuduk Nimo Sing, tempat ini pun melupakan hiatu penting di tubuh manusia, dengan cengkeraman ini dapatlah ia berjaga agar tidak dikerjai lebih lanjut oleh Nimo Sing. Sebenarnya kedua orang sama-sama jago kelas wahid dalam dunia persilatan, tapi mereka sama-sama keracunan dan sekarang berkelahi dari jarak dekat secara bergumuh keadaan mereka menjadi seperti tukang berkelahi kampungan tanpa harga diri, keduanya berguling dua dan lambat laun mendekati tepi jurang. Hal ini dapat dirasakan oleh Hoat Ong cepat, ia berteriak, lepaskan tanganmu, kalau terguling lagi ke sana, kita berdua sama-sama hancur terjerumus. Akan tetapi Nimo Sing sudah kalap, ia pun tidak berusaha menolak racun dalam tubuhnya, maka tenaganya menjadi lebih kuat daripada Hoat Ong, ia terus mendorong ke depan sehingga Hoat Ong tidak dapat menahannya. Tampaknya sedikit lagi mereka pasti akan tergetincir ke dalam jurang, dalam keadaan kuati tiba-tiba Hoat Ong mendapat akal, cepat ia berteriak, hi, kwe ecing datang. Di mana tanya Nimo Sing melengap kaget. Dan karena ucapannya ini dengan sendirinya mulutnya lantas terbuka sehingga gigitannya pada hiat sukim Lun Hoat Ong dilepaskan. Kesempatan itu segera digunakan Hoat Ong untuk menghwantam. Baru sekarang Nimo Sing menari tertipu, cepat ia mengelak dan kembali menyeruduk lagi. Hantaman Hoat Ong itu sebenarnya hendak memaksa Nimo Sing melompat mundur, tapi ia lupa kedua kaki Nimo Sing sudah tak dapat digunakan lagi karena keracunan oleh jerum tadi sehingga tidak mampu bergerak, jadinya bukan. Melompat mundur sebaliknya malah menyeruduk maju, keruan Hoat Ong kaget dan kedua orang kembali bergumum menjadi satu, sekonyong-konyong di bawah tubuh terasa hampa, tanpa ampun kedua orang terjerumus ke dalam jurang. Melihat akal si N.I.O. Ko berhasil dengan baik, diam-diam Li Bok Chiu mengakui kehebatan anak muda itu. Waktu mendengar suara perkelahian kedua orang di luar, segera Li Bok Chiu bermaksud mengeluyur pergi, tapi mendadak terdengar pula suara jeritan kaget kedua orang, suaranya sangat aneh, itu suara jeritan waktu kedua orang terjatuh ke dalam jurang, tapi lantaran jarak tepi jurang dengan gua itu agak jauh, pula teraling-aling oleh batu-batu dan semak-semak sehingga apa yang terjadi di luar itu tidaklah jelas. Hi, apa yang mereka lakukan itu tanya Li Bok Chiu. N.I.O. Ko juga tidak menyangka Hoat Ong dan Nimo Sing bisa terjerumus ke dalam jurang, setelah termenung sejenak, lalu menjawab bang Sat Gundul itu sangat licin, Jangan-jangan ia pun menirukan kera kita berpura-pura saling melukai tadi, maksudnya supaya kita terpancing keluar. Ya, benar, tentu dia ingin memancing aku keluar untuk merampas obat penawar, ujar Li Bok Chiu. Pelahan ia mendekati mulut gua dan bermaksud melongok keadaan di luar sana. Awas jarum di atas tanah itu, seru N.I.O. Ko. Li Bok Chiu terkejut dan cepat menarik kembali langkahnya sementara itu api di mulut gua sudah padam, asap sudah buyar sehingga di dalam gua kembali gelap gulita, ia tidak dapat memandang dalam kegelapan seperti N.I.O. Ko. Sehingga tidak tahu ketiga jarum itu ditancapkan di bagian mana oleh anak muda itu, kalau sembarangan bertindak bukan mustahil ia pun akan menginjaknya. Meski ia sendiri mempunyai obat penawarnya tapi bila kesempatan itu digunakan N.I.O. Ko untuk menyerangnya, maka sukarlah untuk melawannya andaikan jiwa sendiri tidak melayang oleh racun jarumnya sendiri. Karena itulah ia lantas berkata, lekas kau cabut jarum-jarum itu, buat apa kita berdiam terus di sini? Tunggu sebentar lagi, biar mereka mati keracunan barulah kita keluar, ujar N.I.O. Ko. Li Bok Chiu mendengus satu kali, dalam hati ia seperti jari kepada N.I.O. Ko, sama-sama berdiam di dalam gua yang gelap, sedangkan ilmu silat sendiri belum tentu bisa mengalahkan anak muda itu, bicara tentang tipu akal malahan sudah jelas bukan tandingannya. Karena itulah ia coba merenungkan akal baik untuk meloloskan diri. Sementara itu keadaan di luar gua sudah sunyi sepi, kedua orang di dalam gua juga sedang merenungkan kepentingan masing-masing dan sama-sama tidak bersuara. Pada saat itulah mendada anak bayi itu menangis keras, agaknya bayi itu kelaparan, makelumlah, sejak lahir sama sekali belum pernah disusui. Tiba-tiba Li Bok Chiu menjengek, di mana Sumo Ai? Kenapa dia tidak ambil pusing pada anaknya sendiri yang mungkin mati kelaparan? Siapa bilang bayi ini anak kokoh? Jawab N.I.O. Ko, ini adalah putri K.W. E. Ching, K.W. E. Tai Hiap, tau. Hektometer, kau tidak perlu menggerta aku dengan namanya K.W. E. Tai Hiap, memangnya kau kira aku lantas takut, kata Li Bok Chiu. Jika bayi ini anak orang lain, betapun kau takkan berusaha merebutnya dengan mati-matian, pasti anak ini adalah hasil hubungan kalian berdua. Ya, aku memang bertekad akan memperistri kokoh teriak N.I.O. Ko dengan gusar tapi kami belum menikah, kira bagaimana bisa mendapatkan anak. Hektometer, mulutmu harus dicuci bersih sedikit. Kembaik Li Bok Chiu mengejek, huh, kau suruh mulutku bersih sedikit, kan seharusnya perbuatan kalian berdua diherankan lebih dulu. Selama hidup N.I.O. Ko menghormati S.Y.O. I. Yong Li sebagai malaikat dewata, mana ia tahan seng koko di fitnah dan dinista secara kotor, dengan murka mementak, suhuku suci bersih, kan perempuan buta ini janganlah mengoceh semaunya. Hah, suci bersih, cuma sayang Su Kiyong Se, andeng-andeng cecak merah, pada lengannya sudah punah, jengek Li Bok Chiu pula. Seret, pedang N.I.O. Ko terus menusuk ke dada orang sambil membentak, tak soal jika kau memaki aku, tapi kata-katamu menghina suhuku, biar aku mengadu jiwa dengan kau. Seret-seret-seret, berturut-turut ia menyerang lagi tiga kali. Ilmu pedang N.I.O. Ko memang hebat, pula dapat melihat dalam kegelapan, Li Bok Chiu hanya dapat menangkis berdasarkan kepandaian mendegarkan suara angin dan memerdakan arah, meski tangkisannya tidak meleset, tapi beberapa jurus kemudian ia pun mulai kewalahan. Untung N.I.O. Ko memikirkan keselamatan anak bayi itu, ia khawatir kalau serangannya terlalu gencar, dalam keadaan kepepet bukan mustahil Li Bok Chiu akan mencelakai bayi itu, sebab itulah dia tidak melancarkan serangan maut. Begitulah sampai belasan jurus mereka bergebrak di dalam gua, sekoyong dua anak bayi itu menangis satu kali, habis itu lantas diam, sampai lama letak tak bersuara iagi. Bagaimana bayi itu, kau mencelakai dia kata N.I.O. Ko dengan suara khawatir. Melihat si N.I.O. Ko begitu memperhatikan si bayi, ia tambah yakin bayi itu pasti anak kandung Siao Leong Li, ia tangkis pedang N.I.O. Ko dengan kebutnya sambil berkata, sekarang belum mati, tapi kalau kau membantah perkataanku, memangnya kau kira aku tidak berani mencekik mampus setan cilik ini. N.I.O. Ko bergidik, ia kenal watak Li Bok Chiu yang kejam itu, jangankan membunuh seorang bayi malahan membunuh segenap keluarga juga perbuatan biasa baginya, cepat ia menarik kembali pedangnya dan berkata, jelek dua kau adalah supeku, asalkai kau tidak memaki suhuku, dengan sendirinya aku menurut padamu. Baik, aku takkan memaki gurumu lagi dan kau harus turut perkataanku, kata Li Bok Chinah, sekarang kau melongo keluar sana, coba lihat bagaimana kedua bangsat itu. N.I.O. Ko menurut, ia memeriksa sekeliling di luar gua, tapi tidak nampak bayangan Kim Lun Hoatong dan Nimo Sing, ia kuatir Hoatong menjebaknya, ia coba menggunakan pedangnya dan membabati semak-semak rumput yang mungkin dibuat sembunyi musuh, tapi ternyata tiada sesuatu jejak apa-apa. Segera ia masuk gua lagi dan berkata, kedua orang itu menghilang, mungkin mereka sudah kabur. Hektometer, setelah terkena jarumku, seumpama kabur juga takkan mencapai jauh, jengek Li Bok Chiu, sekarang cabutlah semua jarum yang kau tancapkan di mulut gua tadi dan taruh di depanku sini. Karena bayi itu masih terus menangis, N.I.O. Ko pikir harus lekas mencarikan sesuatu makanan baginya, maka ia turut perintah Li Bok Chiu itu, dengan tangan terbalut ia cabuti jarum-jarum itu dan dikembalikan kepada yang empunya. Setelah memasukkan jarum berbisa itu ke kantungnya, segera Li Bok Chiu melangkah keluar, Setioko mengintilnya dengan cepat dan bertanya hendak kau bawa ke mana bayi itu? Pulang ke rumahku, jawab Bok Chiu. Untuk apa kau membawa pulang anak ini? Kan bukan kau yang melahirkannya, seru N.I.O. Ko tanpa pikir. Mukali Bok Chiu menjadi merah dan menlamprat, ngacobe lotak keruan. Asalkan kau mengantar Giyokli Simkeng dari kobong P kita kepadaku, segera ku kembalikan anak ini padamu, ku jamin takkan mengganggu seujung rambutnya. Habis berkata ia terus berlari secepat terbang ke utara dengan ginkang yang tinggi. Hi, haruskah susui dia dulu seru N.I.O. Ko sambil mengikutinya lari? Dengan muka merah padam Li Bok Chiu berpaling dan membentak, keparat, kau bicara tidak keruan dan selalu mengolok-olok saja. Hektometer, mengolok-olok bagaimana ujar N.I.O. Ko dengan heran, bukankah anak itu akan mati kelaparan jika tidak disusui? Aku masih gadis suci bersih, kira bagaimana dapat menyusui setan cilik ini om Li Bok Chiu. Baru sekarang N.I.O. Ko tahu apa sebabnya muka orang merah, dengan tersenyum ia menjawab, Li Supek, bukan maksudku menyuruh engkau menyusui bocah ini, tapi, ku minta engkau berusaha mencarikan susu baginya. Li Bok Chiu menjaga diri dengan suci bersih dan tidak pernah menikah, selama hidup berkecimpung di dunia kangong, mengenai urusan merawat bayi segala sedikit pun ia tidak paham. Lah menjadi bingung, setelah berpikir sejenak, kemudian ia tanya, mencari susu kemana? Makan nasi saja, bagaimana? Boleh kau periksa dia bergigi atau tidak katanya? Li Bok Chiu coba pentang mulut si orok yang mungil itu, lalu menggeleng dan berkata, tidak ada, satu biji pun tidak ada. Hei, kita dapat mencari seorang perempuan ik sedang menyusui anaknya di kampung sana, kita suruh perempuan itu menyusui orok ini, bagus tidak? Ya, kau memang cerdik dan banyak akal, kata Bok Chiu dengan girang, ia coba memandang jauh ke sana dari tempat tinggi, kelihatan di sebelah barat sana ada asap mengepul. Segera mereka sama berlari ke sana, dalam waktu singkat sampailah mereka di suatu kampung kecil. Sudah lama peperangan melanda kota Xiangyang, maka kota-kota kecil sekitarnya juga telah menjadi korban api peperangan itu dan setelah dihancurkan oleh keganasan pasukan Mongol, hanya di tempat pegunungan yang sunyi ini masih ada sedikit rumah penduduk. Dari rumah ke rumah Li Bok Chiu memeriksa dengan teliti, sampai rumah petani keempat barulah dilihatnya seorang perempuan muda sedang menyusui anaknya yang berumur setahunan. Bok Chiu sangat girang, tanpa permisi ia tarik anak perempuan muda itu dan dilemparkan ke atas depan sana, habis itu bayi yang dipondongnya ia lantas ditaruh pada pangkuan perempuan itu sambil berkata, anak ini lapar, lekas kau menyusui dia. Anak kecil yang dilemparkan ke depan itu terbanting cukup keras, karena kesakitan seketika terdengarlah jerit tangis, adalah lazim seorang ibu sayang pada anaknya sendiri, lekas-lekas ia menggendong kembali anaknya itu. Melihat bagian dada perempuan muda itu terbuka, cepat N.Y.O.K. berpaling keluar rumah. Segera didengarnya bentakan L.Bok Chiu ku suruh kau menyusui anakku, apakah kau tidak dengar? Siapa suruh kau memondong anakmu sendiri menyusul terdengar kebut menyabet, lalu terdengar suara belang sekali. N.Y.O.K. terkejut dan menoleh, dilihatnya anak perempuan petani itu telah dibanting oleh L.Bok Chiu di dekat kaki tembok sana kepalanya berlumuran darah, entah mati atau masih hidup. Tentu saja tidak kepalang pedih hati si perempuan petani, cepat ia menaruh anak K.W.E. Ching itu di atas depan dan segera menubruk maju untuk memondong anaknya sendiri sambil menjerit dan menagis. L.Bok Chiu tambah gusar, ia angkat kebutnya hendak menyabet kepala perempuan itu. Syukur N.Y.O.K. sempat menangkis kebut itu dengan pedangnya, dalam hati ia pikir L.Bok Chiu ini sungguh wanita yang paling kejam dan sewenang dua tapi di mulut ia berkata, L.S.U.P.E.G., kalau mau membinasakan dia, orang mati tak dapat lagi menyusui. Persetan Omel Bok Chiu dengan gusar, apa toh ku lakukan adalah demi kebaikan anakmu, mengapa kau malah ikut campur urusan tetek bengek? Diam-diam N.Y.O.K. mendongkol sudah jelas bukan anaknya, tapi L.Bok Chiu terus-menerus mengatakan bayi itu anaknya, tapi kalau benar anaknya, mengapa dikatakan pula N.Y.O.K. ikut campur urusan tetek bengek? Tapi N.Y.O.K. tidak membantah, katanya dengan tersenyum, anak ini sudah kelaparan, paling penting disusui. Dulu, berbareng ia terus hendak membopong bayi di atas depan itu. Namun L.Bok Chiu telah mengadangnya dengan ancaman kebut dan berseru, kau berani merebut anak itu? Terpaksa N.Y.O.K. melangkah mundur lagi dan berkata, baik, takanku pondong dia. L.Bok Chiu sendiri lantas pondong bayi itu dan baru saja akan disodorkan lagi kepada perempuan petani tadi, tapi perempuan itu ternyata sudah menghilang entah kemana. Rupanya selagi mereka berdua bertengkar, perempuan itu terus kabur melalui pintu belakang dengan membawa putranya yang terluka itu. Dengan murka L.Bok Chiu menerjang keluar pintu, dilihatnya perempuan tadi sedang lari kesetanan ke depan sana dengan anaknya, sekali L.Bok Chiu menjengek, ia melompat ke sana, kebutnya terus menyabet, tahu-tahu perempuan petani bersama anaknya sudah menggeletak tak berbernyawa dengan tulang kepala pecah berantakan. Masih belum puas dengan itu, L.Bok Chiu terus menyalakan api dan membakar rumah petani itu hingga habis menjadi abu, habis itu barulah ia melangkah pergi. Diam di Amen Ye Oko menyesali L.Bok Chiu yang teramat kejam dan keji itu, ia terus mengintil di belakangnya. Kedua orang sama-sama diam dan berjalan di ladang pegunungan, sampai berpululi jauhnya, rupanya saking lelahnya bayi itu telah terpulas dalam ponongan L.Bok Chiu. Pengah berjalan, tiba-tiba L.Bok Chiu bersuara heran dan berhenti, dilihatnya dua ekor anakan macan tutul sedang. Bersenda gurau di bawah sinar matahari, ia melangkah maju dan baru hendak mendepak minggir kedua ekor macan tutul kecil itu, sekonyong-konyong terdengar suara meraung dari semak-semak di samping sana, seekor induk macan tutul yang nak besar menubruk tiba. Biarpun tinggi ilmu silat L.Bok Chiu juga kaget melihat betapa besarnya macan tutul itu, cepat ia melompat ke samping untuk menghindar. Macan tutul itu kelihatan sangat buas, sekali tubruk tidak kena, segera ia memutar balik hendak mencakar, gerakannya sangat gesit seperti jago silat saja, segera L.Bok Chiu angkat kebutnya dan menyebet, tapi mengenai batok kepala macan tutul itu sehingga binatang itu marah dan semakin buas, macan tutul itu mendekam di tanah dengan menyeringai hingga kelihatan kedua baris giginya yang putih tajam, kedua matanya terus mengincar mangsanya dan siap menerkam pula. Cepat L.Bok Chiu menyambitkan kedua buah jarum untuk menyerang kedua macu harimau itu. Mendadak N.Y.O.K.O berseru, nanti dulu berbareng kedua jarum itu disampuknya dengan pedangnya. Pada saat itu juga macan tutul itu sudah melompat ke atas dan menubruk tiba pula, namun pada saat yang sama N.Y.O.K.O juga melompat ke atas, lebih dulu ia sampuk pula dua jarum yang sementara itu disambitkan lagi oleh L.Bok Chiu. Menyusul kepalan kanan dengan cepat menghantam pada tulang punggung di dekat gitok macan itu. Macan tutul itu mengaung kesakitan dan terjatuh, tapi segera menubruk lagi ke arah N.Y.O.K.O.K.O. Cepat anak muda itu mengegos sambil menghantamkan sebelah tangannya, betapapun kuatnya binatang itu juga tidak tahan oleh genjotan N.Y.O.K.O dan jatuh terjungkal. L.Bok Chiu menjadi heran mengapa dia menolong harimau itu dari serangan jarumnya, sebaliknya sekarang anak muda itu berkelahi dengan binatang itu. Dilihatnya susul menyusul N.Y.O.K.O memukul macan tutul yang jatuh bangun itu, hanya tempat yang dihantamnya itu bukan tempat mematikan, melainkan tempat yang membuat binatang itu jatuh dan kesakitan melulu. Suara macan tutul itu makin iamah makin perlahan, meski tidak terluka, tapi sudah belasan kali ia dipukul oleh N.Y.O.K.O. dan tidak tahan lagi segera ia melompat ke atas hereng bukit tapi N.Y.O.K.O. sudah menduga akan itu, segera ekor harimau itu hendak ditariknya. Tak terduga macan tutul itu mendadak mencawat ekornya di sela-sela kaki sehingga tarikan N.Y.O.K.O. tidak kena pada sasarannya. Selagi N.Y.O.K.O. hendak mengejar, mendadak macan tutul itu berpaling dan meraung seperti memanggil kedua ekor anaknya agar ikut lari. Pikiran N.Y.O.K.O. tergerak cepat ia pegang kuduk kedua anakan macan tutul dan diangkat tinggi ke atas. Tampaknya induk macan juga sayang kepada anaknya, tanpa hiraukan keselamatan sendiri kembali macan tutul besar itu menubruk ke arah N.Y.O.K.O.K.O. Cepat N.Y.O.K.O. melempar kedua. Anak harimau itu kepada N.Y.O.K.O.K.O. sambil berseru peganglah ini, jangan dimatikan. Berbareng itu ia terus meloncat ke atas, bahkan lebih tinggi daripada macan tutul itu, ia incar dengan tepatnya, jatuh ke bawah dengan persis dapat menunggangi punggung macan tutul, kedua tangannya terus mencengkeram kencang telinga binatang itu dan ditahan ke bawah sekuatnya. Macan tutul itu meronta sekuatnya, namun seluruh badannya sudah diatasi lawan, mulutnya yang terpentang lebar juga ambles terbenam ke dalam tanah. Li Supek, lekas membuat tali dengan kulit pohon dan mengikat ke empat kakinya, seru N.Y.O.K.O.K.O. Hektometer, aku tiada tempo ikut memain dengan kau, jengek Li Bokciu, habis itu segera ia hendak melangkah pergi. N.Y.O.K.O.K.O. menjadi ribut, teriaknya pula, hei, memangnya siapa mengajak kau main-main? Maksudku macan tutul ini punya susu. Baru sekarang Li Bokciu paham maksud T.Y.O.K.O., dengan girang ia berkata, hei, betul, hanya kau yang dapat memikirkan hal ini, cepat mengambil belasan lempeng kulit pohon dan dipelintir menjadi tali yang kuat, lebih dulu ia ikat moncong macan tutul itu dengan kencang, habis itulah meringkus keempat kakinya. Dengan tersenyum barulah N.Y.O.K.O. melepaskan pegangan pada harimau itu, ia berbangkit sambil kebut debu pasir di tubuhnya. Harimau itu tidak dapat berkutik lagi, sinar matanya memancarkan rasa takut. N.Y.O.K.O. meraba-raba kepalanya dan berkata dengan tertawa, jangan khawatir, jiwamu takkan kami ganggu, kami cuma minta kau menjadi mak inang sementara. Segera Li Bok Ciu mendekatkan mulut si bayi pada punting susu harimau itu. Bayi itu sudah sangat kelaparan, begitu punting susu harimau masuk mulutnya, sekuatnya ia lantas menyedot. Air susu harimau tutul itu beberapa kali lipat lebih banyak daripada air susu manusia, tidak berapa lama kenyanglah bayi itu dan terpulas pula dengan nyenyaknya. Selama bayi itu menyusu hingga tertidur, selama itu pula pandangan N.Y.O.K.O. dan Li Bok Ciu tak pernah meninggalkan wajah si kecil yang molek itu. Setelah menyaksikan bayi itu kenyang menyusu dan terpulas, air mukanya yang lembut itu tersenyum simpui, hati kedua orang menjadi girang dap tanpa terasa mereka saling pandang dan tertawa. Saling tertawa ini banyak membawa kedamaian bagi mereka, rasa was-was yang tadinya meliputi perasaan mereka seketika lenyap sebagian, dengan wajah yang penuh perasaan lembut. Li Bok Ciu memondong kembali bayi itu lambil bernyanyi dua kecil dengan suara pelahan. N.Y.O.K.O. lantas mencari rumput yang lunak dan membuat sebuah kasur kecil di bawah pohon katanya, rebahkan di sini biar dia tidur lebih lelap. S.S.S.S.T. tiba-tiba Li Bok Ciu mendesis sambil memberi tanda agar anak muda itu jangan berisik. N.Y.O.K.O. melelet lidah dengan muka jenaka, terlihat si bayi telah tertidur dengan tenteram, barah sekarang ia dapat menghela nafas lega. Sementara itu kedua ekor anakan macan tutul juga sedang sibuk menyusu pada induknya, suasana sekeliling aman tenteram, angin meniup sepui-sepui manusia dan binatang berdampingan dengan damai setelah mengalami banyak peristiwa selama beberapa hari ini, baru sekarang N.Y.O.K.O. merasakan longgar. Li Bok Ciu duduk menunggui anak bayi itu, kebutnya mengebas pelahan mengusir lalat dan nyamuk yang menghinggapi si kecil, di bawah kebut ini entah sudah berapa banyak melayang jiwa manusia, untuk pertama kalinya sekarang kebut itu digunakan untuk yang baik dengan perasaan kasih. N.Y.O.K.O. melihat Li Bok Ciu terus memandangi si kecil dengan terkesima, terkadang mengulung senyum, lain saat tampak sedih, mendadak kelihatan terangsang, tapi segera kelihatan tenteram lagi. Mungkin batin iblis perempuan ini sedang bergolak dengan hebatnya dan teringat kepada pengalamannya selama ini. Memang N.Y.O.K.O. tidak jelas kisah hidup Li Bok Ciu, hanya sekadarnya pernah didengarnya dari Tia Eng dan Li Ok Bu Siang, bahwa tindak tanduknya sangat keji dan benci kepada sesamanya, tentu pernah ia pernah mengalami kedukaan yang luar biasa. Selama ini N.Y.O.K.O. benci padanya, sekarang terasa timbul juga rasa kasihannya. Selang agak lama, Li Bok Ciu angkat kepalanya, beradu pandang dengan N.Y.O.K.O. melihat air muka anak muda itu tenang ramah, hati Li Bok Ciu rada tercengang, dengan suara. Pelahan ia berkat hari hampir gelap, bagaimana baiknya malam nanti? N.Y.O.K.O. memandang sekeliling Siptu katanya kemudian, kita juga tak dapat membawa makinang raksasa ini dalam perjalanan, sebaiknya kita mencari sebuah gua untuk bermalam, segala persoalan kita tentukan saja besok. Li Bok Ciu mengangguk setuju. N.Y.O.K.O. lantas memeriksa sekitar tempat itu menemukan sebuah gua yang sekadarnya cukup untuk berteduh, ia mengumpulkan sedikit rumputan dan dijereng menjadi dua kasuran besar dan kecil di dalam gua itu lalu berkata, Li Supek, silahkan mengasuh dulu, aku pergi mencari barang makanan. Tidak lama kemudian N.Y.O.K.O. sudah kembali dengan membawa tiga ekor kelinci dan belasan buah-buahan ia melepaskan tali yang membelenggu moncong harimau tutul itu dan memberinya makan seekor kelinci, lalu ia membuat api unggun untuk memanggang kedua ekor kelinci yang lain dan dimakan bersama dengan Li Bok Ciu. Li Supek, silahkan tidur saja, akan ku jaga di sini kata N.Y.O.K.O. kemudian ia ambil seutas tali diikat pada dua batang pohon, di atas tali itulah ia tidur secara terapung. Kera, tidur N.Y.O.K.O. itu adalah latihan utama dari Kobong Pei dengan sendirinya Li B.C.K. Ciu tak merasa heran. Selama ini selain terkadang dalam perjalanan bersama muridnya, Ang Leng Po, biasanya Li Bok Ciu pergi datang sendirian, sekarang N.Y.O.K.O. menemani dan melayani dia dengan baik dan rapi. Nilah berbeda rasanya daripada hidup sendirian di pergunungan sunyi di masa lalu, tanpa terasa Li Bok Ciu menghela nafas gegetun. Tertidur sampai tengah malang tiba-tiba N.Y.O.K.O. mendengar suara burung berkicau di jurusan Tenggara sana, suaranya nyaring halus dan terasa sangat enak didengar. Dia pasang telinga mendengarkan sejenak, ia tidak tahu bunyi burung jenis apakah yang sedemikian merdunya. Karena ingin tahu, pelahan ia melompat turun dari ranjang tali dan merunduk ke arah datangnya suara burung itu. Didengarnya suara burung itu terkadang meninggi dan mendadak rendah, tempo cepat dan lain jadi lambat, mirip sekali dengan orang yang sedang memainkan alat musiknya. Mau tak mau timbul hasratnya untuk menangkap burung aneh itu. Begitulah ia terus menyusur maju ke sana, makin lama makin menurun tempatnya, akhirnya ia sama di sebuah lembah yang dalam, terdengar suara burung itu berada tidak jauh di depannya, khawatir mengejutkan burung itu, ia berjalan dengan pelahan dan langkahnya dibuat enteng, hati-hati sekali ia menyingkap semak-semak dan melongok ke sana, tapi ia menjadi kecewa, heran dan gelip pula. Kiranya burung yang berkicau dengan suara yang merdu tadi, bentuknya justru sangat jelek badannya tinggi besar, malahan lebih tinggi satu kepala kalau berdiri berjajar dengan N.I.O.K.O. Bulu risikujur badannya jarang-jarang sehingga mirip dicabut orang, warna bulunya kuning bercampur hitam dan kelihayan kotor, tampangnya rada mirip dengan sepasang Raja Wali Piyaraan Uiyong di Tohoatu itu, cuma kedua. Raja Wali itu sangat cakep, sebaliknya Raja Wali aneh ini jelek, bedanya seperti langit dan bumi. Malahan paruhnya besar membengkok, di batok kepalanya tumbuh sebuah gumpalan daging merah sehingga menyerupai jengger, di antara beribu-ribu jenis burung di dunia ini, rasanya tiada lagi yang lebih jelek rupanya daripada burung raksasa yang ini. Raja Wali jelek ini sedang melangkah kian kemari, terkadang menjulurkan sayap, ternyata sayap juga ada kelainan, sebelah kanan pendek sebelah kiri panjang, entah kira bagaimana ini bisa terbang. Sikap Raja Wali aneh ini sangat tangkuh, dengan bersih tegang leheria berjalan mondar mandir. Setelah berkicau sejenak, mendadak suaranya berubah, dari halus merdu berubah menjadi galang menantang, tiba-tiba di sela-sela sana ada suara mendesis. Sejak kecil N.Y.O.K. ikut ibunya menangkap ular, maka mendengar suara itu segera ia tahu ada tujuh atau delapan ekor ular berbisa besar sedang menyusur tiba. Sudah tentu dia tidak takut pada ular berbisa, tapi jumlah ular cukup banyak, mau tak mau ia harus berjaga-jaga. Baru timbul rasa was-wasnya, di bawah cahaya rembulan kelihatanlah warna loreng dua, delapan ekor ular berbisa sekaligus menyambar ke arah si Raja Wali jelek tadi, tapi Raja Wali itu telah pentang paruhnya yang bengkok itu, berturut-turut ia mencocok delapan kali, kontan ke delapan ekor ular yang tercocok mati. Betapa cepat dan jitu caranya memaruh luar biasa, sekalipun jago silat kelas satu sebangsa K.W.E.C.ing atau Kim Lun Ho Atong juga tidak lebih dari itu. N.Y.O.K. terkesima menyaksikan kesaktian Raja Wali jelek itu, sekejap itu lenyaplah perasaan meremehkan dan mencertawakan Raja Wali yang buruk rupa itu, sekarang timbul perasaan kagum dan heran. Sementara itu, Raja Wali aneh itu sedang melalap ular-ular berbisata di satu demi satu, dari suaranya mengunyah itu seakan-akan mulut burung itu bergigi saja. Semakin heran N.Y.O.K. menyaksikan itu, ia pikir kalau kejadian ini diceritakan pada orang lain, tentu orang takkan percaya, selagi ia terpesona oleh kesaktian Raja Wali yang aneh itu, tiba-tiba hidungnya mengedus bau amis busuk, nyata ada ular menyusur tiba pula. Agaknya Raja Wali itu pun tahu datangnya ular, dia berkawak tiga kali seakan sedang menarik perhatian. Mendadak terdengar suara bergedebuk dari atas pohon, di depan sana menggelatung turun seekor ular sawah, piton, yang bulat tengahnya sebesar mangkuk, kepalanya bentuk segitiga, begitu buka mulut, seketika segumpal kabut merah bisa menyembur ke arah Raja Wali tadi. Namun Raja Wali itu sama sekali tidak gentar, sebaliknya ia malah memapak maju, mulutnya membuka, kabut berbisa tadi dihirupnya semua ke dalam perut. Berulang tiga kali ular sawah ini menyemburkan kabut racun, tapi seluruhnya dapat diisap oleh Raja Wali jelek itu. Rupanya ular sawah itu tahu gelagat jelek dan ada tanda takut dan hendak mengerat mundur, namun Raja Wali itu cepat sekali memetuk sehingga sebuah mata ular itu terpatuk buta. Tampaknya leher Raja Wali itu cekak lagi kasar, gerak-geriknya seperti kurang leluasa, tapi mulur mengkeretnya ternyata secepat kilat sehingga N.I.O.K. tidak sempat melihat jelas kera bagaimana Raja Wali itu membutakan mat celawannya. Karena kehilangan sebuah matanya, ular sawah kesakitan sekali ia pentang mulut dan kerat jemger merah di atas kepala Raja Wali itu terus dipatuhnya. Kejadian yang tak terduga ini ikut menjerit kaget. Setelah menyerang berhasil, segera ular sawah itu merambat ke bawah, tubuhnya melilit beberapa kali di badan Raja Wali terus mengencang sekuatnya, tampaknya jiwa Raja Wali itu pasti sukar dipertahankan. Lantatan ibunya tewas oleh pagutan ular berbisa, maka selama hidup N.I.O.K. sangat benci pada ular, meski dia tidak menaruh simpatik terhadap Raja Wali buruk rupa itu, tapi ia pun tidak ingin burung itu dicelakai ular jahat, cepat ia melompat keluar, pedangnya terus membacok tubuh ular itu. Terdengarlah suara belang yang nyaring pedangnya ternyata terpental balik. Berkah apa yang diperoleh N.I.O.K. dalam menyaksikan pertempuran ular dan Raja Wali ini? Petaka apa pula yang akan menimpa N.I.O.K. karena kenakalan K.I.E.HU? Bagaimana nasib putri K.I.E.C. yang digondoli Bokciu? Tanda petik. Bacalah jilid ke-35. Jilid 35. Sungguh tak kepalang terkejut N.I.O.K. Kuncu Kiam yang diperolehnya dari tempat Kongsunci itu sangat tajam, sampai roda perak Kim Lun Hoatong juga terkupas sebagian, betapapun buas dan ganasnya ular sawah ini juga terdiri dari daging darah, mengapa kuncu Kiam malah terpental? Karena heran dan kejutnya, segera ia tambahi tenaga dan berturut membacok lagi tiga kali, kemudian terdengar terang-terang-terang tiga kali, suara nyaring beradunya logam, jelas bukan suara penuh sisik ular. Waktu N.I.O.K. periksa pedangnya, ternyata metapedangnya ada tiga tempat gempilan kecil, bahwa badan ular dapat membuat pedangnya mental sudah aneh, malahan metapedangnya gumpil, hal ini sungguh sukar dipercaya, di antara metapedangnya itu jelas ada noda darah ular, terang ular sawah itu terluka oleh bacokannya. Sementara itu pergulatan antara ular dan Raja Wali sudah mengalami perubahan keadaan, ular sawah itu semakin kencang melilit lawannya, sedangkan bulu Raja Wali itu tampak menegak dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Diam di Amen I.I.O.K. berkulatir bagi keselamatan Raja Wali itu, kalau sebentar ular sawah itu membinasakan Raja Wali, sasarannya selanjutnya tentu adalah dirinya, sedangkan badan ular itu lebih keras daripedang, lalu care bagaimana akan melawannya. Kalau melarikan diri sekarang jelas dapat lolos dengan selamat, tapi dasar wataknya memang berbudiluhur dan berjiwa pendekar, sekali ia sudah membacok ular sawah, ini berarti dia sudah memihak pada si Raja Wali untuk menghadapi musuh yang sama, kalau kabur sendirian, betapapun ia merasa tindakan demikian terlalu rendah dan pengecut. Segera ia mengerahkan segenap tenaganya, terang, kembali pedangnya membacok tubuh ular. Tapi mendadak tangannya terasa enteng, kuncuk yang itu tinggal setengah saja yang terpegang di tangannya, badan ular juga lantas menyemburkan darah merah segar, namun tubuhnya belum tertabas putus. Karena lukanya cukup parah, lilitan badan ular nampak agak mengendur, kesempatan ini segera gunakan Raja Wali sakti itu untuk memberosot keluar, waktu turun ke bawah paruhnya yang bengkok itu secepat kilat mematuk sehingga metu ular yang satunya juga terpatuk buta. Ular itu pentang mulutnya yang lebar dan memagut kian kemari secara ngawur, kini kedua matanya sudah buta, tentu saja tidak dapat menggigit sasarannya. Siapa tahu Raja Wali itu justru sengaja menyodorkan kepalanya dao membiarkan jengger merahnya digigit lagi oleh ular. Kembaik i-n-i-e-o-ko terkesiap, tapi setelah dipikir segera ia paham maksud tujuan si Raja Wali, tentunya jengger merah burung itu adalah benda berbisa atau mungkin merupakan bagian yang anti-ular. Kalau ular sawah itu tidak mempanditabas senjata tajam, jalan paliak baik adalah membinasakannya dengan racun. Tering ular tampak menggigit jengger, gumpalan daging kepala Raja Wali itu, tubuhnya lantas terus melingkar pula, tapi sekali ini Raja Wali itu tidak membiarkan badahnya terbelit lagi cakarnya bekerja, ekor ular dicengkeram dan dibetot hingga putus. Sementara itu ular sawah sudah keracunan hebat, mendadak badannya terguling dan melepaskan gumpalan daging yang digigitnya itu. Meski Raja Wali itu tahu si ular sudah dekat ajalnya, tapi dia tidak membiarkan lawannya main gila lagi, kepala ular terus dicengkeram dan ditekan ke dalam tanah. Raja Wali itu buruk rupa, tapi tenaga saktinya sungguh kuat luar biasa, ular sawah itu tak bisa berkutik lagi dan tidak lama kemudian matilah ular itu. Si Raja Wali lantas mengangkat kepala dan berbunyi tiga kali, habis itu ia berpaling kepada N.I.O.K.O. dan berkecau dengan suara halus. Dari suara burung itu N.I.O.K.O. merasakan ada persahabatan pelahan ia mendekatinya dan berkata, Tiaweng, kakak Raja Wali, tenaga saktimu sungguh mengejutkan aku sangat kagum. Entah burung itu paham ucapannya atau tidak, hanya terdengar dia berkicau lagi beberapa kali, mendadak ia melangkah maju dan mematuk setengah potong kuncu kiam yang dipegang N.I.O.K.O. itu, tahu-tahu pedang itu sudah direbutnya. Padahal kepandayan N.I.O.K.O. sekarang sudah tokoh kelas 1, biarpun jago silap tertinggi juga tidak dapat merampas senjatanya dalam sekali gebrak saja, akan tetapi sekarang Raja Wali buruk rupa ini ternyata dapat menaklukannya dengan cepat luar biasa. Tentu saja N.I.O.K.O. terkejut dan cepat melompat mundur, ia bersiap siaga kalau itu burung menubruk maju iagi. Tapi dilihatnya Raja Wali itu telah membuang kuncu kiam kutung itu dengan sikap yang menghina. Pahamlah N.I.O.K.O. akan memaksud Raja Wali itu, katanya, Aha, tahulah aku. Kau melarang aku mendekati kau dengan bersenjata padahal kita membunuh musuh bersama, mana aku dapat membuat susah padamu. Raja Wali itu bersuara pelahan dan mendekati N.I.O.K.O. sambil menjulurkan sayapnya dan menepuk pelahan beberapa kali di punggung anak muda itu. Melihat burung itu sangat jerdik dan dapat memahami ucapan manusia, N.I.O.K.O. sangat girang ia pun balas merabah-rabah punggungnya. Melihat bangkai ular sawah yang masih menggeletak di situ, N.I.O.K.O. menjadi heran apa sebabnya ular itu mampu mematahkan kuncu kiam, segera ia memotong sepotong ranting kayu, ia menusuk bangkai ular, rasanya lunak, tiada sesuatu yang aneh. Ketika kayu itu ia tusuk ke luka bekas bacokan pedang, tiba-tiba terbentur pada sesuatu benda yang keras, sedangkan bagian itu adalah perut dan bukan bagian tulang ular. N.I.O.K.O. bertekad mencari tahu sejelasnya, sekuatnya ia tusukan kayunya, waktu ia tarik kembali ujung kayu itu ternyata sudah terbelah menjadi dua, tampaknya di dalam tubuh ular itu pasti ada sesuatu benda yang tajam. Ia coba berjongkok dan mengamati lebih teliti, dilihatnya di antara rembesan darah yang merah itu semar-samar. Memancarkan kabut tunggu yang tipis, jarak muka N.I.O.K.O. dengan bangkai ular cukup jauh, tapi merasakan semacam hawa dingin yang aneh, semakin mendekat kepalanya ke bangkai rasa dingin itu semakin keras. Segera N.I.O.K.O. menjemput kembali kutungan kuncu kiam tadi, ia mengupas kulit daging ular bagian yang terluka itu, seketika hawa dingin tadi bertambah kuatlah terkejut disangkanya ada benda berbisa yang sangat lihai, cepat ia gunakan kutungan kuncu kiam untuk membacok. Terang, tahu-tahu pedang yang sudah kutung itu patah lagi menjadi dua. Sekarang N.I.O.K.O. sudah dapat menduga duduknya perkara, pasti di dalam tubuh ular itu terdapat sesuatu senjata tajam. Segera ia gunakan pedang kutung untuk mengupas kulit daging ular agar lebih bersih, akhirnya kelihatanlah sebatang pedang panjang 1 meter yang bercahaya ungu. Dengan girang N.I.O.K.O. menggunakan pedang kutung untuk mencungkil batang pedang ungu itu, mendadak SRRR. Komakret, pedang ungu itu tercungkil mencelak dan menancap pada batang pohon di sebelah sana hingga lebih setengah batang pedang yang ambles padahal kero mencungkil tadi tidak terlalu keras, namun pedangnya itu dapat menancap ke batang pohon seperti batang pisang saja. Empuknya, sungguh senjata yang maha tajam dan belum pernah dilihat N.I.O.K.O. Waktu N.I.O.K.O. menyebeli hular dan mengambil pedang ungu, selama itu si Raja Wali Sakti juga terus mengawasi ia pun tertarik melihat pedang ungu yang luar biasa itu, sekonyong-konyong ia menyerobot maju, gagang pedang digiginya dan dicabut jenis di bawah lari ke tebing gunung sana. Dalam semalaman N.I.O.K.O. telah berulang mengalami peristiwa aneh, ia merasa Raja Wali buruk rupa itu tak dapat diduga, segera ikut melompat turun ke bawah sana, dilihatnya tepi tebing sana ada sebuah sungai kecil, dengan menggigit pedang ungu tadi, Raja Wali itu lantas rendam pedang itu dalam air sungai, agaknya untuk mencucinya. Diam-diam N.I.O.K.O. mengangguk dan paham maksud si Raja Wali, pedang itu sudah lama mengeram di dalam perut ular berbisa dengan sendirinya racun juga melekat pada batang pedang itu. Setelah sekian lamanya si Raja Wali mencuci pedang, kemudian ia berpaling dan melemparkan pedang itu kepada N.I.O.K.O. Pedang itu seakan-akan berbentuk selarik sinarungu menyambar ke arah N.I.O.K.O., tapi dengan cepat anak muda itu dapat menangkap gagang pedang, katanya dengan tertawa terima kasih atas kebaikan T.I.O.K.O. Heng, ia periksa, dilihatnya gagang pedang itu tertulis dua huruf Hindu kuno, C.I.O.K.O. atau Mawarui. N.I.O.K.O. pegang pedang itu lurus ke depan menyendalnya perlahan, seketika batang pedang bergetar dan mengeluarkan suara mendengung, nyata batang pedang itu sangat lemas. Barulah mengerti akan persoalannya. Ah lantaran pedang sangat lemas sehingga dapat mengikuti lenggak-lengguk tubuh ular, makanya tidak sampai mencelakai dan menembus perut ular meski mengeram sekian lamanya di dalam perut ular itu. Lah coba mengayun pedang ungu itu ke samping, sebatang pohon yang cukup besar kontan tertabas putus, sedikit pun tidak memerlukan tenaga. Raja Wali tadi bersuara pelahan beberapa kali pula dan mendekati N.I.O.K.O., dengan paruhnya yang bengkok itu ia tarik-tarik ujung baju N.I.O.K.O., lalu mendahului melangkah ke sana. N.I.O.K.O. menduga perbuatan Raja Wali itu pasti mengandung arti yang dayara, ia segera mengikuti di belakangnya. Langkah Raja Wali itu sangat cepat seperti kuda lari saja. Meski berjalan di antara batu pegunungan dan semak belukar, N.I.O.K.O.K.O. keluarkan kemahiran ginkangnya, tapi rasanya sukar menyusulnya. Syukur Raja Wali itu lantas menunggunya kalau N.I.O.K.O. ketinggalan jauh. Makin lama tempat yang mereka tuju itu makin rendah dan akhirnya sampai di suatu lembah gunung yang dalam, tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah gua besar, Raja Wali itu mengangguk kepala tiga kali di depan gua dan bersuara tiga kali, lalu menoleh, memandangi N.I.O.K.O. Dari sikap Raja Wali itu N.I.O.K.O. menduga, binatang itu seperti sedang menjalankan penghormatan ke dalam gua, ia pikir gua ini pasti didiami oleh orang kosin angkatan tua dan Raja Wali ini tentunya adalah piaraannya, jika demikian aku harus menurut adat istiadat. Maka N.I.O.K.O. lantas berlutut dan menyembah beberapa kali di depan gua dan berkata, Tecu N.I.O.K.O. menyampaikan salam hormat kepada Ciam Pual, agar sudi memaafkan kedatanganku yang sembrono ini. Selang sejenak, tiada terdengar sesuatu jawaban apapun, Raja Wali itu menarik lagi ujung bajunya terus melangkah ke depan gua. Keadaan dalam gua gelap gulita, entah betul dihuni oleh orang kosin tokoh persilatan atau didiami oleh setan genderuwo, meski hatinya kebat-kebit, tapi mati hidup tidak dipikirkan lagi, dengan menjinjing pedang pusaka Ciam yang ditemunya itu, ia terus mengintil di belakang si Raja Wali Sakti. Sebenarnya gua itu sangat cetek, hanya beberapa langkah sudah buntu di dalam gua, selain sebuah meja dan sebuah bangku batu tiada sesuatu benda lain iya gi. Raja Wali tadi berkawak tiga kali ke pojok gua sana, waktu N.I.O.K.O. memandangnya tertampak di sudut sana ada segundukan batu yang menyerupai kuburan, ia pikir, tampaknya ini adalah makam seorang kosin, cuma sayang burung ini tak dapat bicara sehingga sukar diketahui asal usul tokoh ini. Ketika ia menengadah, tiba-tiba dilihatnya dinding gua seperti ada tulisan, cuma lembab dan berlumut dinding itu, pula gelap, maka tidak tertampak jelas, seger N.I.O.K.O. membuat api dan menyalakan sebatang kayu kering, ia kesut lumut dinding gua, benar di situ ada tiga baris huruf. Goresan tulisan sangat halus, tapi melekuk dalam pada batu dinding, tampaknya diukir dengan senjata yang sangat tajam, besar kemungkinan diukir dengan ciwi kiam ini. Ketiga baris tulisan itu kira-kira berarti Malang melintang lebih 30 tahun di dunia Kangong, membunuh habis semua musuh, mengalahkan seluruh jago di dunia ini tidak menemukan lawan lagi, maka bertirakat di lembah sunyi ini memperistrikan dan berkawankan Raja Wali Oho, sungguh sayang, selama hidup hanya mengharapkan seorang lawan sama kuat pun sukar ditemukan, pada bawah ketiga baris. Huruf itu disebut pula nama penulisnya, yakni, Kiyamoto Koki Upei. Kiyamoto Koki Upei, demikian N.I.O.K.O. mengulangi kata-kata ini beberapa kali, hatinya merasakan sesuatu yang sukar dilukiskan, dari tulisan di dinding gua itu dapat ditarik kesimpulan bahwa orang Kosen itu lantaran tidak mendapatkan tandingan karena jengkel lalu dia mengasingkan diri di lembah sunyi ini, maka dapat dibayangkan betapa tinggi ilmu silat orang ini tentu sukar diukur. Bahwa orang Kosen itu berjuluk Kiyamu, Iblis Pedang, dengan sendirinya ilmu pedangnya Maha Sakti, dia si toko dan bernama Kiyupei, minta dikalahkan, mungkin dia telah menjelajahi seluruh jagad untuk mencari seorang yang mampu mengalahkan dia dan cita duanya itu tidak pernah terkabul, sebab itulah dia merasa masgul dan hidup menyendiri. Membayangkan betapa hebat tokoh yang entah hidup di zaman apa itu, tanpa terasa N.I.O.K. sangat kagum. N.I.O.K. angkat obornya dan memeriksa pula keadaan dalam gua, namun tidak ditemukan lagi sesuatu bekas lain, di atas makam itu pun tidak ada tanda-tanda lain pula, ia menduga mungkin setelah tokoh Kosen itu meninggal lalu Raja Wali Sakti inilah yang menguruki jenasahnya dengan batu. Mengenai pedang pusaka mawarungu bisa tertelan ke perut ular sawah itu, karena Raja Wali Sakti ini tidak dapat bicara, tampaknya teka teki ini takkan terungkap selamanya. Begitulah N.I.O.K. termenung-menung sejenak di situ, kemudian ia padamkan api obor, dalam kegelapan pedang pusaka yang dipegangnya itu memancarkan canana ungu yang remang-remang, teringat olehnya pedang ini pernah digunakan orang Kosen Toko Kio Pai Malang melintang di dunia persilatan tanpa terkalahkan, dan sekarang pedang pusaka ini jatuh ke tangannya, maka ia lantas berlutut dan menyembah lagi beberapa kali di depan makam batu tadi. Melihat N.I.O.K. sangat menghormati makam batu itu, rupanya Raja Wali Sakti sangat senang, kembali ia menjulurkan sayapnya menepuk pundak anak muda itu. N.I.O.K. menjadi teringat tulisan tadi, di masa Toko Kio Pai menyebut si Raja Wali Sakti ini sebagai kawannya, jadi Raja Wali ini meski binatang kan terhitung angkatan Tuhan pula, kalau ku sebut dia Tiaweng, kakak Raja Wali, rasanya juga tak berlebihan. Begitu ia lantas berkata kepada burung itu, Tiaweng, tanpa sengaja kita bertemu, agaknya memang ada jodoh antara kita, sekarang kemohon diri untuk pergi. Engkau ingin mendampingi makam Toko Lociampu di sini atau hendak berangkat saja bersamaku? Raja Wali itu berbunyi beberapa kali sebagai jawaban. Sudah tentu N.I.O.K. tidak paham artinya, yang jelas burung itu tetap berdiam saja di samping makam, maka N.I.O.K. menarik kesimpulan Raja Wali itu merasa berat untuk meninggalkan kediaman yang sudah ratusan tahun dihuninya ini. Segera ia merangkul leher Raja Wali itu dan bermesra dua ansekian lama dengan dia barulah tinggal pergi. Selama hidup N.I.O.K. tiada mempunyai seorang sahabat karib kecuali saling cinta dengan Siauliong Li, sekarang bertemu dengan Raja Wali Sakti ini secara kebetulan, walaupun manusia dan binatang, tapi entah mengapa, rasanya sangat cocok sekali, sekeluarnya dari gua itu, terasa berat untuk meninggalkannya, maka setiap melangkah beberapa tindak ia lantas menoleh. Akhirnya setiap kali ia menoleh, selalu si Raja Wali sakit berbunyi satu kali sebagai tanggapan menolehnya itu, meski jaraknya sudah semakin jauh, tapi Raja Wali itu dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan dan selalu menjawab dengan berbunyi satu kali bila N.I.O.K. menoleh. Sungguh hati N.I.O.K. sangat terharu, mendadak ia berseru, Oh, Tiaweng, jiwaku sudah tidak lama lagi, nanti kalau urusan putri KWE, Pepe sudah selesai dan setelah kemohon diri pada kokoh segera ku datang ke sini, rasanya tidak sia-sia hidupku ini apabila aku dapat terkubur di samping Tokolo Ciampul. Habis berkata ia memasukkan ciwi kiam ke dalam sarung kuncu kiam, lalu melangkah pergi dengan cepat. Sambil berjalan, dalam hati N.I.O.K. terus merenungkan pengalaman aneh tadi, terpikir pula olehnya kuncu kiam dan syokli kiam yang dimilikinya bersama Siaweng Li itu, sepasang pedang ini sebenarnya memberi ramalan yang baik, siapa tahu kuncu kiam akhirnya patah, tampaknya dirinya memang sudah ditakdirkan tak dapat hidup bersama Siaweng Li sampai hari tua, berpikir sampai di sini ia berduka dan tanpa terasa mencucurkan air mata. Tengah berjalan, mendadak dari sebelah kanan menyambar tiba sesuatu senjata warna hitam, menyusul dari sebelah kiri juga ada orang menyergapnya. Saat itu pikiran N.I.O.K. sedang bergolak dan sama sekali tidak menduga akan diserang oleh musuh di lembah sunyi begini. Apalagi serangan dari kanan kiri ini juga sangat cepat, dapat menghindarkan yang kiri tentu sukar mengelakkan yang kanan. Dalam keadaan kepeperen N.I.O.K. juga tidak sempat melolos pedang, sepat ia meloncat setingginya, ia menduga musuh pasti akan melancarkan serangan susulan waktu ia turun ke bawah, maka selagi terapung di atas, sekaligus ia cabut ciwi kiam dan diputar dengan kencang untuk menjaga diri, dengan begitulah ia turun ke bawah. Akan tetapi sebelum dia melambrak lawannya, sekonyong-konyong sesosok bayangan menubruk tiba dari belakang, ternyata si Raja Wali sakti itu. Dengan cepat Raja Wali itu menubruk ke semak-semak di sebelah kanan, sekali patuk segera seekor ular tergigit olehnya terus dilemparkan ke tanah, menyusul ia lantas menubruk pula ke sebelah kiri, tertampak sinar emas berkelebat, sebuah roda emas menghantamnya Raja Wali itu bermaksud mematuk roda itu untuk merampasnya, tapi tidak berhasil, sedikit berputar segera paruhnya mematuk lagi. Dari semak-semak pohon situ lantas melompat keluar seorang dengan sepasang rodanya, kiranya Kim Lun Hoat Ong adanya. Kuatir Raja Wali itu dicelakai Hoat Ong yang lihai, cepat dan Ie Oko berseru, silahkan mundur, Tiaw Heng, biar aku yang melayani dia. Namun sayap Kiesi Raja Wali mendadak mementang ke belakang untuk mencegah Ie Oko, sedangkan sayap kanan terus menyampuk ke depan. Serangkum angin keras terus menyamber ke muka Hoat Ong, luar biasa tenaga sabutan sayap itu, biarpun jago silat kelas 1 juga tidak sekuat itu. Kiranya Hoat Ong dan Nimo Sing bergumur dan terjerumus ke jurang, untung di tepi jurang ada sebatang pohon besar, pada detik berbahaya itu Hoat Ong sempat menggunakan sebelah tangannya untuk merangkul batang pohon. Saat itu Nimo Sing sudah dalam keadaan setengah sadar, namun dia masih tetap merangkul tubuh Hoat Ong dengan mati-matian, setelah Hoat Ong mengawasi keadaan sekitarnya, kemudian ia lepaskan rangkulannya pada batang pohon sambil kakinya memancal, dengan tepat kedua orang jatuh pada onggulokan semak-semak rumput yang lebat terus menggelinding ke bawah mengikuti tebing yang miring itu. Belasan meter jauhnya mereka berguling dan baru berhenti setelah sampai di dasar lembah yang dalam itu. Tentu saja sekujur badan mereka babak belur oleh duri dan batu kerikil. Segera Hoat Ong menggunakan Kim Najil Hoat untuk menelikung tangan Nimo Sing sambil mementak lepaskan tidak. Dalam keadaan setengah sadar Nimo Sing merasa tidak bertenaga lagi untuk melawan, terpaksa ia lepaskan sebelah tangan dan tangan lain masih mencengkeram punggung orang. Hektometer, kedua kakimu sendiri keracunan hebat dan tidak lekas berusaha menolongnya masih menggelak apa kau jengek Hoat Ong. Ucapan ini seperti kempelangan di atas kepala Nimo Sing, cepat ia menunduk, tertampak kedua kaki sendiri sudah membengkak besar dua kali lipat daripada biasanya, ia tahu bila tidak lekas ditolong sebentar lagi kalau racun menjalar ke atas tentu jiwanya melayang, ia menjadi nekat, ia melolos ular baja yang terselip di tali pinggang, sambil menggertak gigi ia bacok putus kedua kakinya itu sebatas lutut seketika darah segar memunkrat, kontan ia pun semaput. Melihat betapa tegas dan perkasanya Nimo Sing, mau tak mau Hoat Ong merasa kagum juga. Mengingat orang sudah cacat kedua kaki dan tidak bakalan bersaing lagi dengan dirinya, segera Tloat Ong menutup beberapa hiatu di kakin Nimo SMGH untuk menghentikan cucuran darahnya, habis itu ia mengeluarkan pula obat dibubuhkan pada lukanya serta membalutnya dengan robekan kain baju Nimo Sing. Pada umumnya busu, jago silat, busu kata orang Jepang, di negeri Tiantiok mengalami gembelengan fisik yang hebat, rata dua pernah berlatih tidur di atas papan berpaku atau berpisau dan jenis dua ilmu yang menyakitkan lainnya. Nimo Sing juga ahli dalam ilmu dua itu, maka begitu darahnya mampet, segera ia sanggup bangkit berduduk dan berkata kepada Hoat Ong, Baiklah, kau telah menolong aku segala sengketa kita yang sudah lalu tak perlu diungkat lagi. Hoat Ong tersenyum getir, dalam hati ia merasa keadaan sendiri malahan lebih buruk daripada Nimo Sing yang sudah buntung itu, meski buntung, tapi Nimo Sing sudah bebas dari keracunan. Maka Hoat Ong lantas duduk bersila dan mengerahkan tenaga dalam untuk mendesak keluar hawa beracun di telapak kakinya itu. Lebih satu jam barulah beberapa tetes air hitam dapat ditolak keluar, itu pun sudah membuatnya jantung berdebar dan napas terengah. Seharian itu mereka lantas istirahat di dasar lembah itu. Tak terduga menjelang tengah malam tiba-tiba terdengar suara tindakan orang mendatang dari kejauhan. Cepat Hoat Ong gusur tubuh Nimo Sing ke dalam semak-semak, ia sendiri lantas sembunyi di balik pohon. Sesudah dekat, dikenalinya pendatang itu adalah N.I.O. Ko, anak muda itu mengintil di belakang seekor burung raksasa aneh, sekejap saja sudah lewat ke sana. Mengingat racun dalam tubuhnya seketika sukar dibersihkan, timbul pikiran Hoat Ong hendak merobohkan N.I.O. Ko untuk merampas obat penawarnya, sebab itulah mereka lantas sembunyi di situ. Begitu N.I.O. Ko kembali lagi, segera mereka menyergapnya. Untung kedua orang itu habis terluka dan banyak berkurang tenaganya, kalau tidak pasti N.I.O. Ko bisa celaka. Begitulah sesudah N.I.O. Ko terhindar dari sergapan, dilihatnya si Raja Wali Sakti Pedang melabrak Hoat Ong dengan sengit, caranya menubruk dan menyabet dengan sayapnya serta caranya mengelak seluruhnya bergaya dan beraturan, tentunya burung ini sudah lama mengikuti orang Kosen yang tak terkalahkan sebagai tokoh Kiupei, maka sudah apal sekali semua jurus ilmu silat sehingga tokoh semacam Hoat Ong juga cuma bertempur sama kuatnya saja melawan Raja Wali. Makin lama Hoat Ong makin heran dan kuatir N.I.O. Ko berdiri di samping dengan pedang terhunus, kalau anak muda itu ikut mengerubutnya pasti dirinya bisa celaka, ia pun heran. Dari mana datangnya burung raksasa, kalau saja majikannya juga muncul maka tamatlah riwayatnya hari ini. Berpikir sampai di sini, mendadak kedua rodanya menyelang di depan dada untuk menahan patokan si Raja Wali, habis itu cepat ia melompat mundur sambil berseru, bocah si N.I.O. Dari manakah kau mendatangkan makhluk ini? Sebelah tangan N.I.O. Ko merangkul Raja Wali dengan mesra, lalu menjawab, ini adalah sahabat karibku, kakak Sintiau, Raja Wali sakti, hendaknya jangan kau bikin marah dia kalau dia terbang dan menubruk dari atas, sekali patuk tentu kepalamu akan berlubang besar. Hoat Ong percaya ucapan N.I.O. Ko itu, berdiri saja sudah begitu tinggi Raja Wali itu, apalagi kalau terbang ke atas, kira bagaimana melawannya nanti? Karena itu ia cuma berdiri saja dan bungkam. Terdengar N.I.O. Ko berkata pula, Tiaw Heng, engkau mengantar aku ke sini, kawanan penjahat ini menjadi ketakutan melihat kesaktianmu, rasanya tiada aral melintang lagi di depan sana, bolehlah kita berpisah di sini saja. Sintiau itu memandang sekejap ke arah Hoat Ong dan Nimo Sing, habis itu cuma diam saja. Baiklah, jika engkau suka boleh awasi kedua orang ini, aku mohon diri buat berangkat lebih dulu, kata N.I.O. Ko sambil memberi hormat dan melangkah pergi. Karena kuatirkan bayi putri K.W. Ecing itu, maka ia berlari secepatnya ke gua itu, baru sampai di mulut gua sudah terdengar suara Libok Chiu menegurnya, kemana kau sejap, tadi? Di sini ada setan gentayangan yang terus-menerus menangis saja, sungguh mengganggu dan menjemukan. Mana ada setan ujaran I.I.O. Ko? Belum lenyap suaranya, tiba-tiba dari jauh berkumandang suara orang menangis keras, keruan ia terkejut, ia pikir masakah di dunia ini benar-benar adalah setan segala? Suara tangisan yang tadi kedengaran sangat jauh itu, dalam sekejap saja sudah mendekat, rasanya cuma beberapa puluh meter saja di luar gua sana. Segera N.I.O. Ko melolos pedang Chiwi Kiam dan mendesis pada Libok Chiu, kau jaga anak itu, biar ku bereskan dia, Li Supek. Serentak Libok Chiu merasakan hawa dingin dan dilihatnya sinarungu yang samar-samar dalam kegelapan, jelas senjata yang dipegang N.I.O. Ko adalah sebuah pedang mestika, dengan heraniat tanya. Dari mana kau mendapat pedang ini? Belum lagi N.I.O. Ko menjawab, tiba-tiba terdengar orang di luar gua itu sedang berteriak dan menangis. Oh, buruk amat nasibku ini istriku dibunuh orang, kedua puteraku hendak saling bunuh-membunuh pula. Mendengar itu, legalah hati N.I.O. Ko, jelas itulah suara manusia dan sama sekali bukan setan segala ia coba melongo keluar, di bawah cahaya bintang yang remang-remang kelihatan seorang lelaki tinggi besar dengan rambut semerawut, pakaiannya robek dan compang camping, tangan menutupi muka sambil menangis dan berputar-putar dengan cepat di situ, bagaimana wajahnya tak terlihat jelas. Huh, rupanya seorang gila, lekas usir dia agar tidak mengganggu tidur anak ini, jengek li bok ciu. Sementara itulah lelaki tadi sedang menangis dan sesambatan pula, di dunia ini aku cuma mempunyai dua anak ini, tapi mereka justru hendak saling membunuh, lalu apa artinya hidupku ini? Sambil berkata ia terus menangis tergerung-gerung dengan sedihnya. Hati Niyoko tergerak, ia pikir mungkin inilah dia. Segera ia memasukkan pedang ke sarungnya, apakah di situ bulau ciampu adanya? Orang itu menangis di ladang sunyi, soalnya karena hatinya teramat berduka, tak diduganya di lereng pegunungan ini ada orang lain, segera berhenti menangis balas menegur dengan suara bengis, siapa kau? Apa yang kau lakukan secara sembunyi dua disini? Niyoko memberi hormat dan menjawab, Caihe bernama Niyoko, apakah ciampu shibu dan bernama Asem Tong? Orang ini memang betul adalah Bu Sem Tong, dahulu dia dilukai libok ciu dengan jarum berbisa dan jatuh kelengar, waktu siuman kembali, dilihatnya Bu Sem Niyo, istrinya sendiri sedang menghisap darah beracun dari lukanya itu, ia terkejut dan berseru mencegah sambil mendorong seng istri. Akan tetapi sudah terlambat, air muka seng istri kelihatan hitam membiru. Nyata Bu Sem Niyo telah mengorbankan diri sendiri demi untuk menyelamatkan seng suami, ia tahu ajalnya sudah dekat, sambil mengelus kepala kedua putranya ia menyatakan penyesalannya yang tidak dapat. Membahagiakan suami sejak mereka menikah, sebab seng si suami mencintai perempuan lain. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur, harapannya sekarang hanya memohon seng suami suka jadi manusia berguna bagi negara dan bangsa serta hidup rukun selamanya. Habis meninggalkan pesan itu Bu Sem Niyo lantas menghembuskan napasnya yang penghabisan. Karena kematian istrinya itu, saking berdukanya penyakit Bu Sem Tong kembali kemat, melihat kedua putranya mendekap di atas mayat ibunya dan sedang menangis sedih, pikiran Bu Sem Tong serasa kosong, apapun tidak tahu lagi dan segera pergi tanpa arah tujuan. Begitulah ia terus luntang lantung selama beberapa tahun di dunia Kangou dalam keadaan tidak waras, Iteng Tai Su mendapat berita itu dan mengirim anak muridnya untuk menjemput Bu Sem Tong ke Tai Li, disitulah Bu Sem Tong akhirnya dapat disembuhkan. Kemudian Bu Sem Tong mendapat kabar pula dari cucu Liu yang menghadiri pertemuan besar para ksataya, bahwa kedua putranya itu kini sudah dewasa serta sudah diajari et yang ci oleh cucu Liu. Tentu saja Bu Sem Tong sangat girang dan terkenang kepada putra-putranya, ia lantas mohon diri pada seng guru dan berangkat ke siang yang untuk menjenguk anak-anaknya. Setiba Bu Sem Tong di siang yang, kebetulan Kim Lun Ho Atong habis mengacau di kota itu, Kwe E Ching terluka dan U Iyong baru melahirkan, setelah menemui cucu Liu dan Kwe. Hau, Bu Sem Tong mendapat keterangan bahwa kedua putranya itu telah minggat untuk saling bertelahi. Tentu saja Sem Tong sangat berduka dan teringat kepada pesan seng istri, cepat ia memburu keluar kota untuk mencari Bu Siubun dan Bu Tun Si. Akhirnya Bu Sem Tong dapat menemukan kedua putranya di suatu kelenteng rusak. Sudah tentu kedua saudara Bu sangat gembira dapat bertemu kembali dengan seng ayah. Tapi ketika persoalan Kwe Ehu dibicarakan, kedua bersaudara itu tidak mau mengalah. Meski didamperat atau dibujuk dengan halus oleh seng ayah agar kedua pemuda itu jangan memikirkan Kwe Ehu lagi, namun sukar terlaksana gagasan demikian. Di depan seng ayah memang kedua saudara Bu tidak berani bermusuhan, tapi di belakang ayahnya mereka lantas ribut. Malamnya kedua saudara itu berjanji akan mengadakan pertarungan menentukan di tempat sepi. Bu Sem Tong sangat mendongkol dan berduka setelah mencuri dengar pembicaraan kedua anaknya serta mendahului mendatangi tempat yang telah ditentukan kedua anak muda itu dengan maksud mencegah pertarungan mereka. Semakin dipikir semakin berduka hatinya hingga akhirnya Bu Sem Tong menangis sesambatan di ladang pegunungan yang sunyi itu. Bu Sem Tong belum pernah kenal N.Y.O.K.O., dalam keadaan sedih, tanpa terasa ia menjadi gusar karena merasa terganggu, segera ia membentak siapa kau? Dari mana kau kenal namaku? Paman Bu, jawab N.Y.O.K.O., Siawetit, keponakan, Pernah mondok di tempat KW Etai Hiap di Toa Hotu bersama kedua saudara Tunsi dan Syubun waktu kami sama-sama kecil. Selama ini nama paman sudah ku kenal dan ku kagumi. Bu Semtong mengangguk. Dau apa yang kau lakukan di sini? Aha, tentu kau hendak menjadi wasit dalam pertandingan Syubun dan Tunsi ini. Hektometer, kau mengaku sahabat mereka, mengapa kau tidak berusaha melerai, sebaliknya malah mendorong dan ingin melihat keramaian, macam sahabat apa kau ini? Makin bicara makin bengis, segenap rasa gusarnya seakan-akan hendak dilampiaskan atas diri NIOKO, maka sambil mendamprat terus melangkah maju dan angkat telapak tangan. Melihat berwok orang seakan-akan menegak, sikapnya garang, NIOKO pikir sebagai murid Ceteng Tai Siwi, tentu ilmu silat orang sangat tinggi, kenapa mesti bergebrak dengan dia tanpa sebab. Karena itu ia lantas menyurut mundur dan berkata, sesungguhnya si Yautit tidak tahu kedua saudara bu hendak bertanding di sini, harap paman jangan salah paham padaku. Omong kosong bentak bu sem tol. Kalau kau tidak tahu, mengapa kau berada di sini? Dunia sebesar ini, kenapa kau justeru berada di lembah sunyi ini? Diam di ameni YOKO mendongkol, ia pikir orang ini benar-benar gelah dan sukar diajak bicara, apalagi pertemuannya di tempat sunyi ini memang betul jaga sangat kebetulan, karena itu ia menjadi serba susah untuk menjawab. Melihat orang ragu-ragu dan diam saja, bu sem tol menganggap bocah ini pasti bukan orang baik-baik, dasar otaknya pernah terganggu, pula, sudah pernah patah hati, maka setiap kali melihat pemuda cakap tentu timbul rasa jemunya. Apalagi dia sedang gemas dan tak terlampiaskan, tanpa berbicara lagi segera menabok ke pundak N.YOKO. Namun N.YOKO sempat mengegos sehingga serangan tangan bu sem tong itu mengenai tempat kosong cepat bu sem tong tarik tangannya terus menyikut. N.YOKO tidak berani ayal, melihat serangan orang yang keras itu, cepat ia menggeser ke samping untuk menghindar lagi. Hebat juga ginkangmu, seru bu sem tong hayolah lekas keluarkan pedangmu. Pada saat itulah tiba-tiba bayi di dalam gua terjaga bangun dan menangis pula, pikiran N.YOKO tergerak ia tahu bu sem tong sangat benci kepada Lee Bok Chiu yang telah membunuh istrinya, kalau kepergok pasti akan bergebrak mati-matian sedangkan kedua orang sama-sama lihainya, sekali mulai bertarung pasti tidak kenal ampun lagi, bisa jadi si bayi akan keserempet bahaya. Karena itu N.YOKO lantas berkata dengan tertawa, Paman bu, si otit mana berani bergebrak dengan engkau. Tapi kalau engkau tetap menyaksikan pribadiku, aku pun tidak berdaya, begini, asalku biarkan engkau menyerang tiga kali dan si otit pasti takkan balas menyerang, jika engkau tidak berhasil membinasakan aku, maukah engkau segera pergi dari sini? Bu sem tong menjadi marah, bentaknya, anak setan, temerang benar kau ini, tadi aku sengaja menahan diri dan tidak menyerang sungguh-sungguh, lalu kau berani memandang enteng padaku mendadak jari telunjuk kanan menutup ke depan, ia telah mengeluarkan ilmu jari sakti et yang ci ajaran iteng taisu. Diam di Amen Yeo Ko prihatin, tertampak jari orang bergerak pelahan, tapi hiatu setengah badan sendiri seakan-akan terkurung oleh jarinya ini, bahkan sukar diketahui hiatu mana yang akan diarah jari orang, justru tidak diketahui arah serangan lawan, terpaksa janji takkan balas menyerang 44 tidak dapat ditepati lagi, dalam keadaan tiada jalan lain, cepat En Yeo Ko menyelentik dengan kedua jarinya, inilah Sian Chi Sintong, selentikan jari sakti, ajaran Ui Yok Su. Sian Chi Sintong dan LT yang ci sama-sama terkenal selama berpuluh tahun ini dan masing-masing mempunyai keunggulannya sendiri. Tapi latihan En Yeo Ko masih cetek, dengan sendirinya sukar menandingi latihan Bu Sem Tong yang sudah berpuluh tahun lamanya itu. Maka begitu jari kedua orang saling bentroh, seketika lengan kanan En Yeo Ko tergetar, sekujur badan terasa panas dan terdesak mundur beberapa tindak barulah dapat berdiri tegak kembali. Bu Sem Tong bersuara heran, katanya, eh, tampaknya kau memang pernah berdiam di Toho Ato, dan karena merasa segan terhadap Ui Yok Su, pula merasa sayang terhadap En Yeo Ko yang masih muda tapi sudah mampu menandinginya, maka ketika serangan kedua kalinya ia lantas memperingatkan lebih dulu, awas tutupkan kedua ini, kalau tidak mampu menangkis janganlah menangkis agar tidak rusak badanmu, aku takkan mencelakai jiwamu. Habis berkata ia terus menubruk maju dan jarinya kembali menutup pula, sekali ini yang diarah adalah perut En Yeo Ko yang meliputi berbagai hiatu di bagian itu. En Yeo Ko merasa tidak sanggup menahan lagi dengan Sian Chi Sintong apabila jarinya tidak mau dipatahkan, dalam keadaan kepepet, tiba-tiba ia tarik pedang ciwikiam dan dibuat tameng di depan perutnya. Batang pedang ciwikiam cuma beberapa senti lebarnya, namun berhawa dingin dan berbatang lemas, sedikit tergetar saja, sudah memancarkan cahaya ungu. Ketika jari Bu Sintong mendekat dan merasakan ketajaman pedang itu, cepat ia menarik kembali jarinya. Hanya terkejut sebentar saja, menyusul tutupkan ketiga kalinya dilontarkan lagi oleh Bu Sintong, sekali ini secepat kilat mengarah batok kepala di tengah alis En Yeo Ko, ia menduga betapa hebat pedangnya, juga tidak sempat diangkat untuk membela diri. Tak terduga, sekilas timbul akal aneh dalani benak En Yeo Ko, mendadak ia memutar ciwikiam ke atas, bukannya untuk menangkis, sebaliknya ujung pedang dia acungkan ke dada sendiri terus ditusukannya. Gerakan ini sangat berbahaya, Bu Sintong terkejut, cepat tutupkan jarinya itu diurungkan dan tangannya menyamber ke bawah dengan maksud merebut pedang En Yeo Ko untuk menyelamatkan jiwanya. Ternyata gerakan menusuk dada sendiri ini adalah tipuan En Yeo Ko belaka, ketika ujung pedang menyentuh bajunya, segera ia tarik ke bawah dan segera diputar pula untuk melindungi seluruh tubuhnya, betapapun cepat gerakan Bu. Semtong ini tetap terlambat sedetik sehingga tangannya hampir saja tertabas oleh pedang pusaka En Yeo Ko itu. Sekarang En Yeo Ko benar-benar telah mengalah tiga kali serangan tanpa balas menyerang, ia mulai mengeluarkan ilmu pedangnya, seketika Bu Semtong merasa terkurung oleh hawa dingin yang tak tertahankan meskili Hayat Yang Chi juga tidak dapat menghadapi pedang mestika En Yeo Ko ini. Setelah melengak dan merasa kewalahan, Bu Semtong melompat mundur, dengan lesu ia berkata, Hai, benar-benar ksatria timbul dari kaum muda, tua bangka macamku sudah tak berguna lagi. En Yeo Ko merasa riku karena telah mengibul orang tua itu, cepat ia simpan kembali pedangnya, katanya sambil memberi hormat. Kalau Paman tidak bermaksud baik merampas pedang untuk menyelamatkan jiwaku, tentu siya utit sukar menghindari tutukan ketiga kalinya tadi. Hati Bu Semtong Radat terhibur karena En Yeo Ko membeber sendiri tipu akalnya tadi, katanya Gegetun, Daulu Uiyong telah mengalahkan aku dengan akalnya, sekarang aku dikalahkan pula olahmu, ya orang kasar macam kami ini, memang bukan tandingan kaum muda yang cerdik pandai. Belum habis ucapannya, tiba-tiba dari jauh ada suara orang mendatangi jelas yang datang ada dua orang. Cepat En Yeo Ko menarik Bu Semtong sembunyi di balik semak-semak pohon sana. Sesudah dekat, nyata kedua pendatang itu memang betul Bu Tun Si dan Bu Siobun. Siobun berhenti dulu di sini dan memandang sekitarnya, lalu berkata, Toh Ako, tempat ini cukup lapang, boleh di sini saja. Baik, jawaban Tun Si. Dia tidak suka banyak bicara, seret, segera pedang di iolosnya. Sebaliknya Siobun tidak lantas mencabut pedangnya, katanya pula, Toh Ako, pertarungan ini andaikan aku kalah dan kau tidak mau membunuh aku, apapun juga adikmu ini juga tak ingin hidup lagi di dunia ini. Mengenai menuntut balas kematian ibu dan merawat ayah serta melindungi adik kau, ketiga tugas besar ini hendaklah Toh Ako yang memikulnya semua. Mendengar ini, hati Bu Semtong menjadi pedih dan meneteskan armata. Sementara itu Bu Tun Si lagi menjawab asalkan sama-sama tahu, buat apa banyak bicara lagi. Kalau aku yang kalah, juga begitulah harapanku, habis ini ia angkat pedangnya dan pasang kuda. Namun Bu Siobun tetap tidak melolos pedangnya, tiba-tiba ia melangkah maju beberapa tindak dan berkata, Toh Ako, sejak kecil kita sudah kehilangan ibu dan jauh berpisah dengan ayah, kita kakak beradik hidup berdampingan dan tak pernah bertengkar bahwa sampai terjadi seperti sekarang ini, apakah Toh Ako marah kepada adik? Tun Si menjawab, agaknya kejadian ini sudah takdir adikku, kita tidak berkuasa. Baiklah, tak peduli siapa yang hidup dari mati, selamanya jangan membocorkan rahasia kejadian ini agar ayah dan adikku tidak berduka, kata Siobun. Bu Tun Si mengangguk dan menggenggam tangan Siobun dengan erat, kedua bersaudara berdiri berhadapan tanpa bicara sampai sekian lama. Bu Sem Tong tak dapat menahan perasaannya dan bermaksud melompat keluar untuk menegur perbuatan bodoh. Kedua anak muda itu, tiba-tiba terdengar kedua orang itu sama-sama berseru, baiklah, mulai berbarang mereka lantas melompat mundur. Cepat sekali Siobun lantas melolos pedangnya dan seret-seret-seret tiga kali tanpa bicara lagi ia menyerang dengan cepat. Namun Tun Si dapat menangkisnya dan balas menyerang dua kali ke tempat mematikan di tubuh adiknya. Bu Sem Tong berkhawatir melihat serangan lihai itu, dilihatnya Siobun dapat mengelakkan serangan maut itu dengan mudah. Di lembah sunyi itu terdengar suara benturan pedang yang yaring, kedua kakak beradik ternyata bertempur dengan mati-matian tanpa kenal ampun. Tentu saja Bu Sem Tong jadi sedih dan khawatir pula, keduanya sama-sama putra kesayangannya, selamanya ia pandang sama, tidak pernah pilih kasih. Serang menyerang kedua anak muda itu semakin ganas seperti menghadapi musuh saja layaknya, kalau pertarungan itu berlangsung terus, akhirnya pasti ada yang celaka, saat ini kalau Bu Sem Tong mau perlihatkan dirinya dan mencegah, pasti kedua anak muda itu akan berhenti bertempur. Tapi sekarang ini, besok juga pasti akan mengadu jiwa puya. Betapapun ia tak dapat senantiasa mengawasi kedua anak muda itu. Begitulah Bu Sem Tong semakin sedih memikirkan betapa malang nasib keluarganya itu, tanpa terasa air matanya bercucuran. Sejak kecil N.Y.O.K. memang tidak akur dengan kedua saudara Bu kecil itu, sesudah dewasa dan bertemu juga tetap tidak cocok. Seperti juga umumnya manusia, kalau melihat orang lain susah, maka timbul rasa senangnya. Semula N.Y.O.K. juga bersyukur kedua saudara Bu itu saling genjot sendiri, tapi ketika melihat Bu Sem Tong sangat berduka, tiba-tiba timbul rasa bajiknya, terutama bila mengingat jiwa sendiri sudah tidak panjang lagi, pikirnya, selama hidupku tidak pernah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, setelah ku mati tentu kokoh akan berduka, selain itu yang akan teringat pada diriku paling-paling juga cuma Tia Eng, Liok Bu Siang dan Kong Sun Lik Oh beberapa nona cantik itu saja. Apakah tidak lebih baik sekarang ku lakukan sesuatu yang berguna agar Paman Bu ini selama hidup akan selalu ingat pada kebaikanku ini? Setelah ambil keputusan itu, segera ia membisiki Bu Sem Tong, Paman Bu, aku ada suatu akal yang dapat menghentikan pertarungan kedua kakak Bu. Hati Bu Sem Tong bergetar, ia berpaling dengan penuh rasa terima kasih dan air matanya masih bercucuran namun tampaknya ia masih ragu-ragu karena tidak tahu NIO ko mempunyai akal bagus apa untuk memecahkan persoalan pelik ini? Cuma terpaksa aku harus bikin susah kedua saudara Bu, hendaknya Paman jangan marah padaku, bisik NIO ko pula. Dengan kencang Bu Sem Tong genggam kedua tangan NIO ko, saking terharu hatinya hingga tidak sanggup bicara, sejak muda ia sudah tergoda oleh urusan cinta, tapi sejak istrinya meninggal rasa terharu atas budi kebaikan seng istri yang rela mengorbankan jiwa sendiri untuk menyelamatkannya itu lambat laun membuat cinta kepayangnya kepada kekasihnya dahulu mulai hambar setelah tambah tua harapannya hanya tercurah pada kedua puteranya saja, biarpun jiwa sendiri harus dikorbankan ia pun rela. Karena itu ketika mendengar ucapan NIO ko tadi pada saat ia sudah putus harapan, tentu saja ia sangat girang seakan-akan mendapatkan wahyu. Melihat sikap Bu Sem Tong, NIO ko menjadi terharu dan pedih hatinya, ia pikir kalau ayahku masih hidup, tentu beliau juga sayang padaku seperti ini. Dengan suara tertawa ia lantas berkata pula, hendaklah paman Bu diam saja di sini dan jangan sekali-kali diketahui mereka, kalau tidak akalku akan gagal total. Dalam pada itu pertarungan kedua saudara Bu semakin sengit dan benar-benar mengadu jiwa, walaupun begitu dalam pandangan NIO ko, kepandaian kedua Bu cilik itu sesungguhnya belum ada tiga bagian daripada seluruh kepandaian KWE Ching. Pada saat itulah mendadak NIO ko bergelak tertawa terus memperlihatkan dirinya. Tentu saja kedua saudara Bu terkejut, berbareng mereka melompat mundur, bentak mereka sambil menatap tajam kepada NIO ko, untuk apa kau datang kes ini? Kalian sendiri untuk apa berada di sini? jawab NIO ko dengan tertawa. Bu siubun, terbahak-bahak, katanya, karena iseng di malam sunyiim, maka kami bersaudara berlatih ilmu pedang di sini. Diam di amin NIO ko mengakui Bu cilik itu lebih cerdik, meski berdusa tapi kera, bicaranya seperti sungguh-sungguh, segera ia mencengek. Hektometer, berlatih kok serang menyerang secara, mati-matian. Hehe, giat amat kera kalian terlatih. Butun si menjadi gusar dan peratnya, enyahlah kau, urusan kami tidak perlu kau ikut urus. Ha, kalau benar-benar berlatih sudah tentu aku tidak perlu urus, jengek NIO ko pula, tapi setiap kali kalian serang menyerang, yang kalian pikirkan melulu adik hublaka, mau tak mau aku harus ikut urus. Mendengar ucapan adik kau yang sengaja dibikin mesra oleh NIO ko itu, seketika hati kedua saudara bu itu tergetar dengan gusar siubun lantas mendam perat pula, kau mengacau belu apa. Dengan tegas NIO ko berucap lagi, adik kau, kau dengar tidak? Adik kau ku tersayang itu putri kandung Paman dan bibi Kwe, betul tidak urusan perjodohan harus berdasarkan izin ayah ibu, benar tidak? Sedangkan Paman Kwe sudah lama menjodohkan adik kau kepadaku, hal ini kan sudah kalian ketahui, tapi kalian malah bertanding pedang di sini untuk memperebutkan bakal istriku itu, memangnya kalian ini anggap aku NIO ko ini manusia atau bukan? Kata-kata NIO ko tegas dan bengis, seketika dua saudara bu tak mampu menjawab. Mereka memang tahu Kwe ecing ada maksud memungut NIO ko sebagai menantu, tapi Uiyong dan Kwe ehu sendiri tidak suka padanya. Kini iseh hati mereka mendadak dibongkar oleh NIO ko, kedua saudara bu itu menjadi saling pandang dengan bingung. Dasar siubun memang lebih cerdik, segera ia belas mendengus, huh, bakal istri apa? Berani juga kau menceng ucapnya. Apa buktinya kau sudah dijodohkan dengan adikku? Adakah comblangnya? Apakah sudah memberi panjer sudahkah bertunangan? Haha, memangnya kalian berdua yang sudah dijodohkan dengan dia, sudah ada comblangnya dan telah diluluskan orang tuanya balas NIO ko menjenek. Maklumlah pada zaman dinasti Song, adat istiadat urusan perkawinan dipandang sangat penting, setiap perjodohan harus seizin orang tua dan harus ada saksi dua comblangnya. Sudah tentu hubungan kedua saudara bu dengan Kwe ehu belum sampai sejauh itu, mereka menjadi bungkam oleh pertanyaan NIO ko. Setelah berpikir sejenak, kemudian siubun menjawab, bahwa suhu bermaksud menjodohkan adikku padamu, hal itu memang betul. Nantun Subo, ibu guru, justru menjatuhkan pilihannya atas satu di antara kami berdua. Jadi sesungguhnya kedudukan kita bertiga sekarang adalah sama. Siapapun belum punya hak. Soal siapa yang keluar sebagai pemenang kelak adalah sukar diramalkan. NIO ko tidak menjawab, ia menengadah dan bergelak tertawa, apa yang kau tertawakan dan perat siubun dengan gusar. Memangnya ucapanku salah? Ya, salah, salah besar jawab NIO ko, bahwa paman Kwe suka padaku sudah tidak perlu disangsikan lagi, malahan bibi Kwe juga sangat suka padaku, kalian berdua mana dapat dibandingkan dengan diriku. Hektometer, yang penting kenyataannya tiada berguna beromong kosong, jengek siubun pula. Haha, untuk apa aku beromong kosong ujaran NIO ko, bibi Kwe diam-diam sudah menjodohkan puterinya padaku, kalau tidak buat apa aku tolong ayah dan ibu mertuaku dengan mati-matian, itu lantaran mengingat akan adik kau itulah. Nah, coba katakan, apakah subomu pernah berjanji kepada kalian? Kedua bacilik itu saling pandang dengan bingung, mereka merasa sang ibu guru memang tidak pernah memberi janji ucapan apapun, malahan hanya saja belum pernah mengunjuk keinginan hendak memungut menantu salah seorang di antara mereka. Jangan-jangan ibu gurunya itu memang betul telah menjodohkan Kwe kepada bocah si NIO ini. Tadinya kedua saudara itu hendak mengadu jiwa sendiri, tapi sekarang mendadak di antara mereka diselipi seorang lawan, seketika timbul rasa persatuan kedua saudara itu untuk menghadapi musuh bersama. Seperti diketahui NIO kau pernah mengintip dan mendengar percakapan Kweahu dengan kedua saudara ibu itu, maka ia sengaja hendak memancing rasa cemburu mereka, dengan tertawa ia berkata pula adik kau pernah berkata padaku bahwa kedua kakak ibu bersaing memperebutkan dia, karena tak dapat menolak, terpaksa adik kau menyatakan menyukai kedua-duanya. Padahal, hahaha, masa ada perempuan baik-baik di dunia ini sekaligus mencintai dua orang lelaki. Adikku adalah gadis yang suci bersih, tidak mungkin terjadi begitu, nah biarku katakan sejujurnya pada kalian, bahwa menyukai kedua-duanya berarti satu pun tidak disukainya. Lalu ia sengaja menirukan lagu-lagu ucapan Kweahu pada malam itu, Oh, kakak ibu cilik, mengapa engkau selalu merecoki aku, masakah kau tidak tahu perasaanku padamu? Oh, kakak ibu besar rasanya lebih baik aku mati saja. Seketika air muka kedua saudara ibu berubah ucapan Kweahu dikatakan kepada mereka secara tersendiri tatkala itu tiada orang ketiga yang hadir di situ. Kalau saja Kweahu tidak menceritakan kembali padanya, dari mana NIO kau mengetahuinya? Hati mereka terasa sakit seperti disayat, rupanya memang beginilah makanya selama ini Kweahu tidak mau menerima lamaran mereka. Paras air muka kedua saudara ibu itu dapatlah NIO kau mengetahui bahwa akalnya telah mencapai sasarannya, segera ia berkata pula dengan sungguh-sungguh pendek kata, Adikku adalah bakal istriku, sesudah menikah kami akan hidup bahagia sampai kakek dua dan nenek dua. Sampai di sini, tiba-tiba terdengar di belakang ada suara orang menghela nafas pelan, kedengarannya mirip benar dengan suara Xiao Leong Li. NIO kau terkejut dan hampir-hampir saja berseru memanggil, tapi segera ia menyadari suara itu adalah suara Li Bok Ciu di dalam gua, orang ini sekali-kali tidak boleh dipertemukan dengan keluarga bu ini. Segera ia berkata pula kepada kedua saudara bu, Nah, makanya kalian jangan bermimpi dan buang dua tenaga percuma, mengingat kebaikan bakal ayah dan ibu mertuaku, biarlah urusan kalian ini tidak kupikirkan lagi, kalian boleh pulang saja ke siang yang untuk membantu ayah mertuaku menjaga benteng itu, kukira itulah tugas yang lebih utama bagi kalian. Begitu ia terus menerus ia menyebut Kwe Ching dan Wiyong sebagai bakal ayah dan ibu mertuanya. Sedih dan lesu kedua saudara bu dan saling genggam tangan dengan kencang, kata siubun dengan lemah, Baiklah, NIO to aku, kudoakan semoga engkau dan Kwe Sumoai hidup bahagia, kami bersaudara akan pergi jauh di rantau dan anggaplah di dunia ini tak pernah ada kami berdua ini. Habis berkata mereka lantas membalik tubuh, diam-diamen Yoko bergirang karena maksud tujuannya kelihatan akan tercapai Ia pikir meski kedua bu cilik itu akan dendam padanya, tapi kelak kawa bersaudara itu pasti akan rukun dan saling sayang sebagaimana yang diharapkan Bu Samtong. Bu Samtong juga bergirang setelah menyaksikan NIO ko berhasil membikin kedua putranya berhenti bertempur sendiri, dilihatnya kedua anak muda itu bergan dengan tangan dan melangkah pergi, tanpa tertahan ia terus berseru, anak bun dan anak si, marilah kita berangkat bersama. Kedua bu cilik melengah kaget, mereka menoleh dan memanggil ayah berbareng, Bu Samtong lantas memberi hormat kepada NIO ko dan berkata, adik NIO, selama hidupku ini takkan melupakan budi pertolonganmu. NIO ko mengerut kuning, ia pikir sungguh sembil rono orang tua ini berbicara demikian di hadapan kedua bu cilik, baru saja ia hendak membingungkan mereka dengan perkataan lain, namun Bu Siobun sudah mulai curiga, katanya tiba-tiba kepada Tun Si. To'ako, apa yang dikatakan bocah si NIO tadi belum tentu betul. Meski Bu Tun Si tidak banyak omong, tapi kecerdasannya tidak di bawah seng adik, ia pandang sekejap kepada ayahnya, lalu mengangguk kepada Siobun. Melihat urusan bisa runyam, cepat Bu Samtong menambahkan, eh, kalian jangan salah wesel, sama sekali aku tidak minta adik NIO ini untuk melerai kalian. Sebenarnya kedua bu cilik cuma curiga saja dan belum tahu persis urusan yang sesungguhnya, tapi mereka menjadi curiga setelah seng ayah bermaksud menutupi persoalannya, segera mereka ingat hubungan NIO ko dengan KWU biasanya tidak cocok pula. NIO ko sangat mencintai Siao Leong Li, jadi apa yang dikatakan NIO ko besar kemungkinan tidak betul. To'ako, kata Siobun kemudian, marilah kita pulang ke siang yang untuk menanyai adik kau sendiri. Benar, jawab Tun Si. Obcahan orang lalu masakah dapat menipu kita? Segera Siobun berkata kepada Bu Samtong, ayah, marilah engkau ikut juga ke siang yang, temuilah Suhu dan Subo, mereka kan sahabatmu. Aku, aku, muka Bu Samtong menjadi merah, ia bermaksud memperlihatkan wibawa seorang ayah untuk mengomeli kedua puteranya, tapi kuatir kedua anak muda itu hanya mengiakan di depannya, tapi di belakangnya akan bertarung mati-matian pula. NIO ko lantas menjengek, saudara Bu, memangnya sebutan adikku boleh kau panggil sesu kamu selanjutnya, ku larang kau menyebutnya, bahkan dalam hati pun tidak boleh kau pikirkan dia. Siobun menjadi gusar, teriaknya, bagus, di dunia ini ternyata ada manusia sewenang dua macam kau. Adik kau sudah ku sebut selama sepuluh tahun, mengapa kau berani melarang aku menyebutnya? Hektometer, bukan saja sekarang aku tetap memanggil adik kau, bahkan besok, lusa dan selanjutnya aku tetap akan memanggilnya. Adik kau, adik kau, adik kau, belum habis. Ucapannya, Plok, mendadak pipinya kena ditempeleng satu kali oleh NIO ko. Segera Siobun mengacungkan pedangnya dan berkata dengan geram, baik, orang si NIO, sudah lama kita tidak berkelahi, ya? Hi, anak bun, berkelahi apa maksudmu cepat Bu Semtong menjegahnya? Mendadak NIO ko berpaling kepada Bu Semtong dan bertanya, Paman Bu, kau membantu pihak mana? Menurut aturan, adalah wajar kalau Bu Semtong membela anaknya sendiri, tapi tindakan NIO ko sekarang jelas demi untuk mencegah saling bunuh antara kedua bersaudara itu, karena itulah Bu Titik Dua Semtong menjadi serba salah dan melong oblaka. Begini saja, kata NIO ko pula, silahkan Paman Bu duduk tenang di situ, aku takkan mencelakai jiwa mereka, rasanya mereka pun tidak mampu mencelakai aku, engkau boleh menonton pertunjukan menarik ini saja. Usia NIO ko berselisih jauh daripada Bu Semtong, tapi pintarnya dan cerdiknya jauh di atasnya, jadi apa yang dikatakan tanpa kuasa terus diturut saja oleh Bu Semtong, segera ia berduduk di atas batu padas di samping sana. NIO ko lantas melolos Ciwi Kiam, seketika cahaya dingin gemerlapan, ia menyabet pelahan pedang lemas itu, terdengar suara mendesir, sepotong batu besar di sebelahnya disabetnya kera bersilang, waktu kakinya mendepak, kontan batu besar itu pecah menjadi empat bagian, bagian yang retak itu halus licin seperti insan tau saja. Melihat betapa tajamnya pedang orang, kedua saudara Bu saling pandang dengan juri, mereka menjadi ragu kera bagaimana akan dapat menandingi NIO ko dengan pedang selihai itu. Tapi NIO ko lantas menyimpan kembali pedangnya, lalu berkata dengan tertawa. Pedangku ini masakah ku gunakan untuk menghadapi kalian sekenanya ia memotong sebatang dahan pohon, ia buang daunnya hingga berwujud sebatang pentung sepanjang satu meteran, lalu berkata pula, tadi sudah ku katakan bahwa ibu mertua condong padaku, tapi kalian tidak percaya sekarang boyah kalian saksikan, aku akan menggunakan pentung ini untuk melayani pedang kalian, kalian boleh maju sekaligus dan mengeluarkan segenap kepandaian ajaran ayah ibu mertuaku serta ajaran paman cucu liu, sebaliknya aku hanya akan menggunakan ilmu silat ajaran ibu mertuaku saja, asalkan aku salah menggunakan sejurus dari aliran lain, segera anggap saja aku kalah. Kedua saudara bu sebenarnya dijuri pada kepandaian NIO ko yang hebat, mereka sudah menyaksikan dia menempur Kim Lun Ho Atong dengan kera aneh, tapi mereka menjadi naik pitam pula demi mendengar ucapan NIO ko yang berulang-ulang menyebut tayah dan ibu mertua segala, seakan-akan KWU benar-benar sudah menjadi istrinya, sungguh gemas mereka tidak kepalang. Malahan dengan sombongnya NIO ko menyatakan bersedia dikerubuti serta melayani pedang mereka dengan pentung, bahkan terbatas pada ilmu silat ajaran Uiyong melulu. Dalam keadaan begini kalau mereka tidak dapat mengalahkan NIO ko juga keterlaluan dan buat apalagi hidup di dunia ini. Maka cepat Siobon menegas, baik, kau sendiri yang berkata begitu dan bukan kami yang minta. Kalau kau salah menggunakan ilmu silat dari golongan lain, lalu bagaimana? Pertandingan kita ini bukan disebabkan permusuhan di masa lampau atau karena kebencian sekarang, kita bertempur demi adik kau, kata NIO itu. Maka kalau aku kalah, asalkan aku memandang sekecap padanya atau bicara sepatah saja dengan dia, katakanlah aku ini manusia rendah yang tidak tahu malu. Tapi bagaimana pula jika kalian yang kalah? Pertanyaan NIO ko sengaja memaksa kedua saudara bu itu harus menyatakan janji yang sama. Ialusiu pun telah menjawab jika kami kalah, kami pun takkan menemui adikku untuk selamanya. Bagaimana kau? Setuju tanya NIO ko kepada Tunsi. Kami bersaudara bersatu hati dan satu tujuan, tak ada. Perbedaan pendirian jawab Tunsi dengan gusar. Bagus, setelah kalah nanti, kalau kalian tidak pegang janji, maka kalian akan dianggap manusia tidak tahu malu yang lebih binatang, begitu bukan NIO ko menegas pula. Benar, jawab Siobun. Tidak perlu banyak bicara lagi, orang Si NIO, marilah mulai. Habis berkata ia terus mendahulu menusuk dari sebelah kanan, berbareng Butunsi juga bergerak dari sebelah kiri, asalkan NIO ko berusaha menghindar serangan Siobun berarti akan dimakan oleh serangan Tunsi itu. Akan tetapi dengan gesiten NIO ko dapat menghindari beberapa kali serangan kedua bucilik itu sambil mengolok-olok. Keruan kedua saudara bu tambah murka dan menyerang terlebih gencar, kau mengacau apa? Mengapa kepandaian ajaran Sobo tidak lekas kau keluarkan? Baik, kau meminta tentu akan ku perlihatkan. Nah, awasi inilah kepandaian asli ajaran ibu mertuaku seru NIO ko. Pentungnya menyabet serta diputar ke atas itulah gaya menjegal dari pakau panghoat. Berbareng jari tangan lain pura-pura hendak menutup hiatu di tubuh bu Tunsi. Ketika Tunsi melompat mundur, biluk, tahu-tahu bu Siobun sudah jatuh ke sandung pentung. Nampak adiknya kecundang, cepat Tunsi menubruk maju lagi dan menyerang dengan gencar. Benar, adik ada kesulitan, seng kakak yang menolong. Demikian sambil mengolok-olok, sekali pentungnya berkelebat. Tahu-tahu NIO ko sudah menggeser ke belakang Tunsi dan plok, dengan tepat pantat Tunsi kena disabet sekali. Gerakan pentung NIO ko itu tampaknya lamban, tapi tepat yang diarah adalah bagian yang sama sekali tak terduga. Dan memang disitulah letak keistimewaan Pak Kau Pang Hoat yang termasuhur itu. Setelah merasakan gebukan pada pantatnya, walaupun tidak terlalu sakit, tapi jelas ia pun sudah kecundang, karena itu diam-diam timbul rasa kedarnya. Dalam pada itu Bu Siobun telah melompat bangun dan berseru, ini adalah Pak Kau Pang Hoat. Macam mana Subo mengajarkankah secara diam-diam jelas kau mencuri belajar beberapa jurus ketika kita sama-sama menyaksikan Subo mengajarkan ilmu permainan pentung ini kepada loh tiang loh tempoh hari. Mendadak pentung NIO ko menjulur dan blok kembali Siobun dijegal hingga terbanting lagi, cepat Bu Tunsi menabas dengan pedangnya untuk menolong seng adik. NIO ko menunggu Siobun merangkak bangun, lalu berkata dengan tertawar kalau kita menyaksikan bersama waktu ibu mertuaku mengajarkan pada loh tiang loh, kenapa aku bisa dan kalian tidak bisa padahal yang diajarkan ibu mertuaku kepada loh tiang loh hanya kuncinya saja secara lisan, bagaimana Kero memainkannya beliau telah mengajarkan padaku secara diam-diam, bahkan adikku juga tidak bisa, apalagi kalian ini. Bu Siobun tidak tahu bahwa secara kebetulan NIO ko pernah mendapatkan ajaran dari Angcit Kong ketika pengemis sakti itu bertanding dengan Ouyang Hong di puncak Hoasan dahulu, maka dalam hati sebenarnya ia percaya apa yang dikatakan NIO ko, cuma di mulut ia tetap tidak mau kalah, katanya, huh, setiap orang memang berbeda. Bahwa secara kebetulan kami mendengar ajaran subuh kepada loh tiang loh itu, namun ilmu pentung mana boleh digunakan selain Pangcu dari Keipang sendiri, sebelum ada perintah subuh, mana kami berani melatihnya? Hanya manusia rendah saja mau berbuat begitu? Hektometer kau sendiri tidak tahu malu, tapi malah mengekok dua orang lain. NIO ko terbahak-bahak, pentungnya berputar puya dan pelok-pelok dua kali, tahu-tahu punggung Siobun dan Tunsi tersabet pula, cepat kedua saudara bu melompat ke samping dengan muka merah padam. Baiklah, karena tiada bukti dan saksi, meski ku kalahkan kalian dengan Pak Kau Panghoat juga kalian belum mau mengaku kalah, ujaran IEO ko, nah, sekarang akan ku gunakan pula sejurus kepandaian lain ajaran subuh, coba lihat. Habis ini ia pandang Siobun, kemudian menatap Tunsi pula, lalu bertanya, katakan lebih dulu, ilmu silat ibu mertuaku berasal ajaran siapa? Dengan gusar Siobun menjawab, kalau kau tanpa malu-malu menyebut lagi ibu mertua segala, maka kami tidak sudi bicara pula dengan kau. Ah, kenapa kalian berjiwa sesempit ini? kata NIO ko dengan tertabak baiklah, coba jawab pertanyaanku, ilmu silat subuhmu berasal dari siapa? subuh kami adalah putri kesayangan UITOCHU dari Tohoatu, sudah tentu ilmu silatnya berasal ajaran ayahnya sendiri, masakah perlu kau tanyakan puya jawab Siobun? Benar kata NIO ko, kaltan sendiri pernah tinggal beberapa tahun di Tohoatu, apakah kalian tahu kepandaian khas UITOCHU, terutama ilmu pedangnya, apa nama ilmu pedang kebanggaan beliau itu? dengan bersemangat Bu Siuhun menjawab UITOCHU terkenal mahasakti dan serba pintar segala apapun diketahui oleh beliau, semua kepandaiannya juga diketahui olehmu, mengapa kau bertanya padaku, Giyok Siow Kiam Hoat beliau termasuhur di seluruh dunia, tiada seorang pun di dunia Kangowi yang tidak tahu. Dan kalian pernah berjumpa dengan FITOCHU sedak tanya NIO ko pula? Tidak pernah, jawab Siobun. UITOCHU suka mengembara, bahkan SUHU dan SUBO sendiri jarang bertemu dengan beliau, apalagi orang muda seperti kami ini. Oh, jika begitu Giyok Siow Kiam Hoat UITOCHU itu tak pernah kalian lihat, kata NIO ko. Melihat langsung memang belum pernah, jawab Siobun dengan mendengus tapi ketika hari ulang tahun UITOCHU, SUBO telah merayakannya dan berdoa dari jauh bagi kesehatan. Beliau, dalam pesta itu SUBO telah memperlihatkan ilmu pedang kebanggaan UITOCHU itu. Tatkala itu NIO Heng sendiri sudah berangkat ke Cong Lemsan untuk mencari guru lain. Benar, ujar NIO ko sambil tertawa. Kemudian ibu mertuaku, Oha, baik ya, kemudian SUBO kalian diam-diam telah mengajarkan ilmu pedang itu padaku. Kedua saudara bu itu saling pandang, sudah tentu mereka tidak percaya, sedangkan KWEHU saja yang merupakan putri tunggal kesayangan Uiyong juga tidak diajari ilmu pedang, masakan bisa jadi NIO ko malah diberi pelajaran di luar tau mereka. Kalian tentu tidak percaya, bukan kata NIO ko, baiklah, coba lihat jurus serangan ini. Mendadak pentungnya digunakan sebagai pedang, kret tau-tau dada butunsi sudah tertusuk oleh hujung pedang. Kalau saja pentung itu adalah pedang yang tajam, maka dada butunsi pasti sudah tembus dan jiwanya tentu sudah melayang. Siubun cukup cekatan, melihat NIO ko mulai menyerang, secepat kilat ia pun menusukan pedangnya ke iga kanan NIO ko. Akan tetapi tetap terlambat sedikit, pentung NIO ko sempat diputar balik dan tau-tau menusuk ke pergelangan tangannya. Serangan NIO ko ternyata mencapai sasarannya lebih cepat daripada serangan Siubun itu, belum lagi ujung pedang Siubun mengenai tubuh lawan atau pergelangan tangannya sudah tertusuk lebih dulu oleh ujung pentung NIO ko dan pedangnya pasti akan terlepas dari cekalan. Cepat Siubun menarik kembali pedangnya dan berganti serangan lain, sambil memutar balik pedangnya, kaki kirinya terus menendang, sementara itu pentung NIO ko telah ditusukan ke bahu butunsi sembari melangkah maju, tendangan Siubun seakan-akan tak dihiraukannya. Dengan sendirinya tendangan Siubun menjadi mengenai tempat kosong, sedangkan keadaan butunsi menjadi berbahaya, cepat ia putar pedangnya dengan kencang UTK bertahan dengan DGN rapat, begitu terhindarlah diadari tusukan pentung lawan. Hanya beberapa jurus saja kedua saudara bu itu sudah dibikin kebuakan oleh NIO ko, bertahannya terasa sulit, jangankan hendak balas menyerang. Sama sekali kedua bucilik itu tidak menyangka bahwa Giyoksyao Kiyaranoat yang pernah dipertunjukkan oleh Uiyong itu ternyata memiliki gerak perubahan yang begini indah dan hebat pula untuk digunakan. Karena kecundang kedua saudara bu menjadi malu dan berduka pula, mereka mengira Giyoksyao Kiyamhoat itu benar-benar diajarkan oleh Uiyong kepada NIO ko. Sudah tentu tak pernah mereka bayangkan bahwa NIO ko pernah berkumpul cukup lama dengan Uiyoksu dan mendapatkan ajaran langsung kedua macam ilmu silatnya yang mahasakti itu. Melihat kedua orang itu sedih dan lesu, hati NIO ko menjadi tidak tega. Tapi mengingat maksud tujuannya justru hendak menyelamatkan jiwa mereka, kalau sekarang keduanya tidak dibikin menyerah betul-betul agar selamanya takkan menemui KWU lagi, maka kelak keduanya pasti akan berkelahi mati-matian lagi bagi Nona itu, karena inilah dia mempergencar serangannya tanpa kenal ampun lagi. Keruan kedua saudara bu semakin keder, bayangan pentung berkelebat mengelilingi mereka, segenap hiat sepenting di tubuh mereka seluruhnya terancam oleh pentung NIO ko itu. Terpaksa mereka mengertak gigi dan bertahan mati-matian. Sebenarnya kepandaian kedua bucilik itu tidak terlalu rendah, akan tetapi kalau dibandingkan NIO 2 yang kini sudah menyamai jago kelas 1, dengan sendirinya mereka bukan tandingannya. Apalagi sekarang mereka menjadi gelisah, keru bertempur mereka menjadi ngawur sebaliknya NIO ko tidak penggunakan serangan maut melainkan melayaninya dengan tenang. Lambat laun kedua saudara merasa pentung lawan itu seakan-akan membawa semacam kekuatan mengisap yang amat kuat, pedang mereka seperti melengket ikut bergoyang kian jemari tanpa kuasa. Sampai akhirnya kedua saudara itu seperti saling tempur sendiri, pedang bu Tun Si yang menusuk NIO ko terkadang hampir mengenai adiknya sendiri, begitu pula tabasan pedang bu Siu pun terpaksa harus ditangkis oleh Tun Si. Kebagusan Giyok Siu Kiam Hoat tidak cuma begini saja, lihatlah kata NIO ko. Terak pentungnya beradu dengan pedang Tun Si, cuma yang terbentur adalah bagian samping batang pedang sehingga pentung kayu TTu tidak rusak. Seketika Tun Si merasa dibetot oleh suatu tenaga kuat, pedang hampir terlepas dari cekalannya. Lekas ia menarik. Balik sekuatnya, tapi NIO ko terus ikut mendorongkan pentungnya dan tahu-tahu pedang bu Siu pun juga ikut melengket pada pentungnya. Ketika pentung NIO ko menahan ke bawah, segera ujung kedua pedang tertindih ke atas tanah. Sampai dimanakah kebajikan dan cinta kasih NIO ko terhadap sesamanya cukup hanya melerai perkelahian bu bersaudara yang memperebutkan cinta seorang gadis saja? Betapa remuker dan hati Syao Leong ii setelah tahu bahwa kesuciannya direnggut laki-laki lain yang tidak dicintainya? Bacalah jilid ke-36. Jilid ke-36. Cepat kedua bucilik menarik pedang sekuatnya, baru terasa sedikit kendur, Tahu-tahu NIO ko melangkah maju, pentung kayu diangkat, tapi sebelah kakinya telah menggantikan pentung untuk menginjak ujung kedua pedang. Tahu-tahu tenggorokan kedua saudara bu telah terancam oleh ujung pentung, kalau saja bertempur sungguh-sungguh, pasti leher mereka sudah ditembus oleh senjata musuh. Bagaimana? Menyerah tidak tanya NIO ko dengan tertawa. Seketika wajah kedua bucilik pucat pasti seperti mayat, mereka bungkam tak dapat menjawab. Segera NIO ko angkat kakinya dan mundur dua-tiga tindak, melihat kedua saudara yang serba konyol itu, ia menjadi teringat kepada masa kecilnya dahulu, ketika dia kenyang dihina dan dikerubut oleh Kedua bucilik itu dan baru sekarang dia dapat melampiaskan rasa dongkol itu, tanpa terasa mukanya memperlihatkan perasaan senang dan puas. Kedua saudara bu itu sama sekali tidak menduga bahwa NIO ko benar-benar telah mendapatkan ajaran kepandayan ujung. Namun mereka tetap penasaran. Mereka merasa waktu bertempur tadi telah didahului oleh lawan sehingga mereka tidak sempat mengeluarkan segenap kepandayan yang diperoleh dan KWE Ching, malahan LT yang ciang baru mereka pelajari juga sama sekali tidak sempat dimainkan. Bu Tun Si menjadi putus asa, ia menghela nafas panjang, pedang bermaksud dibuangnya dan akan pergi, tapi mendadak Bu Siubun berseru padanya, to aku, jika kita sudah sampai di sini saja, lalu apa artinya hidup kita di dunia ini? Tidakkah lebih baik kita adu jiwa saja dengan dia? Hati Tun Si terkesiap, segera ia pun menjawab, benar. Serentak kedua bersaudara memutar pedang dan mengerubut maju lagi, sekarang mereka sudah nekat sehingga tidak perlu menjaga diri, yang mereka utamakan adalah menyerang saja dan selalu mengincar tempat yang mematikan perubahan ini ternyata hebat juga. Keduanya, tidak berjaga diri lagi melainkan menyerang, mereka rela mati di bawah pentung NIO KO asalkan dapat gugur bersama musuh, malahan di samping menyerang dengan pecedang, tangan kiri kedua Bu Cilik juga memainkan it yang ciang lihai itu. Bagus, pertarungan begini barulah nikmat kata NIO KO dengan tertawa malahan ia terus membuang pentungnya, dengan bertangan kosong ia berlari kian kemari di antara. Sambaran pedang musuh, meski kedua saudara Bu menyerangnya dengan tidak kenal ampun, namun tetap sukar mengenai sasarannya Bu Semtong merasa serba susah menyaksikan pertarungan itu, sebentar ya berharap N.I.O.K.O. yang menang agar kedua puteranya takkan memikirkan dan memperebutkan K.W.E.U. lagi Tapi bila melihat Bu Cilik mengalami bahaya, tanpa terasa timbul juga keinginannya agar mereka dapat mengalahkan N.I.O.K.O. Tiba-tiba terdengar N.I.O.K.O. bersuit nyaring, kering-kering, jarinya menyelentik batang pedang kedua lawannya, seketika lengan kedua saudara Bu merasa pegal linu, genggamannya juga kesakitan, setengah badan juga tergetar kaku, pedang mereka serentak mencelat mundur Dengan gesitnya N.I.O.K.O. lantas melompat ke atas dan berhasil menangkap kedua pedang itu, lalu katanya dengan tertawa, nah, inilah ilmu sakti Sian Chi Sintong dari Toho Atul, kalian pernah melihatnya belum? Sampai di sini, mau tak mau kedua saudara Bu juga menyadari bila pertarungan diteruskan, tentu mereka akan tambah konyol Maaf kata N.I.O.K.O. kemudian sambil menyodorkan kedua pedang rampasannya itu Si U Bun menerima kembali pedangnya dan berkata dengan pedih, ya, selamanya aku takkan menemui adik Hu lagi Habis berkata ia terus melintangkan pedang dan menggorok ke lehernya sendiri Pikiran Bu Tun Si ternyata sama dengan adiknya, pada saat yang sama pula ia pun angkat pedangnya hendak membunuh diri Tentu saja N.I.O.K.O. terkejut, secepat terbang ia menubruk maju, kering-kering dua kali, kembali kedua pedang itu kena diselentiknya dan mencelat ke atas, terang, kedua pedang saling bentur dan patah Pada saat itu Bu Sem Tong juga melompat maju, satu tangan satu orang, ia cengkeram gitu kedua anaknya sambil membentak dengan suara bengis Demi memperebutkan seorang perempuan kalian berdua lantas berpikiran pendek, sungguh percumalah kalian menjadi laki-laki Si U Bun mengangkat kepalanya dan menjawab, ayah, engkau sendiri bukankah juga merana selama hidup demi seorang perempuan? Aku. Tanda petik. Belum habis ucapannya ia melihat muka seng ayah penuh dengan air mata, rasa dukannya tidak kepalang Seketika teringat olehnya perbuatan mereka bersaudara sesungguhnya teramat melukai perasaan seng ayah, tanpa terasa ia lantas menangis keras-keras Pegangan Bu Sam Tong menjadi kendur, segera ia merangkul kedua putranya itu dan menangislah ketiganya berpelukan menjadi satu Merasa usahanya telah berhasil, hati N.I.O.K. sangat senang, ia pikir meski jiwanya takkan tahan lama lagi, paling tidak ia telah berbuat sesuatu kebajikan Dalam pada itu terdengar Bu Sam Tong lagi berkata, anak bodoh, laki-laki sejati masakah takut tidak mendapatkan Bini? Bocah perempuan Shikawe itu tidak menyukai kalian, lalu untuk apa kalian memikirkan dia? Tugas utama kita sekarang ini apa? Coba katakan Menuntut balas kematian ibu, seru siubun benar, kata Bu Sam Tong sambil beringas Meskipun menjelajahi ujung langit juga akan kita temukan Jik Lian Sian Chu Li Bok Chiu yang jahat itu N.I.O.K. menjadi khawatir kalau ucapan mereka itu didengar oleh Li Bok Chiu, kalau mereka tidak lekas dipancing pergi, tentu urusan bisa runyam Benar juga, sebelum ia berbuat sesuatu, tiba-tiba terdengar suara Li Bok Chiu mengekek tawa dan berkata, tidak perlu kalian menjelajahi ujung langit segala Sekarang juga Li Bok Chiu menunggu di sini, sembari bicara ia terus melangkah keluar gua dengan tangan kiri membopong seorang bayi dan tangan kanan memegang kebut Sama sekali Bu Sam Tong dan kedua putranya tidak menduga iblis yang mereka sebut tadi akan muncul di situ secara mendadak Dengan menggerang murka Bu Sam Tong terus menerjang dulu ke depan Pedang kedua saudara Bu sudah patah, cepat mereka menjembut pedang patah mereka dan ikut mengerubut dari kanan kiri Hei, jangan bergerak dulu, dengarkan penuturanku seru N.I.O.K. Namun Matur Bu Sam Tong sudah kadang merah membara, teriaknya, adik N.I.O., bicara nanti saja, setelah kubunuh iblis ini, sembari bicara ia lantas menyerang tiga kali berturut-turut Meski dia dengan pedang kutung, namun daya serangan kedua saudara Bu juga tidak dapat dipandang ringan, mereka terus menyerang dengan nekat N.I.O. Kau tahu dendam kesumat mereka terlalu mendalam, betapapun pasti sukar dilerai, tapi kalau tidak berusaha menengahi, bisa jadi mereka akan mencelakai si bayi Maka cepat ia berseru pula, Li Supek, biarlah kupendong anak itu Bu Sam Tong melengat Mengapa kau panggil dia Supek? Tanyanya bingung Sutip yang baik, boleh kau serang bagian belakang orang gila ini, bayi ini akan kupondong sendiri dan tanggung tak apa, jawab Li Bok Chiu dengan tertawa Kiranya Li Bok Chiu juga merasakan kelihayan Bu Sam Tong, setelah bergebrak beberapa kali terasa jauh lebih kuat daripada dahulu Sedangkan kedua saudara Bu Cilik juga tidak lemah, kerubutan ketiga orang agak sukar dilayani Sebab itulah ia sengaja memanggil N.I.O. Kau sebagai sutit yang baik untuk mengacaukan pikiran ketiga lawan Ternyata Bu Sam THBNG terjebak oleh akal Li Bok Chiu itu, cepat ia berseru, anak si dan bun, kalian awasi bocah si N.I.O. itu, biar aku sendiri melabrak iblis ini N.I.O. Kau lantas melangkah mundur dan berkata, aku takkan membantu pihak manapun, tapi kalian jangan sekali-sekali membuat celaka anak bayi itu Hati Bu Sam Tong merasa lega melihat N.I.O. Kau sudah mundur, segera ia melancarkan serangan lebih gencar Sambil putar kebutnya menahan serangan lawan Li Bok Chiu berseru, kedua Bu Cilik, melihat perilaku kalian tadi, kalian ini tergolong laki-laki yang punya perasaan Berbeda dengan laki-laki yang tak berbudi dan ingkar janji yang kejam itu, mengingat hal ini Biarlah kuampuni jiwa kalian, nah, lekas kalian pergi saja Tapi Bu Siu pun lantas memaki, bangsat keparat, kau perempuan keji yang maha jahat Berdasarkan apa kau juga bicara tentang budi dan kebaikan berbareng itu ia terus menyerang mati-matian Ketika pedang kutung kedua Bu Cilik terbentur kebut, dada mereka terasa sesak dan pedang kutung hampir terlepas Dari tangan, cepat Bu Sam Tong menghantam, terpaksa Li Bok Chiu menangkisnya, dengan begitu kedua Bu Cilik dapat diselamatkan Pelahan N.I.O. Kau mendekati belakang Li Bok Chiu, ia tunggu bila ada peluang segera akan menubruk maju untuk merebut bayi dalam pelukan iblis itu Akan tetapi ayah beranak Shibu itu sedang menyerang dengan sengit sehingga Li Bok Chiu terpaksa memutar kencang kebutnya untuk menjaga diri Sedikit pun tidak ada lubang yang dapat dimasuki N.I.O. Kau Nampak serangan Bu Sam Tong bertiga tanpa menghiraukan keselamatan anak bayi N.I.O. Kau menjadi khawatir Cepat ia berseru pula, berikan anak itu padaku Li Supek sambil menunduk segera ia bermaksud menerobos maju untuk merebut bayi itu Akan tetapi Li Bok Chiu keburu membentak, ya kau berani maju, sedikit kupiting anak ini Masakah jiwanya takkan melayang? N.I.O. Kau melengak dan tidak jadi menubruk maju Pada saat Li Bok Chiu sedikit meleng itulah secepat kilat it yang C.I.O. Kau telah bekerja dengan baik Pinggang Li Bok Chiu tertutup satu kali oleh jarinya Seketika Li Bok Chiu merasakan tempat yang tertutup itu sakit luar biasa dan hampir jatuh terguling Sebisanya ia angkat sebelah kakinya menendang terlepas pedang kutung di tangan Bu Tursi Menyusul kebutnya menyabet pula ke kepala Bu Siubun Melihat anaknya terancam bahaya, cepat Bu Semtong tarik Siubun ke belakang sehingga terhindar dari sabetan maut tadi Sesudah terluka oleh tutukan tadi, Li Bok Chiu merasa sukar bertahan lebih lama lagi Sekuatnya ia putar kebutnya, berbareng ia melompat ke sana dan berlari masuk ke dalam gua Dengan girang Bu Semtong berseru, perempuan bangsat itu sudah kena tutukanku Sekali ini jiwanya pasti melayang Segera kedua Bu Cilik hendak mengejar ke dalam gua dengan pedang terhunus Tapi Semtong telah mencegahnya, awas, jarumnya berbahaya, dijaga saja di sini dan mencari akal Baru saja kedua Bu Cilik hendak melangkah mundur, sekonyong-konyong terdengar suara mengaum Dari dalam gua menerjang keluar seekor binatang buas Keruan Bu Semtong terkejut, sungguh diluar dugaannya bahwa di dalam gua tempat sembunyi Li Bok Chiu itu terdapat pula binatang buas begitu Baru saja dia melengak, tahu-tahu cahaya perak gemerdep, dari bawah perut binatang buas itu menyambar beberapa buah jarum perak Hal ini lebih tak terduga oleh Bu Semtong, untung kepandainya cukup tinggi Sebisanya dia melompat ke atas sehingga jarum-jarum berbisa itu minyak berlewat di bawah kakinya Tap lantas terdengar jeritan kedua Bu Cilik Sungguh kaget Bu Semtong tak terkatakan Sementara itu terlihat Li Bok Chiu telah memutar dari bawah perut macan tutul itu ke atas punggungnya Kebut terselip di kuduk baju, tangan kiri memeluk bayi dan tangan kanan memegangi gitok harimau Binatang itu melompat beberapa kali dan menghilang di balik semak-semak sana Lolosnya Li Bok Chiu dengan menunggang macan tutul juga sama sekali tak terduga oleh Nye Oko, Li Supek Segera ia berseru dan hendak mengejar Tapi Bu Semtong tidak membiarkan Nye Oko pergi begitu saja Ia sangat berduka melihat kedua putra kesayangannya menggelep tak tak bisa bangun lagi Tanpa pikir ia rangkul Nye Oko sambil berteriak Biarlah aku mengadu jiwa dengan kau Sama sekali Nye Oko tak mengira Bu Semtong akan bertindak padanya Maka sedikitpun ia tak berjaga sehingga dia terangkui dengan kencang Cepat ia berseru, hi, lepaskan Aku harus merebut kembali bayi itu Bagus Biar kita beramai-ramai mati bersama saja teriak Bu Semtong pula Nye Oko menjadi kelabakan Ia coba menggunakan Kim Najil Hoat untuk mementang tangan orang yang merangkulnya itu Tak terduga bahwa meski Bu Semtong dalam keadaan bingung dan sinting tapi ilmu silatnya tidak menjadi kurang Dengan kencang ia mengunci rangkulannya itu sehingga usaha Nye Oko melepaskan diri sama sekali tidak berhasil Melihat Libol Ciciu sudah menghilang dengan menunggang macan tutul Untuk mengejarnya jelas tidak keburu Yagi Nye Oko menghela nafas dan berkata Paman Bu, buat apa kau merangkul aku? Kau lebih penting menolong mereka itu? Ya, ya, benar Seru Bu Semtong Girang Sambil melepas rangkulannya apakah kau dapat menyembuhkan luka jarum berbisa itu? Nye Oko berjongkok memeriksa kedua Bu Cilik Kelihatan dua jarum perak menancap di bahu kiri dan kaki kanan masing-masing Sementara itu racun sudah mulai menjalar Napas kedua anak muda itu tampak sesak dan dalam keadaan tak sadar Cepat Nye Oko menyobek sebagian baju Bu Tunsi sebagai pembungkus tangan Lebih dulu ia cabut kedua jarum berbisa itu Apakah kau punya obat penawar racun? Ya, tanya Bu Semtong kuatir Dahulu waktu Nye Oko berkumpul dengan Tia Eng dan Liok Bu Siang Ia pernah membaca dan mengapalkan isi kitab pusaka Pankah bisa milik Li Bok Ciu yang dicuri Bu Siang itu Maka ia paham kera bagaimana menawarkan racun jarum berbisa itu Cuma untuk membuat obatnya tentu makan waktu Sedangkan sekarang mereka berada di lembah pegunungan sunyi Kemana mendapatkan bahan obat sebanyak itu Karena itu Nye Oko cuma menggeleng saja menyaksikan keadaan kedua Bu Cilik yang sudah payah itu Perasaan Bu Semtong seperti diaris dua menyaksikan keadaan kedua putranya itu Ia jadi teringat kepada istrinya yang mati demi mengisap darah beracun dari lukanya dahulu itu Mendadak ia menubruk ke atas badan Bu Siubun dan menempel mulutnya pada luka di kaki anaknya itu Tentu saja Nye Oko terkejut Cepat ia bersemihei Jangan segera ia menutup Tai Cui Hiyaf di pinggang orang tua itu Karena tidak terduga-duga Seketika Bu Semtong roboh terguling dan tak dapat berkutik Melainkan memandangi kedua putra kesayangan dengan air mati bercucuran Tergerak perasaan Nye Oko Ia pikir jiwanya sendiri juga akan melayang apabila racun bunga cinta itu mulai bekerja Baginya terasa tiada bedanya hidup lima hari lagi atau mati lebih cepat lima hari J. Peril kedua Bu Cilik ini memang tiada menonjol Tapi pasti Bu ini adalah orang yang berperasaan dan berbudiluhur Nasibnya juga kurang beruntung selama seperti diriku Biarlah ku korban kehidupanku yang cuma tinggal beberapa hari ini untuk membahagiakan kehidupan mereka ayah beranak Karena pikiran itu Mendadak ia mencucup luka di kaki Bu Siubun Setelah mengusap darah berbisanya dan diludahkan beberapa kali Kemudian ia mencucup pula darah berbisa dari luka Bu Tun Si Begitulah secara bergiliran Nye Oko menyedot darah berbisa dari luka kedua saudara Bu itu Tentu saja Bu Semtong sangat berterima kasih dan merasa bingung menyaksikan perbuatan Nye Oko itu Susahnya dia tak bisa berkutik karena hiatsu tertutup Setelah mengisap sebentar pula, rasa pahit dalam mulut Nye Oko mulai berubah menjadi rasa asin Sedangkan kepalanya semakin pusing dan terasa berat Ia menyadari dirinya telah keracunan hebat Sekuatnya ia berusaha mengisap lagi beberapa kali dan meludahkan air berbisa itu Tiba-tiba pandangannya menjadi gelap dan jatuh pingsanlah dia Entah berapa lamanya Nye Oko tak sadarkan diri, ketika perlahan-lahan ia merasa ada bayangan orang yang samar-samar bergoyang kian kemari di depannya Ia bermaksud mementangkan matanya untuk memandang lebih jelas, akan tetapi semakin berusaha semakin kabur rasanya Entah lewat berapa lama lagi barulah Nye Oko membuka matanya, segera dilihatnya Bu Semtong sedang memandangi dirinya dengan rasa girang Sudah baik dia, sudah baik terdengar orang tua itu berseru, mendadak berlutut dan menyembah beberapa kali padanya sambil berkata Adik Nye Oko, kau kau telah menyelamatkan-menyelamatkan kedua puteraku dan juga telah menyelamatkan jiwaku yang tua bangka ini Lalu dia merangkak bangun dan segera pula menyembah kepada seorang lagi sambil berseru Terima kasih, Susiok, terima kasih Waktu Nye Oko memandang orang itu, terlihatlah mukanya hitam, hidung besar dan matu cekung, tertampak rada-rada mirip dengan nimosing, rambutnya juga keriting, cuma sebagian sudah hubanan, usianya sudah tua Nye Oko hanya tahu Bu Semtong adalah murid Teteng Taisu, tapi tidak tahu bahwa dia masih mempunyai seorang paman guru dari negeri Tiantok Ia bermaksud bangun berduduk, tapi pinggang terasa lemas pegal, sedikit pun tak bertenaga, ia coba memandang sekitarnya ternyata berada di tempat tidur, di dalam kamarnya sendiri di kota Xiongjang Baru sekarang dia benar yakin bahwa dirinya belum mati dan masih dapat berjumpa dengan Xiao Leong Li, tanpa terasa ia terus berseru, kokoh Mana kokoh? Seorang lantas mendekatinya dan merabadahinya sambil berkata, tenanglah, Koji, kokohmu sedang keluar kota untuk sesuatu urusan Nye Oko melihat orang ini adalah Kwe Ching Ia merasa terhibur melihat Seng Paman sudah sehat kembali Segera teringat olehnya bahwa untuk memulihkan kesehatan Seng Paman diperlukan waktu tujuh hari tujuh malam Masakah ketidaksadaranku ini sudah berselang sekian hari pula jika begitu mengapa racun bunga cinta dalam tubuhku tidak kumat? Ia menjadi bingung, pikiran menjadi kacau dan kembali ia tak sadarkan diri Waktu ia sadar kembali untuk kedua kalinya sementara itu sudah jauh malam, di depan tempat tidur tersulut sebatang lilin merah Bu Semtong kelihatan masih menungguinya dengan berduduk di depan situ dan memandangnya dengan penuh perhatian Aku tidak apa-apa, Paman Bu, jangan khawatir kau kata Nye Oko dengan tersenyum hambar, dan kedua saudara Bu tentunya baik-baik saja Air mata Bu Semtong bercucuran, ia tak dapat berbicara saking terharunya, maka ia cuma menjawab dengan manggut-manggut saja Selama hidup Nye Oko tak pernah merasakan terima kasih sedemikian dari orang lain, maka ia menjadi rikuh, cepat ia belokan pembicaraannya dan bertanya, care bagaimana kita dapat pulang ke siang yang sini? Bu Semtong mengusap air matanya, lalu menutur, atas permintaan nona liong gurumu itu, Chu Sute telah mengantar kuda merah itu ke lembah sunyi untukmu, ketika melihat kita berempas sama-sama tergeletak di situ, Cepat-cepat dia menolong kita pulang ke sini Dari mana suhuku mengetahui aku berada di mana ujaran Nye Oko dengan heran, dan urusan apa yang membuatnya tidak dapat mencari aku dan perlu minta pertolongan Paman Chu untuk mengantarkan kuda merah padaku? Setibaku lagi di sini, aku pun tidak sempat bertemu dengan nona liong gurumu itu, Tutur Bu Semtong Menurut Chu Sute, katanya usia nona liong masih muda, cantik rupawan pula dan ilmu silatnya juga maha tinggi, sayang aku belum bisa berkenalan dengan beliau, ai memang kaum ksatria selalu timbul dari kalangan angkatan muda Ku katakan kepada Chu Sute bahwa seumur kita ini seperti hidup pada tubuh babi belaka Nye Oko sangat senang karena Bu Semtong memuji dan mengagumi Xiao Leong Li dengan setulus hati, bicara tentang umur, menjadi ayah Xiao Leong Li juga pantas bagi Bu Semtong Tapi dia ternyata begitu menghormati nona itu, jelas disebabkan dia menghormati si murid dan dengan sendirinya menghormat pula kepada sang guru Dengan tersenyum Nye Oko lantas berkata, Luka Xiao Tit ini, adik Nye Oko, tiba-tiba Bu Semtong memotong menolong sesamanya di dunia persilatan adalah kejadian yang biasa Tapi menyelamatkan orang lain tanpa memikirkan jiwa sendiri seperti engkau Ia pula yang kau tolong adalah kedua puteraku yang sebelumnya bersikap kasar padamu Tindakanmu ini selain guruku rasanya tiada orang ketiga lagi yang sanggup melakukannya Berulang-ulang Nye Oko mengjeleng kepala, maksudnya minta Bu Semtong tidak meneruskan lagi ucapannya itu Namun Bu Semtong tidak menggubrisnya, dia tetap berucap, jika ku panggil engkau dengan sebutan LN Kong, cuan penolong, tentunya engkau juga tidak mau terima Tapi kalau engkau tetap menyebut aku sebagai paman, itu pun jelas kau teramat menghina kepadaku Bu Semtong ini Watak Nye Oko memang suka terus terang dan tidak merecoki soal tetek bengek Seperti halnya Xiao Leong Li, sekali dia anggap nona itu sebagai istri maka soal pelanggaran tata Adat umum dan panggilan yang tidak menurut aturan, semuanya suka dilakukan jika ada orang yang minta Karena itu tanpa pikir ia lantas menjawab, baiklah, aku akan panggil kau butuh aku saja Cuma kalau ketemu kedua saudara Tun Si dan Siubun ku rasa agak kurang enak dan entah kira bagaimana harus ku sebut mereka Sebut apa segala ujar Bu Semtong? Jiwa mereka diselamatkan olehmu, jika mereka menjadi kerbau atau kudamu juga pantas Engkau tidak perlu berterima kasih padaku, butuh aku, kata Nye Oko, memangnya aku sudah kena racun bunga cinta yang jahat dan jiwaku sukar diselamatkan Maka caraku cucuk racun dari luka kedua saudara Bu itu sebenarnya tiada artinya sedikit pun bagiku Soalnya bukan begitu, adik Nye Oko, kata Basem Tong sambil menggeleng Jangankan racun yang mengeram dalam tubuh itu belum pasti sukar diobati Saya umpama betul tak dapat disembuhkan namun tiap manusia tentu berharap akan tetap hidup Biarpun cuma tahan sehari atau dua hari saja, sekalipun cuma sejam dua jam juga tetap ingin hidup Di dunia ini memang tiada manusia dapat hidup abadi, baik nabi maupun orang biasa, akhirnya juga akan kembali kepada asalnya, namun begitu mengapa setiap orang tetap suka hidup dan enggak mati Nye Oko tertawa dan tidak menanggapi jalan pikiran orang tua itu, tanyanya kemudian, sudah berapa hari kita pulang ke siang yang sini? Sampai sekarang sudah hari ketujuh, jawab Bu Semtong Nye Oko menjadi heran dan tidak habis mengerti katanya, pantasnya aku akan mati karena bekerjanya racun dalam tubuhku, mengapa aku masih hidup sampai sekarang, sungguh aneh dan ajaib Dengan girang Bu Semtong bertutur, Susioku itu adalah paderi sakti dan negeri Tiantiok, nomor satu di dunia ini dalam hal mengobati keracunan Dahulu guruku salah minum racun yang dikirim nyonya KWE juga telah disembuhkan oleh beliau, sekarang juga akanku undang dia ke sini Habis berkata bergegas dua ia terus keluar kamar Diam di Amen Ye Oko bergirang, ia pikir jangan-jangan waktu aku jatuh pingsan, paderi sakti itu telah meminumkan sesuatu obat mujarab kepadaku sehingga racun bunga cinta itu dapat dipunahkan ai, entah kokoh berada di mana saat ini? Kalau dia mengetahui aku takkan mati, entah betapa gembiranya dia Teringat kepada hal-hal yang meresap dan mesra itu, mendadak dadanya terasa seperti dipalu dengan keras dan sakitnya tidak kepalang, tak tertahankan ia pun menjerit keras Sejak minum setengah butir obat pemberian Kiu Jian Jiu itu, belum pernah dia mengalami kesakitan sehebat ini, bisa jadi kasiat setengah biji obat itu sudah bilang, sedangkan kadar racun dalam tubuhnya belum lagi punah seluruhnya Sambil memegangi dada, keringat membasai dahi Any Ye Oko saking sakitnya Pengah tersiksa dengan hebatnya, tiba-tiba Any Ye Oko mendengar suara seorang bersabda, namo budaya sambil Merangkap kedua tangan di depan dada, paderi Tiantiok itu tampak masuk ke kamar Bu Sem Tong ikut di belakang paderi Hindu itu, melihat keadaan Any Ye Oko itu, ia terkejut dan cepat bertanya Adik Any Ye Oko, kenapa kau lalu ia berpaling kepada paderi itu dan, memohon, susiok, racunnya kumat lagi, lekas memberikan obat padanya Paderi Hindu itu tidak paham ucapannya, tapi dia lantas mendekati Any Ye Oko dan memeriksa nadinya Bu Sem Tong sendiri lantas keluar kamar untuk mengundang cucu Iiu Cucu Iiu adalah bekas conggoan, gelar ahli sastra tertinggi, dia paham bahasa dan tulis Hindu kuno, hanya dia saja yang dapat berbicara dengan paderi itu Maka Bu Sem Tong mengundangnya untuk dijadikan jurubahasa Setelah tenangkan diri, rasa sakit Any Ye Oko mulai hilang, lalu dia menceritakan asal-usulnya keracunan bunga cinta itu Dengan teliti paderi Hindu itu bertanya tentang bentuk bunga cinta itu, tampak dia terkejut dan terheran-heran Katanya, bunga cinta itu adalah bunga ajaib zaman purba, konon sudah lama lenyap dari permukaan bumi ini Siapa kira daerah Tionggoan sini masih ada tetumbuhan itu? Aku belum pernah melihat bunga itu, maka sesungguhnya tidak tahu kera bagaimana memunahkan kadar racunnya Setelah cucu Liu menerjemahkan ucapan paderi Hindu itu, segera Bu Sem Tong berteriak-teriak memohon, kasihanilah Susiok Tolonglah Paderi itu menyebut nama Buddha pula, lalu memejamkan matu dan menunduk merenung suasana dalam kamar menjadi Sunyi senyap, siapapun tiada yang berani buka suara Selang agak lama baru iah paderi Hindu itu membuka matu dan berkata, NIO Kisu telah mencucuk darah berbisa bagi kedua cucu muridku Padahal racun jarum itu sangat jahat terisap sedikit saja akan mengakibatkan jiwa melayang Tapi NIO Kisu ternyata masih sehat dua saja, sedangkan racun bunga cinta juga tidak bekerja pada waktunya Jangan-jangan terjadi racun menyerang racun sehingga NIO Kisu malah mendapat berkahnya dan sembuh Cucu Liu dan NIO Ko adalah orang-orang yang pintar dan cerdik Mereka pikir urayan paderi Hindu itu memang masuk di akal, maka mereka sama mengangguk Padri itu berkata pula, orang baik tentu mendapatkan pembalasan baik NIO Kisu mengorbankan diri demi menolong orang lain Inilah perbuatan bajik yang luhur, racun ini pasti dapat dipunahkan Jika begitu, mohon susyo lekas menolongnya, serubu sem tonggirang Untuk itu perlu kudatangi kout cengkok dan melihat sendiri bentuk bunga cinta itu Habis itu baru dapat mencari obat penyembuhnya yang tepat Tutur si padiri, yang penting selama ini hendaklah NIO Kisu jangan timbul perasaan cinta Kalau tidak, maka rasa sakit akan semakin menghebat setiap kali kumat Akan lebih baik lagi apabila NIO Kisu daptik memutuskan perasaan cinta itu Dan racun ini pun akan punah dengan sendirinya tanpa diobati NIO Kisu pikir kalau harus memutuskan cinta kasihnya kepada kokoh Lebih baik aku mati saja Tapi sebelum dia menanggapi cepat Bu Sem Tong mengajak Cucu Liu ikut padri Hindu itu ke kout cengkok Sudah tentu Cucu Liu menerima ajakan itu karena dia pun utang budi kepada NIO Kisu Lalu Bu Sem Tong berkata pula kepadanya ko, adik NIO, harap engkau istirahat saja dengan tenang Segala sesuatu pasti akan beres Besok juga kami akan berangkat dan kembali selekasnya UTK menyembuhkan penyakitmu Kelak aku masih harus minum arak pesta pernikahanmu dengan nona KWE NIO Kisu melengak, ia pikir persoalan KWE sukar dijelaskan dalam waktu singkat Maka tanpa pikir ia hanya mengiakan saja sesudah ketiga orang itu pergi Ia sendiri lantas berbaring untuk tidur Waktu mendusin, terdengar suara burung berkicau Rupanya Fajar sudah menyingsing Sudah beberapa hari NIO Kisu tidak makan Perut terasa lapar, dilihatnya di atas meja dekat pembaringannya ada empat piring penganan Segera ia ambil beberapa gotong kue dan dimakan Belum sepotong kue itu termakan habis Terdengar orang mengetuk pintu Lalu masuklah seorang berbaju merah jambon dengan air muka tampak marah Ternyata yang datang ini adalah KWE NIO Komi Iongo sejenak Lalu menyapa pagi benar, nona KWE KWE hanya mendengus pelahan saja dan tidak menjawab Ia lantas berduduk pada kursi di depan tempat Tidur dengan alis menegak dan melotot gusar kepada NIO K Sampai lama sekali masih tetap tidak berbicara Tentu saja hati NIO K tidak enak Dengan tersenyum ia berkata pula Apa paman KWE menyuruh kau menyampaikan sesuatu pesan pada aku? Tidak jawab KWE singkat dan ketus Berulang-ulang NIO kau mendapatkan sikap dingin begitu Kalau hari-hari biasa tentu dia tak mau menggubris lagi nona itu Tapi sekarang melihat sikap orang rada aneh Ia menjadi heran dan ingin tahu sebab apakah pagi-pagi nona itu sudah mendatangi kamarnya Maka dengan mengering tawa ia bertanya pula Setelah melahirkan tentunya KWE Pekbo juga sehat dua saja? Sehat atau tidak ibuku, tidak perlu kau berkhawatir Jawab KWE hu dengan lebih ketus Selain Siao Leong Li, tidak pernah NIO kau mau mengalah terhadap orang lain Tapi sekarang dia telah diperlakukan kasar oleh KWE hu Mau tak mau timbul juga rasa dongkolnya Segera ia pun batas mendengus Lalu memejamkan metu dan tak menggubrisnya lagi Kau mendengus apa tanya KWE hu gemas? Kembali NIO kau mendengus lagi dan tetap tidak menggubrisnya Kau dengar tidak? Ku tanya apa yang kau denguskan bentak KWE hu Diam diam NIO kau geli melihat si nona menjadi kelabakan Jawabnya kemudian, badanku tidak enak Ku dengus dua kali supaya merasa segar Kau bohong, lain kata lain perbuatan Sehari-hari hanya mengacau Sungguh manusia rendah tidak tahu malu Dan perat KWE hu dengan gusar Hati NIO kau tergerak karena tanpa sebab musabab Si nona mendam peratnya secara sengit Ia pikir jangan-jangan ucapanku yang kugunakan Untuk membohongi kedua saudara bu telah diketahui nona ini Melihat dalam keadaan marah wajah KWE hu Tetap cantik molek Tanpa terasa timbul rasa kasihannya Dasar watak NIO kau memang rada dugal Segera ia berkata pula dengan tertawa Nona KWE, apakah kau maksudkan apa yang ku katakan kepada kedua saudara bu itu? Apa yang kau katakan kepada mereka? Hayolekas mengaku Bentak KWE hu pula dengan suara tertahan Tujuanku adalah demi kebaikan mereka Agar mereka tidak saling membunuh dan memikin sedih hati ayahnya Ucap NIO kau dengan tertawa Apa yang ku katakan itu telah disampaikan oleh paman bu padamu, bukan? Dia-dia begitu bertemu aku lantas mengucapkan Selamat padaku dan memuji kau setinggi langit Tutur itu wehu Nama baik anak-anak perempuan seperti deriku yang Putih bersih masakah boleh sembarangan kau nista Sampai di sini suaranya menjadi tersendat dua Dan air mata pun berlinang-linang NIO kau menjadi sangat menyesal pada diri sendiri yang sembarangan omong Tanpa pikir bahwa ucapannya yang bermaksud baik itu justru akan merusak nama baik KWE hu Apapun juga memang perkataannya itu memang keterlaluan Rasanya persoalan ini akan sukar diselesaikan Melihat TEN IEO kau diam saja Hati KWE jadi tambah panas Katanya sambil menangisi menurut paman bu Katanya kau telah mengalahkan kedua kakak bu Mereka kau paksa berjanji takkan menemuiku untuk selamanya Apakah hal ini memang betul? Diam di amen IEO kau menyesali bu Semtong yang tidak genah itu Masakah kata-kata itu perlu disampaikan kepada KWE hu Terpaksa ia tidak membantah dan menjawab dengan menganggup ia Memang tidak sepatutnya aku sembarangan omong Cuma maksud tujuanku sama sekali tidak jahat Harap kau memaklumi hal ini KWE hu mengusap air matanya Lalu bertanya pula Dan apa yang kau katakan semalam Untuk maksud apa pula? NIO kau melengak dan menegas Kukatakan apa semalam? Paman bu bilang setelah kau sembuh Dia berharap akan minum arak pesta pernikahanmu Dan aku ken kenapakan Mengiakan tanpa malu? Wah, celaka Jadi ucapanku semalam juga terdengar olehnya Demikian NIO kau mengeluh dalam hati Terpaksa ia membantah Semalam aku dalam keadaan setengah sadar Dan tidak jelas apa yang dikatakan paman bu padaku KWE hu dapat melihat anak muda itu sengaja berdusta Dengan suara kerasia berteriak Kau bilang ibuku mengajarkan ilmu silat padamu secara diam-diam Karena beliau penujui kau dan ingin memungut kau sebagai menantu Betul tidak ucapanmu ini? Muka NIO kau menjadi merah di berondong pertanyaan dua itu Ia pikir kelakarnya mengenai KWE hu paling-paling akan dianggap dugal saja oleh orang lain Dasarnya aku juga bukan ksatria yang suci dan alim Tapi aku berdusta tentang diajari ilmu silat secara diam-diam oleh KWE Persoalan ini bisa kecil bisa besar dan sekali-sekali jangan sampai diketahui Bibi KWE Maka cepat ia meminta Nona KWE, memang salahku sembarangan omong Harap kau suka menutupi hal ini dan jangan sampai diketahui ayahmu Hektometer jika kau takut pada ayahku Kenapa kau berani berdusta dan menghina ibuku jengek KWE ku? Cepat NIO kau menyatakan, terhadap ibumu sedikit pun tiada maksudku untuk menistanya Waktu itu tujuanku cuma ingin membuat kedua bu putus harapan atas dirimu Supaya mereka tidak saling membunuh sehingga bicara ku rada-rada kelewatan Sejak kecil KWE hu dibesarkan bersama kedua saudara bu Kini mendengar NIO kau berdusta dan membuat kedua anak muda itu putus asa terhadap dirinya Serta berjanji takkan menemuinya keruan rasa gusarnya tak terperikan Dengan suara kerasia bertanya pula Baik, urusan ini akanku bereskan nanti dengan kau Sekarang yang penting adalah muai-muai ku Kemana kau membawanya pergi? Ya, lekas mengundang ayahmu ke sini Aku justru hendak membicarakannya dengan beliau Seru NIO kau Ayahku sudah keluar kota untuk mencari adikku itu Jawab KWE ku Kau ini memang-memang manusia yang Tidak tahu malu Kau hendak menggunakan adikku untuk menukar obat penawar Hektometer Rupanya jiwamu berharga dan jiwa adikku tidak berharga sepesarpun Sejak tadi NIO kau memang merasa menyesal dan malu diri Karena terlanjur berbuat hal-hal yang merusak nama baik KWEHU Tapi dituduh tak menggunakan anak bayi itu untuk menukar obat baginya Hal ini betapapun dia tak dapat menerima Dengan suara lantang ia berkata Dengan tekat bulat aku hendak merebut kembali adik perempuanmu Untuk dikembalikan kepada ayah bundamu Kalau dikatakan hendak ku gunakan adikmu untuk menukar obat Hal ini sekali-sekali tidak pernah timbul dalam pikiranku Habis kemana perginya adikku tanya KWEHU Dia telah dibawa lari Li Bokciu Aku merasa malu karena tak berhasil merampasnya kembali Tutur Ren Yeoko Tapi bila tenagaku sudah pulih dan tidak mati Segera aku akan pergi mencarinya Hektometer Li Bokciu itu adalah paman gurumu Betul tidak Jenge KWEHU? Tadinya kalian sembunyi di satu gua Betul tidak? Benar, meski dia adalah paman buruku Tapi selamanya dia tidak akur dengan buruku Jawab Nyeoko Hektometer, tidak akur apa Jenge KWEHU? Tapi mengapa dia mau menuruti permintaanmu Dengan membawa adikku pergi menukar obat bagimu? Nyeoko melonjak bangun dengan gusar Katanya kau jangan sembarangan omong Nona KWEHU Meski aku Nyeoko bukan manusia yang terpuji Tapi sama sekali tiada maksud berbuat begitu Tiada bermaksud berbuat begitu? Hektometer, enak saja kau bicara Jawab KWEHU Gurumu sendiri yang mengatakan hal itu Memangnya aku yang fitnah dan sembarangan omong Guruku bilang apalagi tanya Nyeoko Serentak KWEHU berdiri dan menuding hidung Nyeoko Katanya, gurumu berkata sendiri kepada paman Chu bahwa kau dan Libok Chu sama-sama berada di lembah sunyi sana Dia minta paman Chu suka mengantarkan kuda merah milik ayah untuk dipinjamkan padamu agar kau sempat membawa adikku ke kode cengkok untuk Tanda petik Kaget dan sangsi hati Nyeoko Cepat memotong Benar, memang guruku mempunyai maksud begitu agar aku mengantar adikmu ke sana untuk mendapatkan separoh obat yang masih dipegang Kiu Jian Jio itu Tapi care ini hanya untuk sementara saja dan takkan membuat susah adikmu Tanda petik Adikku baru lahir sehari dan telahkah serahkan kepada seorang iblis yang kejam Masakah kau berani mengatakan takkan membuat susah adikku Kata KWEHU dengan gusar Kau ini bangsat keparat Manusia berhati binatang Waktu Kecilmu kau terluntang lantung sebatang kara dan kara bagaimana ayah ibuku telah memperlakukan kau Kalau ayah ibu tidak memelihara kau hingga besar di toho atu masakah kau dapat menjadi seperti sekarang ini Siapa tahu air susu kau balas dengan air tuba, kau sekongkol dengan musuh dan ketika ayah, ibuku kurang sehat, kau telah menculik adikku Semakin mendam perat semakin beringas nona itu sehingga Nyeoko sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membantah Keruan tidak kepala gusar dan dongkoinya Nyeoko, blik, saking tak tahan ia terus jatuh pingsan di atas tempat tidur Selang agak lama, lambat laun Nyeoko siuman kembali Diihatnya KWEHU masih menatapnya dengan muka merengut dan segera mengomeli pula Hektometer, tak tersangka kau masih mempunyai rasa malu Rupanya kau pun tahu kesalahan perbuatanmu yang terkutuk itu Nyeoko menghela nafas panjang, katanya, jika aku mempunyai pikiran begitu, mengapa aku tidak membawa adikmu langsung ke kout cengkok saja Racun dalam tubuhmu kumat dan tak dapat berjalan, makanya kau minta tolong paman gurumu, kata KWEHU Hehehe, tapi maksud tujuanmu akhirnya toh gagal, biar ku katakan terus terang, begitu ku dengar permintaan gurumu kepada paman cu, segera ku sembunyikan kuda merah itu sehingga muslihat jahat kalian guru dan murid menjadi gagal total Baik, baik, apa yang kau suka katakan boleh silakan katakan saja, aku pun tidak ingin membantah, kata Nyeoko dengan mendongkol dan di mana guruku? Kemana dia? Muka KWEHU tiba-tiba rada merah, katanya, huh, ini namanya gurunya begitu dengan sendirinya muridnya juga begitu, gurumu juga bukan manusia baik-baik Dengan gusar Nyeoko melonjak bangun pula dan berkata, kau memaki dan menghina aku, mengingat ayah bundamu, takanku persoalkan padamu Tapi mengapa mencerca guruku? Cis, memangnya kalau gurumu kenapa semprot KWEHU pula? Soalnya dia sendiri yang bicara secara tidak senonoh Sudah tentu Nyeoko tidak percaya Syao Leongli yang dianggapnya suci bersih dan polos itu dapat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas Segera ia balas mendengus hektometer, besar kemungkinan pikiranmu sendiri tidak benar, maka ucapan guruku juga kau terima dengan menyimpang Sebenarnya KWEHU tidak ingin mengulangi perkataan Syao Leongli, tapi ia tidak tahan oleh holok-holok Nyeoko itu, tanpa pikir ia terus berkata Gurumu bilang padaku, nona KWEHU, hati Koji sangat baik, hidupnya sebatang kara dan menderita, kau harus meladeni dia dengan baik Lalu katanya pula, kalian memang pasangan yang setimpal suruhlah dia melupakan diriku, sama sekali aku tidak menyalahkan dia Kemudian dia memberikan pula pedangnya padaku, katanya pedang ini bernama Syao Iyikiam dan merupakan pasangan dengan kuncuk yang milikmu Apalagi namanya kalau perkataannya ini bukan tidak senonoh Setiap mendengarkan suatu kalimat itu, setiap kali perasaan Nyeoko seperti disayat, pikirannya menjadi bingung Ia tidak tahu mengapa Syao Leongli mengemukakan ucapan begitu Habis KWEHU berkata, pelahan ia angkat kepalanya, mendadak matanya memancarkan cahaya aneh, bentaknya gusar Kau berdusta, kau penipu Mana mungkin guruku berkata begitu? Mana itu Syao Klikiam? Mana jika tak dapat kau perlihatkan, maka jelas kau berdusta? KWEHU mendengus, mendadak sebelah tangan mengeluarkan sebatang pedang dari belakang punggungnya Pedang itu hitam mulus, jelas itulah Syao Klikiam yang diperoleh di Kou Cengko itu Tidak kepalang rasa kecewa Nyeoko, bicaranya sudah tanpa pikir lagi Segera ia berteriak, siapa ingin menjadi pasangan setimpal dengan kau? Kun Cukiam ku sudah patah, pedang ini memang betul milik guruku Pasti kau mencurinya, ya, kau mencurinya ya, kau mencurinya Sudah sejak kecil KWEHU sangat dimanjakan, sekalipun ayah bundanya juga mau mengalah padanya Apalagi kedua saudara bu, mereka munduk dua belaka terhadap si nona Sekarang Nyeoko bicara sepasar ini padanya, tentu saja ia tidak tahan Apalagi nada ucapan Nyeoko itu seakan-akan menuduhnya sengaja mengarang ucapan Syao Leongli itu Agar si Nyeoko mau menjadi pasangannya dan si Nyeoko justru tidak sudi Begitu ia segera KWEHU pegang pedangnya, dia bermaksud melosnya terus menabas Tapi segera timbul keinginannya akan membuat panas hati Nyeoko Ia tahu anak muda itu sangat menghormat dan mencintai gurunya Kalau kejadian ini diceritakannya pasti anak muda itu akan marah setengah mati Dalam keadaan murka sama sekali KWEHU tidak menimbang lagi bagaimana akibatnya jika dia menguraikan apa yang hendak dikatakannya itu Segera ia masukkan kembali pedang yang sudah hampir ditotoknya tadi, lalu berduduk dan berkata dengan tertawa dingin Ya, gurumu memang cantik dan tinggi pula ilmu silatnya Sungguh wanita yang jarang ada bandingannya di dunia ini Cuma saja, ada sesuatu yang tidak beres Sesuatu apa yang tidak beres tanya Nyeoko Cuma kelakuannya tidak beres Suka bergaul secara sembunyi dua dengan kaum Tosu Coan Chin Kau, tutur KWEHU Dengan gusar Nyeoko menyanggah, guruku bermusuhan dengan Coan Chin Kau, mana mungkin berhubungan secara gelap dengan mereka? Kalimat bergaul secara sembunyi yang ku katakan ini sesungguhnya masih terlalu sopan Malahan ada lainnya lagi yang tidak pantas diucapkan anak perempuan seperti diriku ini kata KWEHU pula dengan tertawa dingin Nyeoko tambah gusar, teriaknya, guruku suci bersih, jikakah sembarangan omong lagi, awal kalau mulutmu tidak kuremas Akan tetapi KWEHU tetap dingin-dingin saja dan berkata, ya, dia berani berbuat Aku yang berani mengatakan, huh, bagus sama Tnona yang suci bersih, tapi bergaul dengan seorang Tosu Busuk Apa katamu Hardik Nyeoko dengan muka merah padam? Aku mendengar dengan telingaku sendiri, masakah bisa keliru kata KWEHU pua, enam orang Tosu Coan Chin Kau berkunjung kepada ayahku Tatkala mana dalam kota sedang kacau menghadapi serangan musuh, ayah ibu kurang sehat dan tidak dapat menemui mereka, maka akulah yang menyambut tetamunya Tanda petik Lantas bagaimana bentak Nyeoko pula dengan gusar? Melihat metu anak muda itu melotot merah, otot hijau sama menonjol di dahinya, KWEHU bergirang karena tujuannya tercapai, dengan berseri-seri Ia berkata pula, kedua Tosu itu masing-masing bernama Tio Chi Keng dan In Chi Peng, ada tidak Tosu Coan Chin Kau yang bernama begitu? Kalau ada lantas bagaimana bentak Nyeoko pula? Dengan tersenyum KWEHU menyambangi setelah kuatur pondokan untuk mereka, lalu aku tidak mengurus mereka lagi, siapa duga tengah malam seorang murid Kepang melapor padaku, katanya kedua Tosu itu sedang bertengkar sendiri di dalam kamar Nyeoko mendengu sekali, ia pikir Chi Keng dan Gipeng memangnya tidak akur satu sama lain, bahwa mereka bertengkar kenapa mesti diherankan? Dalam pada itu KWEHU sedang menutur pula, karena ingin tahu, diam-diam aku mendekati jendela kamar mereka, kulihat mereka tidak berkelahi lagi, tapi masih ribut mulut Orang Sityo bilang orang Shin, berbuat begini dan begitu dengan gurumu, sedangkan Tosu Shin itu tidak menyangkal Hanya menyesalkan temannya itu tidak seharusnya bergembar-gembor Mendadak Nyeoko berbangkit dan duduk di tepi tempat tidur sambil membentak, berbuat begini dan begitu apa maksudmu? Muka KWEHU tampak merah, sikapnya rada kikuk untuk menjawab, katanya kemudian, mana aku tahu? Yang pasti masakah, perbuatan yang baik Apa yang dilakukan guru kesayanganmu itu hanya dia sendiri yang tahu Nadanya penuh mengandung perasaan jijik dan menghina Saking gusar dan gugupnya, pikiran Nyeoko menjadi kacau, tanpa pikir sebelah tangannya terus menampar, blok, dengan tepat pipi KWEHU kena ditempeleng Dalam keadaan gusar, pukulan Nyeoko itu cukup keras, keruan metu KWEHU berkunang-kunang dan sebelah pipinya lantas bengkak Kalau saja Nyeoko tidak habis sakit, mungkin giginya rontok digampar oleh anak muda itu Selama hidup KWEHU mana pernah terhina secara begitu Sesungguhnya dia tidak tahu bahwa Xiao Leongli adalah satu-satunya orang yang paliuk dihormati dan dicintai Nyeoko Mencemar nama baik Xiao Leongli adalah melebih dia ditusuk pedang tiga kali Tapi KWEHU juga seorang Nona yang tidak pikir apalagi jika sudah murka, segera dia melolos Xiao Leongli yang terus menusuk ke leher Nyeoko Habis menampar KWEHU, Nyeoko pikir persoalan ini pasti sukar diselesaikan Nona ini adalah putri kesayangan Paman dan Bibi KWE, seumpama mereka tidak menyalahkan dia, rasanya juga tidak betah tinggal lebih lama di kota ini Karena ia lantas turun hendak memakai sepatu dan ketika itulah dilihatnya pedang KWEHU menusuk tiba Sambil mendingu sebelah tangan Nyeoko meraih dan tangan yang lain terus menutup dan memegang Dengan mudah saja Xiao Iyikiam itu dapat direbutnya Berturut-turut ke cundang, KWEHU tambah murka dilihatnya di atas ranjang ada pula sebatang pedang Ia terus menubruk maju dan merampasnya, segera pedang itu dilolosnya terus ditabaskan ke kepala Nyeoko Seketika pandangan Nyeoko menjadi silau tidak kepalang kagetnya melihat Nona itu menabasnya dengan ciwi kiam Ia tidak berani merebutnya dengan tangan, sebisanya ia angkat Xiao Iyikiam untuk menangkis Tak terduga karena dia habis sakit selama tujuh hari, tenaga belum pulih, baru saja Xiao Iyikiam terangkat sedikit Segera lengannya tidak sanggup terangkat lebih tinggi lagi Sementara itu tabasan pedang KWEHU sudah tiba, terang, kedua pedang beradu, Xiao Klikiam kutung menjadi dua KWEHU sendiri terkejut, sama sekali tak disangkanya ciwi kiam itu begitu lehai Dalam keadaan unggul dan dendam atas tamparan Nyeoko tadi KWEHU pikir biarpun kubunuh kau juga rasanya ayah ibu takkan menyalahkan aku Mengingat jiwa adikku juga dicelakai olehmu Ketika itu kaki Nyeoko juga terasa lemas dan jatuh terduduk di lantai tanpa bisa melawan lagi Hanya tangan kanan saja yang terangkat di depan dada untuk menjaga diri Tapi sorot matanya sama sekali tiada menampilkan keinginan mohon dikasihani KWEHU menjadi gemas Segera pedangnya ditabaskan lebih ke bawah lagi Bagaimana akibat dari tabasan pedang KWEHU itu merupakan kunci utama cerita ini Maka untuk sementara ini kita tinggalkan dahulu Marilah kita kembali dulu pada Xiao Leongli ketika dia menunggang kuda merah menyusul Nyeoko dan Kim Lun Hoat Ong Tapi dia telah kesasar ke jurusan yang lain Kuda merah itu teramat cepat jarinya Sekejap sudah belasan li jauhnya Ketika dia putar balik Sementara itu Nyeoko sudah menghilang di lembah pegunungan itu Tanpa kenal lelah Xiao Leongli terus mencari di sekitar Xiangyang Sampai tengah malam barulah ia mendengar suara raung tangis Bu Sementong di kejauhan Cepat Xiao Leongli mencari ke arah datangnya suara Tidak lama dapatlah didengarnya suara pertempuran kedua saudara Bu Menyusul terdengar pula suara bicara Nyeoko Tentu saja ia girang Ia khawatir Nyeoko ketemukan musuh tangguh Maka ia ingin membantunya secara diam-diam saja Segera ia turun dari kudanya Ia tambat kuda merah itu pada sebatang pohon Lalu merunduk ke sana dan sembunyi di balik sepotong batu padas Untuk mengintip kera bagaimana Nyeoko menghadapi musuh Selakanya yang terdengar adalah ucapan Nyeoko Yang berulang-ulang menyatakan sudah dijodohkan dengan Kwe Hu Nona itu disebutnya sebagai bakal istrinya Kwe Eching dan Uiyong dipanggilnya ayah dan ibu mertua Didengarnya pula Nyeoko mengaku menerima ajaran ilmu silat secara diam-diam dari Uiyong Dilihatnya pula Nyeoko sangat marah kepada kedua saudara Bu Serta melarang kedua anak muda itu kemudian menyebut nama Kwe Hu Begitulah setiap Nyeoko mengucapkan hal itu Setiap kali pula Syao Liyong Iyi seperti disambar petir Pikirannya menjadi kacau Dunia mendadak dirasakan seperti sudah kiamat Kalau orang lain tentu akan timbul rasa sangsinya melihat kata dan perbuatan Nyeoko itu sama berbeda Namun Syao Liyong Li memang orang yang lugu Hatinya bersih, pikirannya sederhana Sedikit pun tidak paham seluk-beluk kepalsuan kehidupan manusia Biasanya Nyeoko juga tidak pernah membual sedikit pun padanya sekalipun terhadap orang lain Anak muda itu memang suka juga Sebab itulah Syao Liyong Li menaruh kepercayaan penuh terhadap apa yang diucapkan Nyeoko Begitulah ketika melihat kedua bucilik bukan tandingan Nyeoko Syao Liyong Iyi yang sedang berduka dan menyesali nasibnya itu tanpa terasa mengeluarkan suara tarikan napas panjang Sebagaimana yang didengar oleh Nyeoko itu sehingga dia hampir saja berseru memanggilnya Pada saat itu juga Syao Liyong Li lantas pergi dengan berlinangan air mata Sambil menuntun kuda merah itu Syao Liyong Li berkeliaran semalaman di ladang sunyi itu Pikirannya kacau dan bingung Usianya sudah lebih 20 tahun Tapi selama hidupnya berdiam di dalam kuburan kuno itu Seluk-beluk kehidupan manusia sedikit pun tidak dipahaminya Hak kekatnya jalan pikirannya masih polos dan bersih seperti anak kecil Dia pikir Nyeoko sudah terikat jodoh dengan Nona Kwe Dengan sendirinya tak dapat menikahi diriku lagi Pantas Kwe tai hiap suami istri berulang-ulang merintangi hasrat Koji yang ingin menikahi aku Bahwa selama ini Koji tidak memberitahukan padaku tentang ikatannya dengan Nona Kwe Tentunya karena dia khawatir aku akan berduka Ai dia memang sangat baik padaku Begitulah lantaran dia juga mencintai Nyeoko Walaupun dengan Matwa Telinga sendiri mendengar anak muda itu mengatakan hendak menikah dengan Kwe hu Namun ia tidak dendam sedikit pun kepada anak muda itu Ia hanya berduka dan menyesali nasibnya sendiri Malahan lantas terpikir lagi olehnya Sebabnya Koji tidak cepat-cepat membunuh Kwe tai hiap untuk membalas sakit hati kematian ayahnya Kiranya persoalan Nona Kwe inilah yang membuatnya bimbang Jika begitu tampaknya dia juga sangat baik kepada Nona Kwe Kalau sekarang ku berikan kuda merah ini padanya Bisa jadi dia akan teringat lagi kepada kebaikanku dan perjodohannya dengan Nona Kwe mungkin akan terganggu lagi Rasanya lebih baik ku pulang sendirian saja ke kuburan kuno itu Dunia yang fana ini cuma membuat kacau dan membingungkan pikiranku saja Setelah berpikir pula, akhirnya ia membulatkan tekat Meski hatinya terasa disayat-sayat, cintanya kepada ANI OKO terasa berat sekali untuk diputuskan Tapi terpikir pula olehnya menyelamatkan jiwa anak muda itu terlebih penting Karena itulah malam itu juga dia pulang ke siang yang dan minta pertolongan cucu Liu agar suka mengantarkan kuda merah kepada ANI OKO yang masih berada di lembah sunyi itu Waktu itu siang yang belum tenang kembali, Kwe Ecing serta Uiyong belum sehat pula Maka tugas pertahanan kota diurus oleh Loh Yeukah dibantu oleh cucu Liu Di tengah kemelut itulah siang yang membawa kuda merah datang pada cucu Liu dan minta bantuannya mengantar kuda itu kepada ANI OKO Agar anak muda itu lekas pergi ke Coat Cengkok dan menukar obat penawar dengan bayi yang baru dilahirkan Uiyong Sudah tentu cucu Liu merasa bingung oleh penuturan yang tak diketahui awal mulanya itu Lah, coba bertanya lebih jelas, tapi siang yang lebih banyak berbicara Dia hanya mendesak cucu Liu lekas berangkat, katanya kalau terlambat bisa jadi jiwa ANI OKO akan melayang Sama sekali siang yang tidak pedulikan bahwa waktu itu Kwe Ecing juga berada di sebelah cucu Liu Ia pikir adikmu itu dibawa sementara ke Coat Cengkok Tentu tidak beralangan, apalagi demi menyelamatkan jiwa bakal suamimu Biasanya Xiaoyi Ongli dapat menguasai perasaannya, suka atau duka jarang dipikirkan olehnya Tapi sejak jatuh cinta kepada ANI OKO, segala ilmu menguasai perasaan sendiri yang dilatihnya sejak kecil hampir tak dapat digunakan lagi Guncangan perasaannya bahkan jauh lebih hebat daripada orang biasa Maka sesudah memberi pesan kepada cucu Liu lantaran beberapa kali menyebut nama ANI OKO Tanpa terasa air matanya lantas bercucuran, cepat ia lari kembali ke kamar sendiri dan menangis sedih di tempat tidur Biarpun cucu Liu adalah seorang cerdik pandai, tapi lantaran tidak tahu seluk-beluknya persoalan Urayan Xiaoyi Ongli yang tak keruan junturungannya itu membuatnya bingung Tapi ingat bahwa kalau terlambat bisa jadi jiwa ANI OKO akan melayang Ia pikir terpaksa harus cepat ke lembah itu dan bertindak menurut keadaan di sana Tetapi ketika dia mau berangkat ternyata kuda merah yang dibawakan Xiaoyi Ongli itu sudah hilang Waktu ditanyakan penjaga, katanya Nona KWE yang membawanya pergi Ketika KWE hu dicari bayangan Nona itu pun tak dapat diketemukan Karena mengkhawatirkan keselamatan NONI OKO, terpaksa cucu Liu menunggang kuda lain dan membawa belasan anggota Kei Pang menuju ke lembah yang ditunjuk Xiaoyi Ongli itu Di situ dilihatnya NONI OKO dan ayah beranak keluarga Bu itu sama menggelep tak tak bisa berkutik Cepat mereka dibawa pulang ke siang yang dan kebetulan paman burunya, yaitu si paderi Hindu datang dari negeri Tai Li Paderi inilah yang menyadarkan NONI OKO dan lain-lain Begitulah Xiaoyi Ongli terus menangis di kamarnya, makin dipikir makin sedih Air mata pun sukar dibendung lagi sehingga membasahi baju dan tempat tidurnya Ia bermaksud mengambil sapu tangan untuk mengusap air mata Tiba-tiba tangannya menyentuh Xiaoyi Kiam yang terselip di tali pinggangnya Tiba-tiba timbul pikirannya akan memberikan pedang itu kepada KWEHU agar NONI itu dan NONI OKO benar-benar menjadi suatu pasangan yang setimpal Maklumlah, Xiaoyi Ongli teramat cinta kepada NONI OKO Segala apa yang bermanfaat bagi anak muda itu rela dilakukannya karena itulah ia lantas menuju ke kamar KWEHU Tatkala itu sudah lewat tengah malam, KWEHU sudah tidur, tanpa mcangetok pintu segala segera Xiaoyi Ongli membuka daun jendela dan melompat masuk ke kamar serta membangunkan KWEHU Serta mengatakan kalian memang pasangan setimpal sebagaimana diuraikan kembali oleh KWEHU kepada NONI OKO itu setelah menyerahkan Xiaoyi Kiam kepada KWEHU Segeru Xiaoyi Ongli tinggal pergi Sudah tentu KWEHU terheran-heran dan bertanya apa yang dimaksud, namun Xiaoyi Ongli tidak menjawab terus melompat keluar jendela pula Kembalilah, Liyong kokoh cepat KWEHU teriaknya sambil melongo keluar, tapi terlihat Xiaoyi Ongli sudah melangkah pergi tanpa berpaling pula Dengan menunduk kepala menahan rasa sedih Xiaoyi Ongli masuk ke taman bunga, bau bunga mawar yang sedang mekar mewangi mengingatkan dia ketika bersama NONI OKO berlatih Giyokli Simken diseling oleh semak-semak bunga dahulu Untuk berkumpul lagi seperti dahulu itu rasanya sukar terjadi lagi Selagi melayang pikirannya, tiba-tiba dari pojok rumah di sebelah kiri sana ada seorang sedang berkata Kau sebentar dua mengucap Xiaoyi Ongli, apakah kau tidak dapat berhenti menyebutnya? Keruan Xiaoyi Ongli terkejut, ia heran siapakah yang selalu menyebut namaku? Segera ia berhenti di situ untuk mendengarkan lebih cermat Segera terdengar pula suara seorang lain tertawa mengejek dan berkata Kau sendiri boleh berbuat, masakah aku tidak boleh menyebutnya? Terdengar orang pertama tadi menjawab, ini adalah rumah orang lain Meta, telinga teramat banyak kalau didengar orang lain Kemana lagi nama baik Coan Chin kau kita akan ditaruh He he, ternyata kau masih ingat kepada nama baik Coan Chin kau kita jengek pula orang kedua tadi He he, malam itu Di tepi semak bunga mawar di Cong Lemsan, rasa nikmat naik surga itu ah Hahaha sampai di sini ia hanya terkekeh dua saja dan tidak melanjutkan Xiao Leong ii tambah kaget dan sangat curiga Ia pikir apakah mungkin malam itu waktu Ko Ji melaksanakan cintanya padaku telah dapat dientip oleh kedua tosu ini Dari suara kedua orang itu Xiao Leong Li sudah tahu mereka adalah En Cipeng dan Tio Cikeng Maka diam-diam ia mendekati jenelah rumah itu dan rejongkok di situ untuk mendengarkan lebih yanjut Sementara itu suara bicara kedua orang itu berubah menjadi lirih, tapi jarak Xiao Leong Li sekarang sangat dekat Pendengarannya tajam pula, biarpun kedua orang bisik-bisik kera bicaranya juga dapat didengarnya dengan jelas Terdengar Cipeng lagi berkata, Tio Suheng, setiap hari siang dan malam kau selalu menyiksa aku Sebenarnya apa tujuanmu? Kau sendiri paham, masakah perlu ku terangkan jawab Cikeng? Apa yang kau kehendaki dari ku telah ku sanggupi aku cuma memohon urusan ini Jangan kau sebut lagi, tapi makin lama makin sering kau mengungkatnya Apakah sengaja hendak menyiksa aku sampai mati seketika di depan mus ini? Hektometer, aku pun tidak tahu, yang jelas aku tidak tahan dan harus ku ucapkan Jengek Cikeng pula Mendadak Inci pengperkeras suaranya dan berkata Hektometer, memangnya kau kira aku tidak tahu Yang benar kau Cemburu, kau cemburu padaku pada saat menikmati surga dunia itu Ucapan Cipeng ini sangat aneh Cikeng ternyata tidak menjawab seperti hendak mengejek Tapi tak terucapkan Selang sebentar kembali Cipeng bicara lagi Ya, memang benar Malam itu dibalik semak-semak bunga mawar itu Dia tak bisa berkutik karena hiatu tertutup oleh awi yang hang Sehingga cita duaku dapat terpenuhi Ya, tidak perlu aku menyangkal di depanmu Andaikan tak ku katakan padamu juga kau takkan tahu Betul tidak? Karena sudah terlanjur ku beritahukan padamu Lalu kau terus-menerus menggoda aku dan menyiksa pikiranku Akan tetapi, akan tetapi aku tidak menyesal Tidak, sedikit pun tidak menyesal Tanda petik Sampai akhirnya suaranya berubah menjadi halus dan lembut Seakan-akan orang sedang mengingat Sambil mendengarkan hati Xiao Leong Li serasa mendelung ke bawah Otaknya serasa mengingat masakah dia dan bukan Koji yang ku cinta itu Tidak, tidak mungkin pasti Koji adanya Dia berdusta, dusta Terdengar Cikeng berkata pula dengan suara kaku dingin Ya, dengan sendirinya kau tidak menyesal sedikitpun Sebenarnya kau tidak perlu katakan padaku Akan tetapi saking senangnya karena kau telah melakukan hal itu Dan merasa perlu diutarakan pada seseorang Nah, karena itu aku pun membicarakan hal itu padamu setiap hari Setiap saat aku mengingatkanmu Tapi mengapa kau menjadi takut mendengarnya? Mendadak terdengar suara belang-belung beberapa kali Kiranya Cikeng membentur duakan kepala sendiri pada tembok Lalu berkata, baiklah, bicaralah, bicara lagi agar setiap orang di dunia ini tahu semua Aku pun tidak takut, tidak, tidak Oh, Tio Suheng, AOA yang kau inginkan dariku sudah ku sanggupi Yang kemohon sukalah kau jangan mengungkapnya lagi Dalam waktu yang singkat saja berturut-turut Xiao Leong Li mendengar dua pertanyaan yang membuat hancur hatinya Seketika dia berdiri termangu-mangu di luar jendela Meski dapat mendengar jelas pembicaraan Cipeng dan Cikeng itu Tapi arti percakapan mereka itu seketika sukar dipahami Sementara terdengar Cikeng lagi berkata dengan tertawa Orang beragama seperti kita ini sekali kejeblos harus dapat mengendalikan diri agar bisa kembali ke arah yang terang Bahwa senantiasa aku mengingatkanmu akan nama Xiao Leong Li supaya kau menjadi biasa mendengarnya dan kemudian menjadi jemuh Dari jemuh menjadi benci, ini kan maksud baikku untuk menyelamatkanmu dari jalan tersesat Dia adalah jelmaan bida dari mana bisa ku jemuh dan benci padanya ujar Cipeng Habis ini mendadak suaranya berubah keras Hektometer, tidak perlu kau bicara muluk-muluk Pikiranmu yang keji dan berbisa masakah aku tidak tahu Yang benar adalah kau wiri kepadaku, kedua karena kau dendam pada N.I.O. Ko Kau ingin mengungkapkan peristiwa ini untuk menghancurkan kehidupan mereka guru dan murid Menyesal selama hidup Hati Xiao Leong Li berdetak keras demi mendengar nama N.I.O. Ko disebut Tanpa terasa ia pun menggumam pelahan nama anak muda itu dan timbul semacam perasaan bahagia yang tak terhingga Dia berharap kedua tosu akan terus Membicarakan si N.I.O. Ko Asal ada orang menyebut nama anak muda itu maka gemberalan hatinya Terdengar Cikeng juga perkeras suaranya dan berkata dengan gemas Hektometer, kalau aku tak dapat membuat anak jadah itu sekarat Hektometer, rasanya tak terlampias dendamku ini Cuma, cuma Cuma ilmu silatnya teramat tinggi dan kita bukan tandingannya begitu bukan jongek Cipeng Itu iah belum pasti, kata Cikeng Sedikit ilmu silat golongannya yang liar itu kenapa mesti diherankan? Insute, boleh kau lihat saja suatu ketika kalau dia kepergok olahku Hektometer, tentu dia akan tahu rasa Tidak nanti ku biarkan dia mati dengan enak saja Kalau bukan kedua biji matanya tentu akan ku kutungi kedua tangannya agar mati tidak hidup Tidak, tatkala mana nonamu si Syao Leong Li itu boleh menyaksikannya supaya senang hatinya Syao Leong Li bergidik mendengar itu Kalau waktu biasa tentu dia sudah menerjang ke situ dan menghabisi jiwa kedua orang itu Tapi sekarang pikirannya lagi bingung, kaki tangan terasa lemas tak bertenaga Sementara itu yang Cipeng sedang mendengus hektometer Kau cuma mimpi kosong belaka Ilmu silat golongan kita rasanya sukar menandingi ilmu silat golongan liar macam mereka itu Keparat, kau ada main dengan Syao Leong Li Lantas ilmu silatnya juga kan puji setinggi langit dan perat Cikeng Rupanya Cipeng sudah kenyang dihina selama ini Sekarang ia pun tidak tahan lagi Segera ia balas membentak Apakah tamu? Kau punya perasaan tidak Jadi manusia harus tahu batas-batas tertentu Cikeng merasa titik kelemahan orang sudah tergenggam dalam tangannya Asalkan hal itu diumumkan di Tiong Yang Kiong Akibatnya In Cipeng pasti akan dijatuhi hukuman mati Sebab itulah dia menghinain Cipeng dengan segala macam care Dan selama ini Cipeng tak berani melawan sedikitpun Tapi sekarang Cipeng ternyata berani melawannya dengan kata-kata kasar Ia menjadi gusar, mendadak ia melangkah maju terus menggampar Cipeng tidak menduga Seng Suheng akan menghantamnya Cepat ia menunduk, plok, dengan tepat kuduknya yang kena tampar Betapapun Cipeng adalah jago kelas satu dari Coan Chin Kauangkatan ketiga Tentu saja pukulannya itu cukup berat Tubuh Cipeng sempoyongan dan hampir jatuh terjerungku Saking gemasnya ia cabut pedang dan balas menusuk Tapi Cipeng sempat mengegos ke samping dan mengejek Bagus, ternyata kau berani bergebrak dengan aku Segera ia pun mencabut pedangnya dan balas menyerang Setiap hari kau menyiksa aku, paling-paling juga cuma mati Biarlah sekarang kau bunuh aku saja dan bereslah segalanya Ucap Cipeng dengan geram Habis itu ia terus melancarkan serangan Dia adalah murid tertua KH Ujuki Kepandaiannya dengan Tio Cikeng tidak Berbeda banyak, apa yang mereka pelajari juga sama Maka sebenarnya sukar dibedakan unggul dan asot Tapi lantaran dendamnya sudah menumpuk Yang diharapkan sekarang biarlah mati bersama saja Akan tetapi Cikeng mempunyai perhitungan lain Dia tidak mau mencelakai jiwa Cipeng Sebab itulah setelah 2.30 geberakan Akhirnya Cikeng sendiri malah terdesak ke pojok kamar Dengan sendirinya suara pertengkaran kedua Tosu itu segera diketahui anggota Kepang Yang dinas jaga dan cepat pula dilaporkan kepada KWU Lekas-lekas nona itu mendatangi tempat itu Dilihatnya Xiao Leong Li berdiri di luar jendela Ia lantas menyapanya, Leong kokoh Xiao Leong Ii berdiri termangu-mangu saja di situ Seperti tidak mendengar teguran KWU itu Tentu saja KWU heran Ia pun tidak lantas masuk ke rumah itu Melainkan ikut berdiri di situ Maka terdengarlah suara olok-olok dan sindiran kasar Cikeng Sambil menangkis serangan Cipeng Setiap ucapannya semuanya menyangkut diri Xiao Leong Li Sebagai nona muda yang sopan KWU merasa tidak pantas berdiri di situ Mendengarkan kata-kata kotor kedua orang yang bertempur di dalam rumah itu Segera ia bermaksud tinggal pergi saja Tapi dilihatnya Xiao Leong Li tetap berdiri terkesima Kata-kata kotor kedua orang itu Seakan-akan tak dihiraukannya sama sekali KWU menjadi heran Ia coba tanya dengan suara pelahan Apakah betul apa yang mereka katarkan itu? Aku, aku pun tidak tahu Jawab Xiao Leong Li dengan bingung Tampaknya memang begitu Seketika timbul perasaan menghina dalam hati KWUU Ia mendengus sekali terus tinggal pergi tanpa bicara lagi Cipeng dan Cikeng tergolong jago silat pilihan Meski dalam pertempuran sengit selera mereka mendengar ada suara orang bicara di luar Terang begitu kedua pedang beradu terus ditariknya kembali bersama dan serentak bertanya Siapa itu? Aku, jawab Xiao Leong Li Seketika seluruh badan Cipeng merinding Ia menegas dengan suara gemetar kau Kau siapa? Xiao Leong Li Begitu nama ini diucapkan Bukan saja in Cipeng terkesima seperti patung Bahkan Cikeng juga kaget setengah mati dan menggigil ketakutan Dengan metu kepala sendiri Cikeng menyaksikan betapa Xiao Leong Li telah mengobrak abrik Tiong Yang Kiong Sampai paman gurunya Yang Li Hai seperti Hak Taitong juga kalah dan hampir saja mati bunuh diri Sama sekali ia tak menduga bahwa Xiao Leong Li juga berada di Siang Yang Ia pikir ucapannya sendiri tadi besar kemungkinan telah didengar semua oleh si Nona Seketika ia menjadi ketakutan setengah mati dan entah kira bagaimana harus melarikan diri Perasaan In Cipeng aneh luar biasa sehingga tak terpikir olehnya akan menyelamatkan diri Sebaliknya ia terus membuka daun jendela Dilihatnya di situ berdiri seorang perempuan jelita berbaju putih Siapa lagi kalau bukan Xiao Leong Li yang dirindukannya siang dan malam itu Kau kau Cipeng menegas dengan melongok Benar, aku, jawab Xiao Leong Li Apa yang kalian katakan tadi apakah betul seluruhnya? B betul Cipeng mengangguk Boleh kau bunuh saja diriku Habis berkata ia terus menyodorkan pedangnya keluar jendela Sorot metu Xiao Leong Li memancarkan sinar yang aneh Hatinya pedih dan pilu tak terpedikan Begitu sedih dan begitu gemas Rasanya biarpun membunuh seratus orang atau seribu orang juga dirinya bukan lagi seorang nona yang suci bersih dan tak dapat lagi mencintai Nye Oko secara mendalam seperti dahulu Ketika Cipeng menyodorkan pedangnya Xiao Leong Li tidak menerimanya Ia hanya pandang kedua tosu itu dengan bingung Apakah Xiao Leong Li akan membunuh kedua tosu berdosa itu dan kira bagaimana ia akan meninggalkan Nye Oko? Dapatkah bayi adik KWU itu diselamatkan? Bacalah jelit ke minus 37